Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Karena anomali seperti ini, identitas Yi Yun sudah mulai membangkitkan kecurigaan si kurus, dan pria bertopeng. Namun, mereka tidak menghubungkan Jiang Yidao dengan Yi Yun. Bahkan, bahkan jika mereka memikirkan Yi Yun, mereka tidak percaya bahwa Yi Yun akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Mereka berdua adalah setelah semua hantu Yin dari dunia Tian Yuan. Tidak mungkin bagi mereka untuk membayangkan tingkat dao besar tertinggi dari 12 Empyrean Heavens, juga tidak akan mereka tahu bahwa Yi Yun memiliki kristal ungu di tubuhnya. Tidak ada cara untuk mengetahui apa hasil dari kombinasi kristal ungu dengan grit dao tertinggi adalah. Jiang Yidao ini harus memiliki rahasia besar. Pria bertopeng itu menjadi dingin. Pada saat itu, tidak peduli apa identitas Yi Yun, mereka harus menaklukkannya. Dengan menggunakan teknik effort spirit heart devoring untuk memaksakan pengakuannya, mereka bisa memiliki Yi Yun, dan dengan demikian menyimpan semua rahasianya dan tubuhnya sebagai milik mereka. Mari kita serang bersama dengan semua kekuatan kita. Kami harus mengambil alih rahasia orang ini. Jenius-jenius ini adalah properti organisasi. Kami sekarang bertindak secara pribadi untuk membantu kamu mendapatkan tubuh yang sempurna, serta secara diam-diam memiliki rahasia-rahasianya, dan itu merupakan pelanggaran aturan. Kita harus cepat, karena keterlambatan yang tidak semestinya dapat membawa masalah. Dua hantu Yin siap untuk menyerang bersama. Pria bertopeng sudah melepas topengnya, menunjukkan wajah pucat dan sakit-sakitan. Wajah ini adalah milik Sentu Nantian. Pria bertopeng tidak tahu bahwa Yi Yun telah mengenal Sentu Nantian untuk waktu yang sangat lama. KKK, otot-otot Sentu Nantian, yang baru saja melepas topengnya, mulai bergetar keras. Potongan-potongan tulang yang tajam menembus kulitnya ketika keluar dari tubuhnya. Mata, Sentu Nantian, perlahan berubah warna ungu tua, pola merah darah muncul di sepanjang sudut mata dan wajahnya. Saat ia berubah, aura Sentu Nantian mulai meningkat dengan gila-gilaan. Dia akan pergi keluar semua. Dan di samping Sentu Nantian, pria kurus itu juga bertransformasi. Otot-ototnya mengembang dengan cepat dan berubah menjadi hitam, tubuhnya menjadi lebih besar ketika persendiannya mulai berderak. Dalam beberapa detik, dia beralih dari seorang pria kurus menjadi makhluk iblis. Pada saat itu, Yi Yun masih memiliki banyak kartu tersembunyi yang belum dia gunakan, tetapi dia tidak ingin menvalidasi seberapa kuat dia akan ketika dia menggunakan semuanya. Dua hantu yin di depannya adalah monster yang telah hidup bertahun-tahun. Mereka tidur jauh di bawah tanah, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki trik tersembunyi. Sama seperti dua hantu yin, Yi Yun juga tidak ingin ada masalah dari penundaan yang tidak semestinya. Dia tidak ingin Martial Alliance, yang berjarak sekitar lima ribu kilometer jauhnya, merasakan perubahan apapun di daerah ini. Jika itu terjadi, dia akan dalam bahaya. Yi Yun menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan berinteraksi dengan kristal ungu. Dalam visi energi purple kristal, dia bisa dengan jelas melihat aliran energi dalam dua momokyin. Hahaha, setan, yang awalnya adalah pria kurus, tiba-tiba meraung dengan tawa kurang ajar. Sudah lama sejak aku merasa sangat baik, meskipun aku menggunakan sedikit momokyin aku esens, sedikit kehilangan ini bukan apa-apa untuk menukar rahasia yang luar biasa. 2. Pria kurus bertukar pandang dengan Sentu Nantian. Mereka berdua telah hidup lama dan terampil menyerang bersama. Di bawah serangan bersama mereka, kekuatan mereka empat kali lipat dari kekuatan individu mereka. Namun, pada saat mereka hendak menyerang, ekspresi Sentu Nantian tiba-tiba berubah. Pada saat itu, rasa sakit yang tajam datang dari laut jiwanya. Seolah-olah jiwanya berputar kesakitan menyebabkan dia terkesiap saat otot-otot wajahnya mulai berkedut dengan keras. Oh, pria kurus tertegun sejenak ketika dia melihat kembali Sentu Nantian dengan tatapan bingung. Apa yang salah denganmu? Pria kurus itu bertanya, tetapi Sentu Nantian tidak dalam kondisi menjawab. Warna matanya terus berubah, dan otot-ototnya berkontraksi. Gas hitam aneh juga mulai berputar-putar di sekitar tubuhnya. Pria kurus itu tertegun. Apakah ini luka lama yang bertingkah? Tidak ada banyak pertempuran dalam beberapa tahun terakhir, ia seharusnya tidak mengalami cedera seperti itu. Dia tidak bisa berpikir terlalu hati-hati, karena pada saat itu. Ah! Suara nyaring bergemas saat gambar raksasa gagak emas berkaki tiga melesat keluar dari belakang yi yun. Energi yang murni meledak seperti sepuluh matahari menghanguskan langit. Energi yang mengerikan membanjiri aray tersegel, memengaruhi tepi aray, menyebabkan aray besar hampir terpisah. Oh! Ini adalah! Pria kurus itu sangat khawatir. Dia berbalik untuk melihat gambar hantu emas gagak di belakang yi yun. Gambar hantu ini, juga aspek totem. Pemuda ini memiliki dua aspek totem. Dengan Golden Crow Sun Sif, Yuan Ki meledak saat yi yun datang menyerang pria kurus dengan sabre debu kuno di tangan. Pada saat itu, Sentu Nantian sudah kejang. Dia telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Teknik gabungan mereka telah runtuh ke dirinya sendiri. Pria kurus tidak punya waktu untuk peduli tentang Sentu Nantian. Dengan teriakan, gambar hantu iblis keluar dari tubuhnya. Itu adalah tengkorak berwarna darah raksasa dan menggigit Golden Crow berkaki tiga yi yun. Mati! Tengkorak berwarna darah berputar dengan gila sementara tubuh hitam lelaki kurus itu tampaknya ditutupi saluran sarang laba-laba yang padat. Tengkorak berwarna darah bentrok dengan balok pedang yi yun. Energi yang murni adalah penekan alami untuk energi jahat, namun dengan pria kurus menggunakan semua kekuatannya. Meskipun sejumlah besar energi jahat dilebur menjadi ketiadaan, lebih banyak energi jahat datang dari tubuh pria kurus itu, yang terus-menerus mengisi kembali. Gagak emas berkaki tiga, aspek totem ini, pikiran pria kurus itu berpacu. Tujuh tahun yang lalu di alam mistik permaisuri agung, dia telah melihat totem serupa datang dari yi yun. Dan energi yang murni yang dipancarkan emas gagak ini sangat mirip, tetapi jauh lebih kuat. Mungkinkah, Golden Crow aspek totem sudah sangat langka, dan untuk itu muncul pada dua jenius tak tertandingi, mudah untuk membuat hubungan di antara mereka. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kamu adalah yi yun, pria kurus itu tidak sepenuhnya yakin. Mungkinkah yi yun benar-benar keluar dari alam mistik permaisuri agung? Selain itu, tidak hanya dia memiliki kekuatan seperti itu, dia juga menyusup ke Heavenly Dao Union, dan telah membuat gelombang di wilayah yang dia pimpin. Ini, pria kurus itu merasa tidak percaya. Sebagai Momok Yin, dia sangat sensitif terhadap aura seseorang. Orang yang menyamar tidak bisa menipu dia, namun, dia tidak bisa melihat melalui yi yun. Pada saat itu, tidak ada alasan bagi yi yun untuk menjawab pria kurus itu. Dengan sinar sabar hancur, dia membalik pergelangan tangannya dan pedang patah berkarat muncul di tangannya. Saat pedang rusak kuno tapi bobrok ini muncul, tampaknya mencair di bawah sinar matahari. Karat pada pedang sepertinya terbakar. Karat adalah efek samping yang tersisa dari saat darah para dewa menodai pedang. Mati, yi yun dengan dingin meraung saat dia menebas dengan pedangnya. Setelah melihat pedang yang patah, murid pria kurus itu dengan cepat berkontraksi. Pada saat itu, dia tahu tanpa keraguan bahwa Jiang Yidao adalah yi yun. Di ranah mistik permaisuri besar, yi yun sebelumnya menggunakan pedang patah ini untuk membunuh banyak orang. Setelah yi yun keluar dari ranah mistik permaisuri besar, dia benar-benar punya nyali untuk menyusup ke aliansi marsial. Pria kurus itu menggertakkan giginya. Dia tidak perlu memiliki tubuh yi yun. Membunuhnya dan melaporkan kembali ke aliansi marsial saja akan menjadi tugas yang berjasa. Kau benar-benar, tidak tahu tentang kematian. Pria kurus itu mulai mengedarkan seluruh energi jahat dan seramnya ketika tengkorak berwarna darah itu meraung. Pedang yi yun menusup tepat di tengah-tengah di mana alis tengkoraknya berada. Pedang qi menembus-menembus saat tengkorak berwarna darah dibelah sampai habis. Sementara energi jahat berwarna merah darah menghilang, pedang yi yun qi juga cepat terkorosi. Ekspresi pria kurus itu berubah serius. Dia tidak pernah berharap yi yun menjadi sekuat ini. Pada saat itu, dia hanya bertarung melawan yi yun dan bukan lawannya. Dan di belakangnya, Sentu Nantian, yang dimaksudkan untuk membantunya, sangat kesakitan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Di bawah situasi seperti itu, dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengan yi yun. Penampilan yi yun adalah masalah yang sangat penting. Dia sedang memikirkan cara untuk menyampaikan berita ini. Namun, dia sibuk melawan yi yun pada saat itu, yang membuatnya sulit untuk fokus mengirimkan berita. Pria kurus itu mentransmisikan suaranya ke Sentu Nantian, «Jiang Yidaw adalah yi yun, aku akan menahannya, kamu memberitahu Gunung Gridsworth. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, tidak terpikirkan berapa banyak dia akan tumbuh dalam beberapa tahun.» Transmisi suara pria kurus itu cepat dan terburu-buru. Menurutnya, bahkan jika Sentu Nantian dalam kesakitan yang mengerikan, tidak akan sulit baginya untuk mengirim pesan. Namun, ia tidak menerima respons apapun terhadap transmisi suaranya. Mengalihkan sedikit persepsi untuk melihat Sentu Nantian, hati pria kurus itu segera tenggelam. Sentu Nantian sudah disiksa sampai terlihat tidak manusiawi. Sentu Nantian pucat itu sekarang mati-matian mencekik lehernya sendiri. Mata merahnya menonjol dan tampak seperti mereka yang mencapai batas dan akan segera meledak. Wajahnya memancarkan udara kematian yang tebal. Itu tampak seperti mayat yang sudah lama mati. Tenggorokannya mengeluarkan suara serak, tetapi tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Aliran energi hitam ke abu-abuan mengalir dari telinganya dan kembali ke lubang hidungnya. Energi hitam ke abu-abuan ini membawa suasana kematian yang sangat menyeramkan dan jahat. Bahkan sebagai Momo Kiin, pria kurus itu menemukan energinya sangat menyeramkan. Mengaum, Sentu Nantian tiba-tiba meraung ke langit seperti raungan binatang buas kuno. Saat dia membuka mulutnya, lebih banyak energi hitam mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi pria kurus itu berubah. Serangan Yi Yun begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi bertahan. Dan rekannya sekarang mengalami transformasi yang mengerikan. Dengan tekad yang kuat, ia membakar 20 persen lagi dari Momo Kiin-nya esens. Dengan jumlah energi Momo Kiin yang sangat besar, ia berhasil dengan paksa menahan serangan Yi Yun. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token transmisi suara dari cincin interspatialnya. Token transmisi suara ini dapat meneruskan informasi ke jarak jutaan kilometer jauhnya. Sekalipun lingkungannya merupakan susunan segel yang besar, itu tidak dapat mencegah transmisi suara. Penerus mistik Agung Empress, Yi Yun, telah muncul enam ribu kilometer barat daya Gunung Gridsworth. Pria kurus itu dengan cepat merekam suaranya ke dalam token transmisi suara. Namun, tepat saat dia akan menghancurkannya. Ledakan, sebuah ledakan keras bergemas saat Yuan Ki pelindungnya hancur. Pria kurus itu merasakan tubuhnya bergetar dan rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Darah hitam berceceran di mana-mana ketika potongan-potongan daging terbang. Cakar tajam berwarna hitam menembus-menembus dadanya dari belakang. Gas hitam berputar di sekitar cakar ini yang sekarang berlumuran darah. Cakar itu tajam dan sekarang ada beberapa potong daging yang melekat padanya. Itu memancarkan energi jahat. Energi jahat ini bahkan lebih jahat daripada auranya sendiri. Darah hitam mengalir keluar dari mulut lelaki kurus itu saat dia memegangi cakar itu dan melihat kembali dengan tak percaya. Di belakangnya adalah Sentu Nantian, dengan kepala penuh rambut putih dan wajah pucat. Dia menatapnya dengan mata mematikan, yang tidak lagi putih. Ekspresi wajah Sentu Nantian adalah seperti binatang buas, seolah-olah dia telah kehilangan semua alasan. Kamu sebenarnya, pria kurus itu mulai terbatuk-batuk dengan keras ketika darah hitam keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah berharap pasangannya tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya dari belakang. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan Yi Yun dan tidak meninggalkan pertahanan di belakangnya. Ini menghasilkan Sentu Nantian yang mampu menyerang dengan sukses, menghancurkan tubuhnya. Cha, dengan kilatan sinar pedang, serangan fatal lainnya datang. Yi Yun muncul, seperti dia telah berteleportasi di depan pria kurus itu, dan menikam hatinya. Api membakar pedang yang patah, karena membakar daging hitam pria kurus itu. Bau menyengat dari mayat yang terbakar mulai keluar. Ekspresi pria kurus itu berubah tak tertanam di tubuhnya dan kemudian menggerakkan matanya di sepanjang tangan memegang pedang, lalu ke Yi Yun. Yi Yun tampak dingin saat dia dengan lembut mengambil token transmisi suara dari tangannya. Fiuh! Gumpalan nyala naik ketika yang Inferno murni melelekan token menjadi cairan. Setelah mengakhiri kemungkinan masalah ini, Yi Yun tidak menghentikannya. Dia memberdayakan Yang Yuan Ki-nya yang murni dan menyegel ruang di sekitarnya, membentuk kotak cahaya yang Inferno murni. Yi Yun tahu bahwa pria kurus di depannya hanya menghancurkan tubuhnya. Momok Yin-nya masih hidup, yang secara alami tidak diizinkan Yi Yun untuk melarikan diri. Apa alasannya, mengapa mata pria kurus itu dipenuhi amarah dan kemarahan? Terlalu banyak bencana dalam pertempuran ini. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi pada Sentu Nantian. Meskipun dia tidak mengerti, dia yakin bahwa semuanya ada hubungannya dengan Yi Yun. Apalagi sekarang, dengan Yi Yun mencegah semua rute pelarian, tidak ada keberuntungan baginya untuk bergantung. Dia menatap Yi Yun dengan berbisa dan berkata melalui giginya, Aku ingin kau mati bersamaku. Wah, sinar hitam keluar dari alis lelaki kurus itu. Di ujung balok adalah tengkorak hitam, dan itu menembak langsung ke arah alis Yi Yun. Yi Yun tahu bahwa tengkorak hitam ini adalah Momok Yin pria kurus itu sendiri. Momok Yin ini tahu tidak ada harapan untuk selamat dan karenanya ingin masuk ke lautan jiwa Yi Yun. Jika Yi Yun tidak cukup kuat, dia bisa langsung dimiliki oleh pria kurus itu. Faktanya, Yi Yun sangat kuat baik secara fisik maupun mental. Pria kurus tahu itu tidak mungkin untuk secara langsung memiliki Yi Yun yang dalam kondisi puncak. Dia ingin masuk ke lautan jiwa Yi Yun untuk dihancurkan sendiri, sekarat bersama Yi Yun. Namun, Yi Yun sudah bersiap untuk ini. Dia menarik pedang di depannya dan dengan cepat mundur. Ledakan, serangkaian ledakan yang Yuan Ki murni menghambat tengkorak hitam. Dalam sekejap, terdengar jeritan. Jelas, hantu Yin yang lemah sudah terluka. Dengan Yi Yun siap, penghancuran diri Momok Yin secara alami tidak akan berhasil. Sama seperti Yi Yun hendak menghancurkan Momok Yin. Ah! Teriakan menusuk telinga terdengar dari Sentu Nantian. Dengan wajahnya pucat, dan matanya pucat pekat, Sentu Nantian tiba-tiba membuka mulutnya untuk menunjukkan sederet gigi tajam. Wah! Energi hitam melesat keluar dari mulut Sentu Nantian, langsung ke tengkorak terbang. Energi hitam menyelimuti tengkorak, yang merupakan ukuran segmen jari. Tidak peduli bagaimana tengkorak itu berjuang, ia tidak bisa lepas dari genggamannya. Hanya dalam beberapa detik, tengkorak itu benar-benar dilahap oleh energi hitam. Ah! 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 Yi Yun mendengar serangkaian jeritan saat untayan energi hitam berasal dari energi jahat hitam, menusuk ke dalam tengkorak ketika mulai mengeluarkan energi Momok Yin dari tengkorak. Dengan tengkorak terbungkus di dalamnya, energi jahat terbang ke mulut Sentu Nantian. Sentu Nantian menutup mulutnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yi Yun terkejut melihat adegan ini. Dia telah memberdayakan kristal ungu untuk membangkitkan energi jahat yang menduduki lautan jiwa Sentu Nantian. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa, setelah energi jahat terbangun, tidak hanya akan melahap hantu Yin yang berada di tubuh Sentu Nantian, seperti burung merpati yang mencuri sarang murai dengan mengendalikan Sentu Nantian, itu bahkan berhasil untuk mengalihkan sedikit energi jahat untuk melahap hantu Yin di tubuh lelaki kurus juga. Sekarang, energi hantu Yin pria kurus itu telah ditelan oleh tubuh Sentu Nantian dan perlahan-lahan dicerna. Situasi ini sama sekali tak terduga oleh Yi Yun. Dan pada saat itu, Sentu Nantian menoleh, menatap Yi Yun dengan penuh kebencian. Wajahnya suram dan matanya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia mencubit cakarnya yang berdarah seolah akan menyerang pada detik berikutnya. Setelah melihat adegan ini, Yi Yun mengerti bahwa Sentu Nantian, yang dikendalikan oleh energi jahat dan telah mengambil inisiatif untuk menyerang pria kurus itu, tidak sepenuhnya di bawah kendalinya. Energi jahat ingin membunuh pria kurus itu sendiri untuk melahap energi Momokyin dalam tubuh pria kurus itu. Ia ingin menjadi lebih kuat. Energi yang memiliki pikirannya sendiri, membuatnya sangat aneh. Namun, tidak peduli betapa anehnya itu, itu tidak bisa lepas dari kendali Purple Crystal. Kembali ketika Sentu Nantian masih hidup, energi ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Kristal Ungu. Keberadaannya benar-benar tersembunyi, begitu baik sehingga bahkan keluarga Tetua Lin tidak menyadarinya. Itu akhirnya mudah diekstraksi oleh Yi Yun dari peninggalan Ratu Agung. Hari ini, ia telah tumbuh jauh lebih banyak, tetapi itu masih sia-sia. Kristal Ungu adalah asal dari semua energi yang dimiliki semesta. Terhadap energi jahat ini, ia memiliki kendali mutlak. Dengan pikiran, Yi Yun menghubungkan energi spiritualnya dengan Kristal Ungu. Kekuatan Purple Crystal terpancar dan menjelma tubuh Sentu Nantian seperti jaring raksasa. Saat diselimuti oleh kekuatan Purple Crystal, tubuh Sentu Nantian menyusut saat mengungkapkan ketakutan naluriahnya. Dia tidak berani menyerang Yi Yun tetapi menatap Yi Yun dengan khawatir. Energi jahat memiliki naluri untuk bertahan hidup. Bisa merasakan bahwa Yi Yun, yang memiliki Kristal Ungu, dapat dengan mudah menaklukkannya, jadi itu harus menyerah pada Yi Yun. Yi Yun memandang Sentu Nantian. Tepatnya, dia menggunakan visi energinya untuk melihat energi jahat di dalam tubuh Sentu Nantian. Energi jahat ini sudah sepenuhnya mengambil alih lautan jiwa Sentu Nantian. Itu telah menyebar di seluruh tubuh Sentu Nantian di utas, sangat rutin sendiri di setiap inci meridiannya, mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Energi yang perlahan bisa melahap jiwa hantu Yin, dan akhirnya sepenuhnya mendominasi tubuh dan mengendalikannya, kedengarannya sulit dipercaya. Energi jahat memberi Yi Yun hawa dingin dari lubuk hatinya. Di lautan jiwa Sentu Nantian, utas energi jahat telah menenun ke pompong besar. Di dalam kepompong, ada tengkorak kecil. Itu adalah momok Yin pria kurus itu sendiri. Pada saat itu, tengkorak kecil itu berjuang mati-matian dan meraung kesakitan, tetapi dengan masing-masing benang berada jauh di dalamnya, energinya perlahan-lahan dihabiskan. Adegan ini membuatnya merinding. Aneh? Yi Yun menyipitkan matanya. Dia melihat energi jahat. Energi jiwa manusia itu sendiri mengandung kenangan. Dasar dari beberapa teknik mistik pencarian jiwa adalah untuk menghancurkan jiwa manusia sebelum secara paksa membaca informasi yang diperlukan. Meskipun teknik pencarian jiwa seperti itu kejam, mereka tidak dianggap sebagai teknik jahat. Banyak yang disebut prajurit ortodoks juga mengolahnya. Dengan demikian, ketika energi jahat menyerap energi jiwa, itu juga akan melahap beberapa fragment memori. Potongan-potongan memori ini perlahan-lahan berkumpul bersama sebelum bergabung menjadi energi jahat. Perlahan-lahan akan membentuk kepribadian. Dan itu adalah kesadarannya. Yi Yun percaya, bahwa diberikan waktu yang cukup, energi jahat akan bisa tumbuh perlahan dan menjadi lebih dan lebih kuat. Setelah memiliki kecerdasan seperti orang normal, Purple Crystal tidak akan lagi bisa mengendalikannya. Jika terus melahap jiwa dan kehidupan lainnya, itu bisa menjadi bencana bagi dunia Tian Yuan. Jika Yi Yun belum memasuki Heavenly dan menemukan Sentu Nantian yang dirasuki dan energi jahat yang semakin matang ini, semua itu mungkin sangat mungkin menjadi kenyataan. Namun, sekarang dengan energi jahat yang ditemukan oleh Yi Yun, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia sudah memutuskan untuk memperbaiki energi ini untuk mengendalikannya, memungkinkannya untuk menggunakannya secara eksklusif. Yi Yun berdiri di depan Sentu Nantian dan mempelajari aliran energi dalam meridian Sentu Nantian. Perlahan, dia memberdayakan Purple Crystal dalam upaya untuk mengendalikan energi jahat di Sentu Nantian. Purple Crystal menciptakan pusaran energi, mengjebak energi jahat di dalamnya. Energi jahat mulai berjuang mati-matian. Sentu Nantian, yang dikendalikan oleh energi jahat, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Gas hitam berputar di sekitar tangannya, ketika kondensasi membentuk bayangan cakar hitam. Mata Sentu Nantian berubah merah. Dia membuka mulutnya, mengungkapkan taring mengerikan. Mengaum! Dibawa ancaman oleh Purple Crystal, Sentu Nantian tiba-tiba meraum dan menyerang Yi Yun. Yi Yun tampak acuh tak acuh saat dia membidik dan memukul dahi Sentu Nantian. Bam! Dengan dering keras, tubuh Sentu Nantian bergetar dan menjadi lemas. Pada saat itu, energi Purple Crystal melonjak ke lautan jiwa Sentu Nantian, menghilangkan energi jahat. Kristal ungu terus beresonansi, dan pusaran energi berwarna ungu seperti penggilingan besar. Itu berputar di lautan jiwa Sentu Nantian, menggiling energi jahat menjadi berkeping-keping, dan kemudian menghancurkannya. Proses ini menghancurkan diri kecil yang dikelola oleh energi jahat itu. Selama energi jahat tidak menghasilkan kesadaran diri, itu tidak cukup untuk menimbulkan rasa takut. Sekitar lima belas menit kemudian, semua energi jahat di tubuh Sentu Nantian telah hancur berkeping-keping oleh pusaran berwarna ungu sekali. Namun, ini tidak cukup. Yi Yun ingin mengendalikan energi jahat ini sepenuhnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Setelah sedikit ragu, dia membagi sedikit kesadaran dan menembak tepat di antara alis Sentu Nantian. Dia ingin mengendalikan tubuh Sentu Nantian sepenuhnya. Hampir tujuh tahun lalu, Yi Yun telah menemukan tiga harta penting di tingkat ke-6 Menara Dewa Advent. Jepit rambut diok diberikan kepada Lin Sintong, sedangkan yang kedua adalah susunan inti dari Menara Dewa Advent, yang disempurnakan Yi Yun untuk dirinya sendiri. Adapun harta terpenting ketiga, itu adalah Janin Dracovus True Gold Dao yang tidak bisa dihancurkan. Saat itu, Yi Yun bercabang sedikit kesadarannya untuk menyempurnakan Janin Dracovus True Gold Dao menjadi avatarnya. Dan sekarang, dia berencana bercabang sedikit kesadarannya untuk mengendalikan energi jahat. Selama kesadarannya ada di sana, ia bisa memantau perkembangan energi jahat, dan membuatnya sepenuhnya menjadi avatar lainnya. Itu mirip dengan avatar Dracovus True Gold. Namun, kali ini bukan avatar fisik, tetapi avatar energi. Ketika kesadaran Yi Yun masuk ke lautan jiwa Sentunantian, itu tidak menemui perlawanan apapun. Sebelumnya, baik itu energi jahat, jiwa Sentunantian atau tengkorak kecil itu, semuanya sudah meledak di pusaran energi. Ketika Yi Yun mengambil tempat tinggal di lautan jiwa Sentunantian, ia menggabungkan sedikit kesadaran ia bercabang dengan energi jahat dan ini membuat Yi Yun tiba-tiba merasakan embun beku yang mencekik Ki yang naik dari kakinya. Meskipun dia hanya bercabang sedikit kesadarannya, setelah itu bergabung dengan tubuh utama Yi Yun, Yi Yun masih bisa mengalami semua perasaan yang dimiliki jiwanya yang bercabang. Energi jahat ini memang jahat dan aneh. Itu tidak dapat diprediksi dalam apa yang akan terjadi jika itu menjadi lebih matang. Tapi sekarang, dengan dia mengendalikannya, itu bahkan bisa menjadi bantuan besar di masa depan. Karena Yi Yun memiliki pikiran seperti itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Oh! Yang mengejutkan Yi Yun adalah ketika kesadarannya bergabung dengan energi jahat, dia melihat ingatan yang berasal dari energi jahat. Energi jahat belum mengembangkan kecerdasan, jadi ingatan ini semuanya sangat tersebar dan kabur. Dan ketika Yi Yun membacanya dengan cermat, dia terkejut menemukan bahwa ini bukan ingatan yang berasal dari energi jahat, itu adalah ingatan yang telah ditelannya. Hampir semua kenangan datang dari hantu yin yang memiliki mayat sentu nantian. Adapun momok yin kedua, pria kurus, jiwa momok yinnya baru saja dilahap oleh energi jahat, sehingga tidak ada cukup waktu baginya untuk menyerap ingatannya. Jadi itu masalahnya, energi jahat dapat melahap ingatan, dan akhirnya, mengubahnya menjadi kepribadiannya sendiri. Petik 2, Yi Yun menentukan tebakannya, tapi sekarang, bukan saatnya untuk mempertimbangkan ini. Yi Yun lebih peduli dengan hantu yin yang memiliki mayat sentu nantian. Dia ingin tahu kenangan apa yang dimilikinya. Ini terkait langsung dengan perang yang dideklarasikan Yi Yun di bulan darah. Jika dia tidak mengerti bulan darah, dia akan seperti harimau yang mencoba melahap langit ketika bertarung dengan bulan darah. Tidak akan ada titik serangan yang tajam. Ingatan momok yin pertama yang dilahap energi jahat sebagian besar kabur. Banyak kenangan yang terpotong-potong. Namun, itu jauh lebih baik daripada teknik pencarian jiwa. Itu hanya bisa mendapatkan inti umum dari kenangan. Tidak mungkin untuk menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan metode budidaya teknik budidaya apapun. Potongan-potongan memori umum ini tidak cukup untuk memori, yang semuanya sangat misterius dan mendalam. Tentu saja, Yi Yun tidak bisa mengolah teknik kultifasi yin-yin dengan membaca ingatan momok yin. Meskipun Yi Yun menemukan fragment memori yang berkaitan dengan hukum dimensi spasial atau teknik agung reinkarnasi surgawi Dao, semuanya terlalu terfragmentasi untuk digunakan. Hal pertama yang ingin diketahui Yi Yun adalah hal-hal yang berkaitan dengan Heavenly Dao Union. Jadi pembentukan persatuan Dao-Surgawi adalah untuk tujuan seperti itu. Jadi darah kehancuran juga merupakan sebuah konspirasi. Kontrak jiwa itu memang memiliki masalah. Jadi yang disebut uji coba Blackstone adalah awal dari rencana final Blood Moon. Meskipun mereka semua kenangan kabur, masih menyebabkan Yi Yun terkesiap setelah membaca semua itu. Memori momok yin memungkinkan Yi Yun untuk mendapatkan pemahaman tentang Blood Moon. Yi Yun awalnya membayangkan Blood Moon sebagai organisasi besar yang tersembunyi, tetapi sulit baginya untuk membayangkan bagaimana organisasi besar seperti itu bisa menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tanpa ada yang tahu apa-apa tentang itu. Sekarang, Yi Yun mengerti semuanya. Pertama, bulan darah tidak sebesar yang diperkirakan Yi Yun. Eselon atas bulan darah hanya memiliki sepuluh orang. Sepuluh orang ini memiliki kekuatan luar biasa. Mereka adalah pengambil keputusan dari Blood Moon dan mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Di antara sepuluh, enam dari mereka biasanya memimpin aliansi Marsial. Mereka termasuk pemimpin aliansi Marsial Alliance yang sekarang dan tiga tetua agung. Dalam puluhan juta tahun, aliansi Marsial kadang-kadang kuat dan kadang-kadang lemah. Ada beberapa perubahan nama selama periode ini. Bahkan ada jeda 15 juta tahun di mana aliansi Marsial sebentar-sebentar menghilang dari dunia. Aliansi Marsial tidak bertahan selama puluhan juta tahun ketika mereka dipublikasikan. Sebenarnya, tidak mudah untuk mewariskan warisan selama puluhan juta tahun. Banyak warisan dan klan keluarga biasanya akan ada selama ratusan ribu tahun sebelum menghadapi kecelakaan yang segera akan menyebabkan pesangon atau kehancuran mereka. Ini sangat umum di dunia Tian Yuan yang kompetitif. Mereka yang memiliki warisan lebih dari satu juta tahun semuanya adalah klan keluarga kuno yang mengesankan. Namun, Bulan Darah mampu dengan lancar mewariskan semua warisan karena Momok Yin dan teknik agung reinkarnasi. Dengan meninggalkan tubuh, hantu Yin akan memiliki umur yang jauh melebihi prajurit biasa. Terutama dengan Momok Yin memasuki hibernasi jauh di bawah tanah, kematian akan hampir berhenti. Momok Yin dengan tingkat kultivasi yang mendalam bahkan bisa berhibernasi selama 100 juta tahun tanpa sekarat. Ada sangat sedikit anggota Blood Moon yang benar-benar berjalan di bumi. Bahkan ada periode 15 juta tahun di mana tidak ada satupun anggota Blood Moon yang berjalan di bumi. Lebih dari 90 persen anggota Bulan Darah adalah hantu Yin. Mereka berhibernasi di Yin yang ekstrim dan lokasi yang dingin. Mereka tetap tersembunyi di bawah tanah selama puluhan juta dan mereka menggunakan energi spiritual jahat di dalam untuk memelihara jiwa mereka, memberi mereka kehidupan yang hampir abadi. Selama ada Momok Yin yang disembunyikan, mereka dapat membangunkan sebagian Momok Yin selama jangka waktu tertentu, memungkinkan mereka untuk mempertahankan warisan-warisan Moon Blood. Meskipun Momok Yin memiliki rentang hidup yang sangat panjang, mereka memiliki kelemahan besar. Kelemahan mereka adalah bahwa tubuh mereka yang sebenarnya hanyalah jiwa-jiwa yang membutuhkan kepemilikan untuk berjalan di dunia. Momok Yin dalam bentuk jiwa tidak bisa menggunakan teknik kultivasi, juga tidak bisa menggunakan hukum. Hanya dengan memiliki tubuh mereka akan memiliki kekuatan tempur. Dan kekuatan Momok Yin setelah kepemilikan bergantung pada Momok Yin itu sendiri dan bakat yang dimiliki tubuh yang dimiliki. Semakin besar bakat yang dimiliki tubuh, semakin tinggi afinitas tubuhnya dengan surga bumi Yuan Qi. Ini memungkinkan Momok Yin untuk dapat menggunakan energi yang lebih besar, sehingga kekuatan hukum yang mereka tunjukkan akan semakin kuat. Adapun kekuatan tubuh yang dimiliki dan pemahaman mereka tentang hukum, hantu Yin tidak bisa menggunakannya tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka. Karena Momok Yin adalah Yin yang ekstrim dan dingin, dipenuhi udara kematian, setelah mereka memiliki tubuh, mereka akan dengan cepat menarik vitalitas tubuh. Karenanya, Momok Yin hanya akan menargetkan anak muda untuk dimiliki. Dengan demikian, tubuh mereka dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Spektro Yin, yang menyelesaikan kepemilikan, tidak bisa berkultivasi. Kekuatan mereka tetap setelah mereka menyelesaikan kepemilikan, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Hanya dengan berhibernasi, Momok Yin ini dapat menyerap energi Yin jahat dari surga dan bumi untuk secara perlahan meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah kelemahan terbesar dari Momok Yin. Mereka tidak cukup kuat. Spektro Yin dengan kekuatan sebesar ini tidak cukup untuk memimpin organisasi yang sangat kuat. Karenanya, Blood Moon memiliki jenis orang lain, Reincarnators. Reincarnator berbeda dengan Hantu Yin. Melalui banyak putaran reinkarnasi, wawasan mereka tentang hukum dan akumulasi dalam pemahaman teknik budidaya memungkinkan mereka menjadi tak terkalahkan di antara orang-orang di tingkat mereka. Mereka tidak menemui hambatan dalam budidaya mereka. Dari sage ke Empire King ke tingkat Patriarchs dari berbagai vaksi besar, bahkan ada sejumlah yang bisa melebihi Patriarchs. Reincarnators sangat kuat. Setiap kali mereka muncul, mereka akan memiliki kendali eksekutif atas Blood Moon. Namun, Reincarnators menghadapi masalah lain. Mereka memiliki rentang hidup yang pendek. Teknik agung reinkarnasi Dao Surgawi yang dibudidayakan Reincarnator bukanlah teknik mistik terbaik dalam 12 Empyrean Heavens. Ada terlalu banyak efek samping dalam mengolahnya. Setiap reinkarnasi membakar sebagian dari kekuatan hidup mereka. Dengan demikian, umur gabungan Reincarnator hanyalah sebagian kecil dari prajurit biasa di dunia yang sama. Namun, karena banyak di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang melebihi tingkat Patriarch Faksi, masa hidup kumulatif mereka akan seratus ribu dan beberapa bisa mencapai ratusan ribu. Dengan demikian, waktu di mana Reincarnator ini tetap hidup menjadi sangat berharga. Setelah setiap reinkarnasi, mereka biasanya akan menghabiskan waktu yang lama sebagai jiwa spiritual yang tidak sadar. Mereka akan kembali ke surga dan bumi, menunggu reinkarnasi mereka berikutnya. Seluruh bulan darah sebagian besar dibentuk oleh Reincarnators atau hantuyin. Dengan bekerja bersama, mereka memastikan darah bulan bisa diwariskan selama puluhan juta tahun. Selanjutnya, tidak ada yang menyadari sifat organisasi. Selama bertahun-tahun, apa yang orang lihat tentang bulan darah hanyalah kekuatan yang mereka perlihatkan di permukaan. Sekarang, bulan darah akan melanjutkan rencananya, jadi Reincarnator semuanya muncul pada saat yang sama. Sepuluh anggota Eselon atas dari Martial Alliance adalah Reincarnator yang telah menyelesaikan reinkarnasi mereka beberapa ribu tahun atau bahkan sepuluh ribu tahun yang lalu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang melebihi Patriarch Faksi. Selain sepuluh orang ini, Blood Moon memiliki sekitar 30 Reincarnator yang baru saja menyelesaikan reinkarnasi mereka. Karena periode kultivasi mereka singkat, alam kultivasi mereka terbatas dan mereka tidak dapat bertindak secara mandiri. Ada sekitar sepuluh di antara mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Reincarnator muda ini semuanya berkumpul di Heavenly Blood Union. Sebagai contoh, Tuan Muda Feng Ming adalah salah satunya. Karena Reincarnator ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka menjadi objek penyembahan berhala di antara para anggota persatuan darah surgawi. Itu karena Tuan Muda Feng Ming dan teman-temannya sehingga banyak elit bergabung dengan Heavenly Blood Union. Selain Reincarnator ini, ada puluhan hantu yin yang telah menyelesaikan harta mereka. Mereka juga aktif di Heavenly Dao Union, Gunung Gridsworth dan tempat-tempat lain untuk melaksanakan tugas mereka. Di antara mereka, Sentu Nantian dan Pria Kurus, serta pemuda berkulit gelap, yang sebelumnya muncul di Menara God Advent, adalah beberapa hantu yin yang lebih kuat. Mereka hampir kekuatan inti dari bulan darah ini. Dengan kata lain, anggota Blood Moon sejati hanya berjumlah sekitar seratus. Adapun sisanya, mereka hanya anggota Martial Alliance. Meskipun mereka bekerja untuk bulan darah, mereka tidak tahu bahwa aliansi Martial selalu dikontrol oleh bulan darah, mereka juga tidak tahu tujuan bulan darah. Namun, kekuatan sebenarnya Blood Moon jauh lebih dari itu. Bulan darah masih memiliki banyak momok yin yang berhibernasi di lokasi yin dan dingin yang ekstrim. Spektre yin ini bahkan telah berhibernasi sejak musibah kuno puluhan juta tahun yang lalu, karena tidak pernah terbangun. Spektre yin yang sangat kuno ini telah hibernasi begitu lama, memungkinkan mereka untuk dipelihara oleh lokasi mereka tertidur. Mereka sudah sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada hantu yin yang memiliki Sentu Nantian. Dan di mana yin dan tempat ekstrim yang ekstrim ini adalah tempat di mana pengadilan Blackstone surgawi Dao Union diadakan di. Untuk Blood Moon, uji coba Blackstone adalah langkah penting dalam rencana mereka. Dan setelah mendapatkan kenangan dari momok yin yang memiliki mayat Sentu Nantian, bahkan jika Yi Yun tidak memiliki membaca rencana secara menyeluruh, dia bisa menebak bahwa Blood Moon telah mendirikan serikat surgawi Dao untuk mengumpulkan sekelompok jenius. Mereka digemukan seperti babi untuk disembeli dengan memelihara tubuh mereka agar cocok untuk dimiliki oleh hantu yin. Masuknya Heavenly Dao Union sendiri merupakan tragedi bagi para jenius dunia Tian Yuan. Sekarang, apa yang disebut darah bulan tidak ada dalam milenium berikutnya atau belum pernah terjadi sebelumnya percobaan Blackstone adalah untuk mengirim para jenius, yang agak dipelihara, ke dasar yin yang ekstrim, sehingga mereka dapat dimiliki oleh hantu yin yang berhibernasi. Dan karena mereka telah menandatangani kontrak jiwa, ada kutukan surgawi yang tersegel dalam di dalam jiwa-jiwa jenius itu, sehingga akan sulit bagi mereka untuk bahkan melawan. Di negeri yin yang ekstrim, tentu saja tidak ada peluang. Yang disebut berisiko tetapi penuh dengan misi peluang serta bagaimana itu akan menyangkut nasib umat manusia dan dunia Tian Yuan, sebenarnya hanya untuk mereka miliki. Blood Moon berencana memiliki setiap jenius. Ketika itu terjadi, mereka secara alami akan kehilangan semua kesopanan dengan dunia Tian Yuan. Namun, Blood Moon tidak akan peduli untuk itu. Rencana ini, yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun, sekarang telah mencapai tahap di mana mereka akan berputar dalam jaring. Semua kekuatan yang Blood Moon telah kumpulkan di daerah yin yang ekstrim itu akan muncul semua dalam satu hari. Tapi, Blood Moon bukannya tanpa lawan. Lawan terbesarnya adalah ras desolate. Perlombaan desolate telah bertarung dengan Blood Moon untuk waktu yang lama, tetapi Blood Moon telah disembunyikan untuk waktu yang lama. Mereka bersembunyi jauh di dunia Tian Yuan, sehingga ras desolate tidak bisa menghancurkan mereka. Selain itu, inti sebenarnya Blood Moon adalah tanah yin yang ekstrim tempat banyak hantu yin berhibernasi. Blood Moon menyebut daerah itu sebagai makam jiwa. Makam jiwa adalah ruang independen. Itu sangat penting bagi Blood Moon. Jika makam jiwa dihancurkan, semua hantu yin yang berhibernasi di dalamnya akan berubah menjadi ketiadaan. Itu adalah pukulan yang Blood Moon tidak tahan. Makam jiwa adalah kelemahan Blood Moon. Spektre yin yang berhibernasi di makam jiwa tidak memiliki kekuatan tempur sebelum mereka memiliki tubuh. Jika sosok perkasa dari ras desolate, seperti Severed Boy, memasuki soltum, hantu Blood Moon yin tidak bisa melawannya. Dalam puluhan juta tahun, Blood Moon telah menggunakan berbagai metode untuk memastikan keamanan makam jiwa. Mereka menyembunyikan lokasi di mana makam jiwa berada, mencegah orang mengetahui di mana tempat yin yang ekstrim. Namun, tidak ada rahasia yang sempurna. Lokasi makam jiwa tidak bisa disembunyikan selamanya. Selama puluhan juta tahun, ras desolate telah menyusup ke ras manusia berulang kali, memungkinkan mereka untuk melacak hantu yin, akhirnya menyimpulkan, memprediksi dan mencari di mana tanah yin yang ekstrim berada. Akhirnya, ras desolate berhasil menemukan soltum. Namun, Blood Moon telah menyiapkan sejumlah besar tindakan pencegahan di sekitar soltum. Blood Moon telah mengatur banyak arai besar di sekitar dan di dalam soltum. Lapisan-lapisan arai besar saling menyatu, membuatnya seperti labirin. Bahkan jika ras desolate memiliki banyak ahli, itu juga sangat sulit bagi mereka untuk memecahkan begitu banyak susunan besar. Selanjutnya, dalam arai besar, ada satu pola susunan kuno yang berasal dari 12 Empyrean Heavens. Arai ini biasa digunakan dalam 12 Empyrean Heavens dan sering digunakan dalam ranah mistik warisan beberapa tokoh legendaris. Tujuannya adalah untuk membatasi usia tulang seseorang. Ketika tokoh-tokoh yang tak tertandingi dalam 12 Empyrean Heavens meninggalkan warisan mereka, mereka secara alami ingin warisan mereka diwarisi oleh seorang pemuda dengan potensi besar, sehingga mereka dapat mendorong warisan ke potensi penuh mereka, akhirnya menjadi penerus mereka. Mereka pasti tidak berharap pada orang-orang bodoh tua yang telah hidup selama puluhan juta tahun, terutama saingan mereka, untuk mengambil teknik budidaya dan harta yang telah mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka, memberi mereka makanan gratis. Pada saat itu, pola susunan yang membatasi usia tulang sangat berguna. The Saltum menggunakan pola Arai seperti itu sebagai ukuran pertahanan. Itu sempurna untuk menggunakan pola susunan kuno ini di Saltum. Pertama, pola susunan kuno hanya membatasi usia tulang. Spectre Yin hanyalah jiwa, dan mereka tidak memiliki tubuh, sehingga mereka tidak memiliki usia tulang. Jadi mereka tidak dibatasi dan mereka bebas untuk keluar dan masuk. Selain itu, makam jiwa mengharuskan beberapa elit untuk dikirim dari waktu ke waktu sebagai tubuh Momok Yin. Karena elit ini jarang pernah melampaui usia 40, mereka juga tidak dibatasi oleh batasan usia tulang dari pola susunan kuno, dan mereka bebas untuk masuk. Namun, tokoh-tokoh perkasa dari Ras Desolate, seperti Severed Boy, tidak bisa memasuki Saltum. Ras Desolate tidak dapat memecahkan susunan kuno yang berasal dari 12 Empyrean Heavens, jadi jika mereka ingin mengirim orang masuk, mereka hanya bisa melakukannya dengan generasi yang lebih mudah. Namun, ada segala macam arai besar seperti trap arai, arai pembunuhan dan arai ilusion di Saltum. Dengan alasan juga melahirkan berbagai jiwa Yin atau hantu pembunuh. Hal-hal ini tidak mudah ditangani oleh generasi muda Ras Desolate. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika angka perkasa Ras Desolate mampu memecahkan arai eksterior Saltum dan mengirim juniornya, ada kemungkinan besar junior meninggal. Mereka mungkin dibunuh oleh hantu atau terjebak dalam besar arais, akhirnya memberi makan Momok Yin, atau dimiliki oleh Momok Yin ketika mereka mendekati akhir hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa pola susunan kuno yang membatasi usia tulang ini adalah Master Stroke dari Blood Moon. Keduanya memastikan keamanan Saltum, dan juga memungkinkan Saltum untuk terus memainkan perannya dalam skema besar hal-hal. Itu tidak akan mengecualikan tubuh yang dibutuhkan untuk kepemilikan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Ras Desolate tahu lokasi yang tepat dari makam jiwa, mereka masih tidak memiliki cara untuk melakukan apapun tentang makam jiwa selama puluhan juta tahun. Mereka hanya bisa menonton anggota Blood Moon menggunakan Saltum sebagai base camp, menciptakan aliran Momok Yin yang stabil, membawa kekacauan ke dunia. Jadi begitulah yang terjadi, Blood Moon telah menyembunyikan dirinya begitu dalam sehingga melebihi harapan aku. Yi Yun bergumam pada dirinya sendiri. Menggunakan ingatan Momok Yin, dia akhirnya tahu bagaimana organisasi ini bertahan. Dia sebelumnya penasaran bagaimana organisasi yang kuat bisa bersembunyi dengan baik tanpa ada yang tahu. Sekarang, dia mengerti alasannya. Setelah memahami berbagai rahasia dari percobaan Blackstone, Yi Yun secara alami tidak akan membiarkan percobaan Blackstone berlanjut lagi. Dia berencana menghancurkan persidangan ini dan memberikan pukulan berat ke Blood Moon. Untuk ini, Yi Yun sudah punya rencana. Sebenarnya, Momok Yin yang memiliki Sentu Nantian adalah salah satu komandan ujian Blackstone sebagai Inspektur Surga Dao Union. Tuan Muda Feng Ming dan tiga reinkarnator lainnya semuanya adalah komandan. Setelah reinkarnator bereinkarnasi, tubuh mereka terlahir kembali, sehingga usia tulang tubuh mereka dimulai dari nol. Jadi reinkarnator muda juga bisa melewati pola susunan kuno makam jiwa. Tidak ada keraguan tentang kekuatan besar reinkarnators. Dengan hantu reinkarnator dan Yin yang mengawasi pengadilan Blackstone, dan para jenius Heavenly Blood Union yang telah menandatangani kontrak jiwa, Blood Moon tidak percaya bahwa akan ada kecelakaan. Namun, tidak peduli seberapa baik mereka merencanakan, mereka tidak pernah meramalkan keberadaan Yi Yun. Lagipula, untuk eselon atas Blood Moon, bahkan jika Yi Yun telah mendapatkan warisan Agung Empress, ia tidak dianggap kuat. Dia hanya seorang junior dengan bakat yang agak bagus. Dia jauh dari mengancam bulan darah bercokol. 625. Setelah memahami latar belakang Blood Moon, Yi Yun mengumpulkan semua Fragmen Momok Yin di lautan jiwa Sentu Nantian. Fragmen Momok Yin ini telah hancur berkeping-keping dan telah kehilangan kesadarannya sendiri. Dengan mengumpulkan mereka bersama, Yi Yun bisa mengembalikan orah hantu Yin ke tubuh ini. Setelah mengenakan topeng kembali, Sentu Nantian yang dikendalikan oleh Yi Yun tidak berbeda dari pria bertopeng sebelumnya. Yi Yun mencubit tenggorokannya dengan lembut untuk mengeluarkan suara. Itu dalam dan serak, persis seperti pria bertopeng ketika dia sebelumnya hidup. Yi Yun mahir dalam Star Transference Heaven Mencanging Book, jadi dengan teknik penyamaran top dari 12 Empyrean Heavens, ia bisa dengan bebas mengubah suaranya, penampilan, aura, dan bahkan kekuatan hidupnya. Ini memungkinkan Yi Yun untuk meniru pria bertopeng tanpa cacat. Selanjutnya, dengan mengumpulkan sisa-sisa Fragmen Jiwa Momok Yin, aura Momok Yin-nya benar-benar asli. Ditambah dengan fakta bahwa tubuh yang dia gunakan adalah tubuh asli hantu Yin, dan bagaimana dia menggunakan sebagian dari kenangan hantu Yin, bahkan jika hantu kurus Yin-hantu itu dihidupkan kembali, dia tidak akan bisa melihat melalui penyamaran Yi Yun. Yi Yun mengendalikan Sentu Nantian, dan perlahan mengepalkan tinjunya. Kuku hitam itu masih melekat dengan aura kematian. Avatar baru ini membawa kekuatan baru Yi Yun. Hahaha! Sentu Nantian yang dikendalikan oleh Yi Yun tiba-tiba tertawa gila. Itu sangat jahat dan menyeramkan, dan bahkan melampaui Sentu Nantian yang asli. Sangat bagus! Sentu Nantian melonggarkan lehernya saat mengeluarkan suara retak. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan badai melonjak. Kaca! Dengan ledakan, perisai Yuan-ki besar tidak jauh hancur. Ada enam pemuda yang dilindungi oleh perisai Yuan-ki. Mereka semua tampak neri ke arah langit. Mereka adalah Wei Chi Wei, pemuda botak dan perusahaan yang Yi Yun isolasi dengan Yuan-ki. Kita ditakdirkan, melihat pria bertopeng berwajah ganas di langit, dan tawa iblisnya, hati mereka tenggelam. Apakah kita akan mati? Si kembar, Chu Kinger dan Chu Kir, memegang tangan mereka erat ketika wajah mereka memucat. Masa muda mereka baru saja berkembang, dan mereka masih memiliki orang tua yang penuh kasih di klan keluarga mereka, serta saudara kandung yang lebih muda yang sedang menunggu mereka kembali. Mereka jelas tidak ingin mati. Kematian adalah hal yang sangat menakutkan bagi semua orang. Saudara senior Jiang, memperhatikan bahwa Yi Yun ada di samping pria bertopeng itu, tidak tahan, Wei Chi Wei tidak bisa tidak berteriak. Saudara senior Jiang mungkin terlihat baik-baik saja di permukaan, tetapi sangat mungkin baginya menderita luka dalam yang serius. Pada saat itu, pria bertopeng itu tiba-tiba melambaikan tangannya ketika pusaran ruang yang menakutkan melilit mereka berenam. Mereka berjuang saat mereka diangkat ke langit, tetapi tidak berhasil. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saat kamu memasuki Heavenly Dao Union, tidak ada jalan untuk kembali, kamu diberi dua pilihan. Entah kamu menandatangani kontrak jiwa, atau kamu mati. Pria bertopeng itu berkata dengan suara seram yang penuh dengan niat membunuh. Ketika keenam orang mendengar itu, mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Dengan melakukan itu, aliansi marsial jelas bukan entitas yang ramah, tetapi bagaimana mereka bisa menolak. Saudara senior Jiang, kamu. Wei Chi Wei menatap Yi Yun. Agar Yi Yun berdiri di sana, apakah dia juga menandatangani kontrak jiwa juga? Yi Yun memandang Wei Chi Wei dengan ekspresi tenang. Kenam orang ini secara alami akan bebas untuk pergi jika berjalan sesuai dengan rencana asli Yi Yun. Namun, dari ingatan pria bertopeng itu, perjalanannya ke sini untuk menghentikan Yi Yun Yun dan perusahaan hanya memberi mereka dua pilihan. Entah mereka menandatangani kontrak jiwa atau mereka akan dibunuh. Namun, ketika pria bertopeng itu menjalankan tugas ini, dia diam-diam membawa pria kurus itu. Pria bertopeng telah bermitra dengan pria kurus selama bertahun-tahun dan telah mengamati tubuh Yi Yun. Dia telah merencanakan untuk membiarkan lelaki kurus itu memilikinya. Ketika pria bertopeng dan pria kurus kehilangan tubuh asli mereka di alam mistik permaisuri besar, pria bertopeng itu memiliki mayat sentu nantian. Itu dianggap tubuh yang sangat baik, tetapi pria kurus tidak pernah menerima tubuh yang cocok. Tanpa banyak pengawasan, ia memiliki elit klan keluarga besar, tetapi bakat elit yang dimiliki tidak dianggap berada di puncak. Itu tidak tahan dengan suasana kematian hantu Yin. Ini mengakibatkan pria kurus itu cepat layu. Tubuhnya menipis seperti kayu bakar, dan warna wajahnya berubah pucat. Dia tampak seperti seorang pemuda yang telah berusia dini, dan pernah dekat dengan peti mati. Pria kurus ingin diam-diam memiliki Yi Yun, meninggalkan tubuh terbaik untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah berharap meja dihidupkan oleh Yi Yun, akhirnya membunuhnya. Sekarang, pria kurus itu telah mati dan kesadaran pria bertopeng itu telah dihancurkan oleh Yi Yun. Oleh karena itu, berita tentang pria kurus yang datang dengan pria bertopeng untuk masalah ini tidak diketahui orang lain. Itu tidak akan membangkitkan perhatian pada Yi Yun membunuh pria kurus itu. Namun, jika keenamnya diizinkan pergi tanpa alasan yang jelas, itu tidak bisa diterima. Setelah kembali ke Heavenly Dao Union, Yi Yun tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Lagipula, kekuatan pria bertopeng itu harus cukup untuk mengembalikan semuanya. Sekarang, enam dari mereka berhasil melarikan diri, tetapi hanya Yi Yun yang dibawa kembali. Apa arti dibalik ini? Juga, jika enam orang itu kembali, mereka akan mengeluh tentang Heavenly Dao Union ke klan keluarga mereka, dan ini mungkin mengejutkan dan mengingatkan musuh. Pada saat itu, jika surgawi Dao Union mulai menjadi curiga dan menyelidiki Yi Yun, maka dia yang mengendalikan pria bertopeng memiliki risiko terlihat. Yi Yun tidak mungkin bijaksana, Paon bodoh. Meskipun dia tahu bahwa dengan membawa enam orang kembali ke Heavenly Dao Union untuk berpartisipasi dalam Blackstone Trials, itu akan mengirim mereka ke jurang berapi sekali lagi, itu tidak sepenting mengganggu rencana bulan darah atau keselamatan para dunia Tian Yuan. Yi Yun sangat menyadari prioritasnya. Selain itu, bahkan jika dia membawa enam orang ke pengadilan Blackstone, mereka mungkin tidak akan binasa. Akan ada beberapa bahaya, tapi Yi Yun yakin dia bisa melindungi mereka. Aku sudah menandatangani kontrak jiwa. Jika kamu mempercayai aku, tandatangani juga. Kontrak jiwa ini mungkin memiliki beberapa ketidakadilan, tetapi mereka tidak terlalu bermasalah. Aliansi Marsial telah melakukan tindakan ekstrim seperti itu karena kebijakan khusus selama waktu khusus. Juga, aku bisa memastikan bahwa aku akan memiliki cara mengangkat kontrak jiwa di masa depan. Yi Yun mentransmisikan suaranya ke enam orang menggunakan Yuan Ki-nya. Ke enam orang ini harus menandatangani kontrak jiwa. Jika mereka tidak menandatangani dan tidak kembali ke Heavenly Dao Union, itu akan sangat merepotkan. Yi Yun tidak bisa mengambil risiko identitasnya terungkap. Namun, dia tidak bisa membunuh atau membebaskan mereka yang tidak menandatangani. Kamu punya cara untuk mengangkat kontrak. Wei Chi Wei tertegun. Jiang Yidao sebenarnya mengatakan bahwa ia memiliki cara untuk mengangkat kontrak jiwa yang didirikan oleh Aliansi Marsial. Bagaimana itu mungkin? Jika kamu mempercayai aku, tanda tangani, aku percaya bahwa tidak ada jalan lain, kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jangan meragukan kata-kata pria bertopeng itu. Dia benar-benar akan membunuhmu. Dengan tetap hidup, akan ada harapan, aku berjanji bahwa aku akan membawa kamu keluar dengan aman di masa depan. Yi Yun mentransmisikan suaranya lagi. Kenam orang itu saling memandang ketika mereka berjuang untuk memutuskan. Yi Yun telah menciptakan terlalu banyak mukjizat di masa lalu, tetapi mereka ragu bahwa ia dapat mengangkat kontrak Aliansi Marsial atau bahkan menolak Aliansi Marsial. Aku akan menandatangani. Wei Chi Wei menarik nafas dalam-dalam saat dia mengatakan itu dengan susah payah. Dia adalah satu-satunya di antara enam orang yang hampir memiliki kepercayaan buta dengan Yi Yun. Kalau begitu, kita juga akan menandatangani. Kata Cukir dan Cukinger sambil menggigit bibir mereka. Mereka tidak mau berpisah dengan orang tua dan adik mereka. Mereka tidak ingin mati sama sekali, jadi dengan Wei Chi Wei mempelopori itu, keputusan mereka menjadi jauh lebih mudah. Setelah melihat situasi ini, tiga yang tersisa tak berdaya memilih untuk menandatangani kontrak juga. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, Yi Yun benar dengan satu hal. Hanya ada satu kehidupan, tetap hidup berarti harapan, tetapi tidak ada yang tersisa begitu mereka mati. Meskipun mereka telah menandatangani kontrak dengan enggan, menurut retorika Martial Alliance, bencana segera menimpa dunia Tian Yuan. Ketika itu terjadi, bahkan kemungkinan bahwa Aliansi Marsial akan dihancurkan dalam bencana, sehingga mereka masih bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Bagus sekali, pria bertopeng itu tertawa sinis. Dengan lambayan tangannya, enam kontrak jiwa hitam melayang di depan Chu Kinger dan perusahaan. Saat enam kontrak muncul, mereka dibakar sepenuhnya hingga garing. Tanda tangani, pria bertopeng berkata dengan nada agresif. Kamu, Wei Chiwei dan teman-temannya tertegun. Saat kontrak muncul, itu benar-benar terbakar. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat isinya. Meskipun mereka tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika mereka melihatnya. Kamu tidak memiliki hak untuk memilih atau mengubahnya, kamu hanya bisa memilih untuk menandatanganinya atau mati. Pria bertopeng itu berkata dengan niat membunuh melonjak. Wei Chiwei dan teman-temannya dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka hanya bisa menggigit jari mereka untuk menumpahkan darah untuk menandatangani kontrak jiwa yang menjijikan. Ketika mereka meneteskan darah mereka, darah dikonsumsi oleh api hitam, sementara enam merasa terhina dan marah. Namun, mereka tidak tahu bahwa isi kontrak jiwa sudah diubah oleh Yi Yun. Karena dia kekurangan waktu, Yi Yun hanya mengubah titik paling kritis. Kontrak jiwa menyatakan bahwa mereka setia kepada aliansi Marsial, tetapi itu diubah oleh Yi Yun dengan namanya sendiri. Tentu saja, Yi Yun tidak akan memaksa kenam orang ini untuk memenuhi kontrak konyol seperti ini, jadi itu tidak mempengaruhi mereka bahkan setelah menandatanganinya. Gunung Gridsworth, Heavenly Dao Union. Sejak inisiasi uji coba Blackstone dua hari yang lalu, semua anggota persatuan darah surgawi dipenuhi dengan antisipasi untuk persidangan. Terutama pagi ini, dengan beberapa reincarnator memimpin masalah, para anggota dibawa ke dalam perbendaharaan dan mereka diberi hak istimewa untuk memilih satu teknik mistik yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Ini membuat moral para elit semakin tinggi. Salah satu reincarnators adalah Tuan Muda Feng Ming. Biasanya, setiap penampilan Tuan Muda Feng Ming memiliki pengaruh yang luar biasa, seolah-olah dia adalah pusat dunia. Bahkan Inspektur Martial Alliance menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tapi kali ini, Tuan Muda Feng Ming ada di belakang seseorang yang berpakaian hitam. Dia tinggi dan gagah, matanya bersinar seperti bintang-bintang di langit. Berdiri di sana, dia tidak memberi orang perasaan penindasan, juga tidak memiliki aura yang menakjubkan. Namun, anehnya, ia tampak berdiri di dimensi ruang waktu yang berbeda. Itu membuat orang merasa dia tidak nyata ketika mereka memandangnya. Seolah-olah mereka hanya melihat beberapa gambar kuno. Pria berpakaian hitam ini adalah reincarnator terkuat di Heavenly Dao Union. Dia adalah Tuan Muda Zulong. Di antara orang-orang terkuat di Heavenly Dao Union adalah sembilan reincarnators. Dan di antara sembilan, ada empat Tuan Muda yang paling kuat. Kempat Tuan Muda ini adalah Tuan Muda Zulong, Tuan Muda Qiongqi, Tuan Muda Feng Ming, Tuan Muda Seji. Kempat Tuan Muda, Zulong, Qiongqi, Feng Ming, dan Seji diberi nama setelah binatang ilahi masing-masing naga, Chi, Phoenix, dan Ular. Nama-nama ini cukup mencolok, tetapi orang-orang tidak setuju dengan nama-nama itu karena mereka memang Phoenix dan naga di antara orang-orang. Tuan Muda Feng Ming berada di peringkat ketiga di antara empat. Dia memiliki penampilan yang lebih baik daripada wanita. Dia selalu mengenakan pakaian putih dengan kipas lipat di tangan. Dia tampak laki-laki dan perempuan pada saat yang sama, yang mungkin menyesatkan orang untuk berpikir bahwa dia adalah seorang wanita dengan kecantikan langka yang menyamar sebagai seorang pria. Yang keempat adalah Peri Seji. Dia adalah wanita sejati, dan dia selalu mengenakan kerudung. Sosoknya menggerahkan dan dia memiliki payudara yang cukup. Pinggulnya melengkung dan ceria, dan matanya bisa digambarkan sebagai mata yang dalam dan penuh perasaan, di mana seorang pria bisa tersesat. Peringkat kedua di antara empat Tuan Muda adalah Tuan Muda Kiongki. Dia benar-benar berbeda dengan Tuan Muda Feng Ming dan Peri Seji yang tampan dan cantik. Tuan Muda Kiongki memiliki tubuh kecil dan dia kurus. Kulitnya agak hitam dan matanya sangat tersembunyi. Dia terlihat sedikit seram dan kejam, tetapi bisa dikatakan dia tidak jelek. Dia hanya terlihat sangat aneh, membuat orang lain tidak ingin melihatnya lagi. Adapun Tuan Muda pertama di antara empat, Tuan Muda Zulong, keberadaannya selalu menjadi misteri. Ini juga pertama kalinya banyak elit melihat dia meskipun telah berada di Heavenly Li Dao Union untuk waktu yang lama. Dia adalah Tuan Muda Zulong. Ketika orang-orang memandangi pemimpin Rencar Nator berpakaian hitam, mereka semua diam-diam kagum. Mereka hanya melihat Tuan Muda Feng Ming bertarung dengan tiga Tuan Muda lainnya. Dan dia benar-benar tak terkalahkan di antara orang-orang dari tingkat yang sama, benar-benar tak terhentikan. Namun, hanya dari sikap hormat Tuan Muda Feng Ming terhadap Tuan Muda Zulong, muda untuk menebak bahwa jarak di antara mereka tidak sepele. Sulit membayangkan betapa kuatnya Tuan Muda Zulong. Ketika semua orang akan memilih teknik budidaya, pintu bendahara terbuka. Seorang pria bertopeng berpakaian hitam membawa Yi Yun, Wei Chi Wei, dan perusahaan ke dalam perbendaharaan. Pria bertopeng masih memiliki dingin abadi dan ekspresi kosong di topengnya, dan di belakangnya, Yi Yun, Wei Chi Wei, dan teman-temannya mengenakan pakaian compang camping dan mereka terlihat sangat tidak tertarik. Wei Chi Wei merasa terhina dan marah, sementara pemuda botak dipenuhi dengan keputus asaan terhadap masa depan yang tidak pasti yang berbohong di depannya. Adapun saudara kembar cu, mereka menangis dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Oh, mengapa orang-orang ini kembali? Orang-orang dari Heavenly Blood Union menatap Yi Yun dan perusahaan dengan terkejut. Jiang Yidao dan enam lainnya sepi karena mereka takut mempertaruhkan leher mereka meskipun umat manusia berada di jurang bahaya, aku berencana untuk menyerah pada para pengecut ini, tetapi aku menerima perintah dari Markas Martial Alliance bahwa desertir tidak boleh ditoleransi. Pada saat yang sama, Markas Besar Martial Alliance telah memberitahu keluarga mereka bahwa di bawah berbagai bentuk tekanan, ketujuh dari mereka telah memilih untuk kembali dan mereka sekarang adalah anggota Bloodly Blood Union. Pria bertopeng perlahan berkata dengan nada seram seperti biasanya. Setelah mendengar ini, pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang dari Heavenly Blood Union telah dijawab. Jadi, Yi Yun dan perusahaan telah dipaksa untuk menandatangani kontrak jiwa karena berbagai bentuk tekanan dan mereka sekarang telah bergabung dengan Heavenly Blood Union juga. Sejak saat itu, cara orang banyak memandang tujuh orang itu dengan segera berubah menjadi hina dan celaan. Jadi kamu berlari kembali dengan sedih karena berbagai bentuk tekanan. Benar-benar tidak punya rasa malu. 2. Untuk berpikir bahwa mereka berbicara dengan pasti tentang keputusan mereka untuk meninggalkan Persatuan Dao Surgawi. Sekarang setelah mereka bergabung dengan Heavenly Blood Union, mereka benar-benar layak mendapatkan persetujuan. 2. Kerumunan berkerumun dengan kesenangan mengejek tepat di depan wajah mereka. Setelah Wei Chi Wei mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat vena menonjol keluar dari lengannya. Mata saudara perempuan Cu mengalir dengan air mata. Keduanya memiliki bakat luar biasa di klan keluarga mereka, dan mereka telah mencapai ranah Yuan Foundation yang sempurna pada usia 16 tahun. Mereka belum pernah menerima penghinaan seperti itu sebelumnya. Bukan itu, kita, kedua gadis itu berkata dengan wajah sedih dan merah. Mereka hampir menggigit bibir mereka tetapi mereka tidak dapat menjelaskan. Pertama, mereka telah menandatangani kontrak jiwa dan mereka percaya bahwa mereka tidak bisa mengkhianati aliansi Marsial. Mereka tidak berani mengatakan kebenaran, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya memiliki spekulasi tentang Heavenly Dou Union dan mereka tidak memiliki bukti bahwa Heavenly Dou Union adalah organisasi yang menyeramkan. Adapun Marsial Alliance menginformasikan klan keluarga mereka, mereka mungkin benar-benar melakukannya, tetapi mereka mungkin telah memutar balikkan fakta. Adapun alasan mengapa aliansi Marsial menyembunyikan fakta, mereka berenang benar-benar tidak menyadarinya. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan. Untuk meninggalkan sebelumnya karena ketakutan, tetapi kemudian kembali sekarang, apakah kamu bahkan memiliki rasa malu? Gongsun Hong menatap Yi Yun dan tertawa tak terkendali. Dia merasa sangat baik, jadi bagaimana jika Jiang Yidao lebih kuat darinya? Bukankah dia masih dipermalukan oleh dirinya sendiri? Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah tindakannya sendiri untuk menjadi begitu pemalu, dengan pikiran yang tidak pantas menjadi seorang pejuang. Aku sebenarnya ingin rajin berkultivasi dan melampaui kamu suatu hari. Siapa yang tahu bahwa kamu adalah sampah yang bahkan tidak berani melarikan diri? Sangat memalukan bagi aku untuk menggunakan kamu sebagai tujuan. Setelah ditekan oleh Yi Yun begitu lama, Gongsun Hong memiliki perasaan peninggian. Di samping Gongsun Hong, beberapa anggota Bloodly Blood Union yang memiliki hubungan baik dengannya bergemas rentak. Semua orang merasa Yi Yun dan teman-temannya terlalu konyol. Jika kamu tahu itu akan terjadi, mengapa kamu bertindak seperti itu sejak awal? Jika mereka bergabung dengan Heavenly Blood Union sebelumnya, mereka dapat menikmati lebih banyak sumber daya. Sekarang, dengan mereka kembali, tidak hanya memalukan, mereka juga kehilangan banyak waktu berharga. Itu sangat konyol sehingga membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Tuan Inspektur, Jiang Yi Dao, dan teman-teman mungkin telah kembali ke Heavenly Dao Union, tetapi kami malu dikaitkan dengan mereka. Gongsun Hong tiba-tiba berdiri ke depan dari kerumunan dan memohon. Saat dia berbicara, dia mencibir pada Yi Yun. Waktu dan situasi berubah. Beberapa bulan yang lalu, kamu mungkin tidak berharap ini akan terjadi pada kamu ketika kamu mempermainkan aku untuk orang bodoh. Saudara senior Gongsun benar, kami malu dikaitkan dengan mereka. Harap pisahkan mereka dari kami selama percobaan Blackstone. Setidaknya, itu tidak akan memengaruhi kita jika mereka meninggalkan kita dalam suatu situasi. Petik 2. Orang lain berdiri di depan. Yi Yun menemukan suara itu familiar dan ketika dia melirik, dia tertawa. Orang kedua yang menonjol adalah seseorang yang dia kenal. Kembali di Heaven Martial City, Yi Yun telah menghancurkan Toko Li Fire Sekte dan menyebabkan cukup banyak masalah, mengakibatkan dia melawan seorang jenius surgawi Dao Union yang mengaku sebagai Jian Wu Shuang. Orang yang berdiri untuk mendukung Gongsun Hong tidak lain adalah Jian Wu Shuang ini. Ketika Yi Yun datang ke Heavenly Dao Union, Jian Wu Shuang telah menghindari Yi Yun sebaik mungkin, takut bertemu dengannya. Dia takut pada bintang ganas ini, membuat Yi Yun hampir lupa bahwa Jian Wu Shuang yang sebelumnya dia pukuli secara brutal juga ada di Heavenly Dao Union. Hanya hari ini ketika Yi Yun sedang absen dia melangkah maju untuk menambah penghinaan pada cedera. Ketika dia melihat Yi Yun tertawa, Jian Wu Shuang merasa sangat tidak bahagia. Tidak kusangka kamu bisa tertawa pada saat itu. Ada kebenaran dalam mengatakan bahwa babi mati tidak takut air mendidih. Wajahmu itu cukup tebal untuk digunakan untuk membuat baju besi. Jian Wu Shuang mengejek. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mengejek, Yi Yun hanya tersenyum sambil menatapnya. Senyum aneh ini membuat Jian Wu Shuang merasa takut yang tak dapat dijelaskan. Pada saat itu, pria bertopeng itu berbicara. Karena kalian semua memiliki permintaan seperti itu, maka kami akan membiarkan ketujuh membentuk tim independen. Kata-kata yang dikatakan pria bertopeng itu secara alami dikendalikan oleh Yi Yun. Dia juga tidak bisa diganggu untuk dikelompokkan dengan sekelompok idiot seperti mereka. Tentu saja, ketika mereka akhirnya mencapai inti makam jiwa, mereka semua pasti akan bertemu lagi. Namun, pengumuman pria bertopeng itu mengganggu ke enam lainnya. Para saudari cu dengan putus asa melebarkan mata mereka sebelum membiarkan air mata mereka mengalir. Wei Chi Wei, seorang pemuda berdarah panas di bawah usia 20 juga menggertakkan giginya dengan erat, saat dia menderita penghinaan yang sangat besar. Mereka akan dikucilkan untuk pengadilan Blackstone. Meskipun mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak jiwa, mereka masih terisolasi dan didiskriminasi oleh anggota senior dari Heavenly Blood Union. Orang-orang ini terlalu jauh dalam bullying mereka. Di sudut di tingkat ketiga dari perbendaharaan, Wei Chi Wei berkata dengan marah kepada Yi Yun. Dia telah diasingkan sebelumnya ketika dia adalah anggota Heavenly Dao Union. Dia kemudian dikejar ketika dia menolak untuk menandatangani kontrak jiwa, dan sekarang, setelah menahan penghinaan untuk menandatangani kontrak jiwa, dia telah diejek dan dihina ketika dia kembali ke Heavenly Dao Union. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menanggungnya tanpa bisa pergi. Akibatnya, keluhan yang dideritanya dapat dibayangkan. Namun, Yi Yun hanya tersenyum ketika Wei Chi Wei menyuarakan keluhannya, juga tidak mengatakan apa-apa. Dia tetap tenang dan tenang saat memilih berbagai harta di dalam perbendaharaan. Dia telah mendapatkan blood jade sebelumnya, dan dengan blood jade diberikan kepadanya karena bergabung dengan Heavenly Blood Union, dia menghabiskan semuanya. Lagipula, akan sia-sia untuk tidak menggunakan sumber daya Martial Alliance. Selain itu, jika dia tidak menggunakannya sekarang, tidak akan ada lagi kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Kamu bertukar begitu banyak peninggalan. Apakah kamu berencana menggunakan percobaan ini untuk meningkatkan kekuatan kamu, sehingga kamu dapat dengan mudah menyelesaikan misi lain di masa depan? Saudara senior, aku tidak berusaha meredam antusiasme kamu, tetapi meskipun kami telah bergabung dengan Heavenly Blood Union, kami masih didiskriminasi. Orang-orang itu membenci kami, jadi bahkan jika kami berkontribusi dengan pantas, mereka mungkin tidak akan memberi kami hadiah yang sesuai. Lei Chi Wei berkata dengan marah. Yi Yun tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah dia selesai menghabiskan semua blood jade, dia meninggalkan perbendaharaan. Masih ada lebih dari sepuluh hari tersisa sebelum pengadilan Blackstone dimulai, jadi Yi Yun hanya meninggalkan Gunung Gridsworth. Setelah menjadi anggota Persatuan Darah Surgawi, dia memperoleh hak untuk kebebasan yang lebih besar. Bulan Darah tidak takut bahwa orang-orang yang telah menandatangani kontrak jiwa akan mengkhianati mereka. Yi Yun terus terbang sampai dia tiba di bagian terpencil dari laut yang tidak dapat dilewati. Ada angin kencang yang menciptakan ombak yang mengjulang tinggi. Tidak ada firasat perahu ketika dia melihat sekeliling. Yi Yun mendarat di atas batu raksasa. Matanya menyala dengan kilau yang cerdas. Dia mengambil kotak Giok dan setelah membukanya, cahaya terang dan berwarna-warni mengalir keluar, saat Yuan Qi melesat ke langit. Duduk di kotak batu Giok adalah sepuluh peninggalan kuno yang dia ambil dari God Advent Tower. Ada juga buah dao yang ditukar Yi Yun dari Kas. Buah dao yang ia peroleh dari perbendaharaan tidak banyak, tetapi salah satu dari sepuluh peninggalan kuno akan menyebabkan jantung anggota Darah Surgawi berlomba. Peninggalan kuno jauh lebih baik daripada peninggalan Empyrean yang biasa digunakan oleh dunia Tian Yuan yang digunakan Empyrean King untuk bercocok tanam. Seorang elit biasanya tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan peninggalan seperti itu. Mereka mungkin hanya menggunakan peninggalan yang kualitasnya sedikit lebih rendah ketika mereka mencoba menerobos ke ranah baru lainnya. Dan bahkan itu sangat boros. Saat dia melihat harta ini, dia mengaktifkan purple kristal. Sebuah pusaran ungu mulai terbentuk dari tubuhnya saat energi peninggalan kuno dengan cepat diserap. Buah dao juga dikeringkan-kering dalam sekejap mata. Yi Yun berencana untuk mencapai ranah dao sit yang sempurna dalam satu gerakan, sebagai bentuk persiapan baginya untuk menerobos ke ranah pembukaan Yuan. Peninggalan kuno dengan cepat redup. Jumlah energi yang diserap kristal ungu begitu banyak sehingga bahkan yayasan Yuan Yi Yun, yang sepuluh kali lebih luas dari prajurit dunia Tian Yuan yang khas, tidak dapat menampungnya. Kristal ungu memurnikan sejumlah besar energi, menghilangkan esensi dari ampas. Dalam sekejap, energi Yi Yun dengan cepat naik. Laut yang mengelilinginya terstimulasi oleh energi ini, menyebabkan gelombang melonjak dan naik, saat air menyemprot kemana-mana. Meski begitu, masih ada terlalu banyak energi. Energi berlebih diumpankan ke tanda binatang sembilan neonatus aktif di tubuh Yi Yun. Dengan masuknya energi, Yi Yun merasa benin nomologis yang terkubur di yayasan Yuan yang menjadi lebih cemerlang dan terkompresi, seolah-olah akan berkecambah perlahan. Ranah dausitnya telah menembus tahap akhir, mencapai tahap kesempurnaan. Dan pada saat itu, Yi Yun mengambil batu misterius merah gelap dari cincin intersepatialnya. Batu misterius itu tidak tampak cemerlang, tetapi memiliki pola nomologis samar yang beredar di permukaannya. Beberapa bulan yang lalu, Yi Yun telah membeli batu misterius ini dari saudara kandungnya, Ahyu dan Ahniu di Heaven Martial City, yang mengakibatkan yang dia terlibat dalam konflik dengan Li Firesack. Saat itu, Yi Yun telah menggunakan visi energi Purple Crystal, jadi dia bisa mengkonfirmasi nilai batu misterius jauh lebih baik daripada pemuda berwajah panjang dari Li Firesack. Di alam semesta ini, keadaan primordialnya adalah keadaan kekacauan. Intinya, kekacauan adalah energi. Saat energi berubah menjadi Yin dan Yang, energi itu juga membentuk ruang waktu, sebelum lima elemen muncul. Langit dan bumi terpecah, menghasilkan angin, hujan, guntur, dan petir, yang akhirnya memunculkan semua makhluk hidup. Namun, tidak semua jenis energi dapat berubah menjadi materi. Beberapa energi akan mengembun bersama, membentuk Chaos Stone. Chaos Stone adalah harta yang tak ternilai. Ini karena itu adalah energi yang terbentuk ketika alam semesta berada dalam kondisi paling lemah. Itu adalah energi tertinggi dari Origins. Dan setelah lima elemen terbentuk, energi sudah akan berubah menjadi berbagai jenisnya. Energi-energi ini akan menyebar ke seluruh surga dan bumi, terkontaminasi melalui berbagai cara, dan mereka akan jauh dari keadaan murni di mana mereka berada di belakang ketika alam semesta berada dalam keadaan tak berbentuk. Ada catatan Chaos Stone di catatan Azure Yang Lord. Karena jumlahnya sangat sedikit, dan mengandung energi Origins dan hukum alam semesta yang paling mendasar, mereka sangat berharga. Namun, batu misterius di tangan Yi Yun bukanlah Chaos Stone. Chaos Stone terlalu langka, bahkan jika seluruh dunia Tian Yuan digeledah, bahkan mungkin tidak ada Chaos Stone. Apa yang dipegang Yi Yun adalah batu dunia. Itu adalah batu purba terkondensasi dari energi ketika dunia tempat tinggal Tian Yuan awalnya terbentuk. Itu jauh lebih buruk dalam kualitas daripada batu Chaos di kedua energi Origins dan hukum Origins, tapi itu masih sangat berharga. World Stone bernomor cukup banyak di tempat pertama. Namun seiring waktu, mereka akan menguras jumlah. Hanya di tanah misterius yang bisa ditemukan batu purba tersebut. Saudara kandung, Ahniu dan Ahyu, berhasil menemukannya secara kebetulan. Di alam semesta yang luas tempat 12 surga Empyrean tinggal, ada banyak dunia. Kelahiran setiap dunia akan meninggalkan World Stone. Dalam 12 Empyrean Heavens, peninggalan tulang sepi dan World Stone dapat digunakan sebagai mata uang. Namun, orang hanya akan menggunakan World Stone untuk membeli harta karun yang tak ternilai, karena itu terlalu langka. Adapun batu kekacauan yang lebih berharga, tidak ada yang mau menghabiskannya. Yi Yun menempatkan batu dunia ini di antara alisnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam ketika energi Origins di batu dunia mengalir ke tubuh Yi Yun. Itu berliku di sepanjang meridiannya langsung ke dantiannya. Seketika, Yi Yun merasakan tubuhnya berubah ringan seolah-olah tubuh dan pikirannya sedang dimurnikan. Penyerapan ini berlangsung selama empat jam. Dengan harmonisasi kristal ungu, Yi Yun merasa seperti tubuhnya telah berubah menjadi tubuh energi, tanpa kotoran. Tingkat kultifasinya telah menembus tahap akhir dari dunia Dao Sit dan dia telah mencapai ranah Dao Sit yang sempurna. Dia hanya setengah langkah dari dunia pembukaan Yuan. Sama seperti Yi Yun akan selesai, aura tanda sembilan neonate binatang itu tiba-tiba terbuka. Aliran udara hitam yang menyerupai tornado keluar dari tubuhnya, melesat langsung ke langit. Itu telah menyerap sejumlah besar energi yang Yi Yun tidak bisa sepenuhnya menyerap, dan pada saat itu, energinya benar-benar bergabung dengannya. Selama proses sembilan neonatus bergabung dengan energi. Ledakan, 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 aliran udara hitam menggerakkan langit, saat awan hitam tebal mulai berkumpul dari segala arah. Petir bercabang di seluruh awan yang berputar. Petir besar yang setebal ember air melintas. Yi Yun menyipitkan matanya saat dia melihat awan guntur di langit. Dia tahu bahwa ini adalah kesengsaraan surgawi sembilan neonatus. Kesengsaraan surgawi akhirnya tiba. Awalnya, itu tidak ada hubungannya dengan Yi Yun, tapi sekarang sebagai pemilik sembilan neonatus, dia juga akan menderita kesengsaraan surgawi. Angin bertambah kuat saat ombak menjadi lebih bergejolak. Di bawah kekuatan surga dan bumi, semua makhluk hidup di laut bersembunyi di bawah batu atau tetap dekat dengan dasar laut dan mereka tidak bergerak sedikitpun. Ini karena aura pembunuhan surga Widau. Karena sembilan neonatus akan melawan surga dengan berkultivasi, itu harus dimusnahkan. Ang, sembilan neonate meraung saat itu berubah menjadi aspek totem di belakang Yi Yun, dan itu mengangkat sembilan kepalanya tinggi-tinggi. Ledakan, baut petir pertama tiba-tiba mengalir dari awan. Langit hitam tampak lebih rendah dan tampaknya diperas bersama dengan laut hitam yang kacau. Dan di antara mereka, ada sambaran petir besar yang menerangi langit dan lautan ketika mereka jatuh. Setelah terserang petir, Yi Yun segera merasakan kulitnya kesakitan. Sembilan neonatus tidak mengelak, dan sebagai gantinya, dibutuhkan inisiatif untuk menerima sambaran petir. Kaca, arus mengalir melalui tubuh mereka sebagai sembilan neonatus dan Yi Yun menderita serangan listrik bersama. Tubuh Yi Yun sudah menjadi tubuh dengan energi murni ekstrim. Ketika kilat memasuki tubuhnya, dia merasa tubuhnya sakit, tetapi setiap sel di tubuhnya tampak menjadi hidup dan mulai menghirup surga bumi Yuan Qi, serta kekuatan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi petir ini membuat tubuh dan jiwa Yi Yun tertekan, menekan pikiran dan niatnya. Namun, terlepas dari rasa sakit dan penindasan, Yi Yun merasa seperti ada hal-hal yang sangat misterius memusnahkan dan menciptakan di sambaran petir. Petir adalah kekuatan yang merusak, tetapi itu adalah kekuatan yang diciptakan juga. Dikabarkan bahwa kehidupan pertama kali lahir ketika kilat menghantam lautan di masa lalu. Yi Yun memejamkan matanya saat ia mulai mengalami kekuatan surga dan bumi. Ledakan, 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 petir datang runtuh berturut-turut. Bahkan sembilan neonatus yang besar itu sekecil semut di bawah kekuatan mengerikan surga. Namun, ia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Bahkan mengambil inisiatif untuk menyambut kekuatan itu, dan meraung marah. Tubuhnya dipukul berulang-ulang, sembilan kepalanya sudah berlumuran darah dengan bekas luka bakar hitam di mana-mana di tubuhnya. Ketika binatang buas memupuk jalur mereka, mereka akan mengalami kesengsaraan surgawi. Ketika prajurit menumbuhkan seni bela diri, mereka juga akan menentang dao surgawi. Yi Yun berdiri di depan sembilan neonatus saat meraung marah di surga. Bam! Sebuah ledakan besar yang memekakkan telinga. Petir itu hancur, berubah menjadi banyak arus listrik kecil. Yi Yun tidak menarik pedangnya atau menolaknya. Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam petir yang mengalir. Kaca, batu di bawah kaki Yi Yun meledak saat laut menelan tubuhnya, tetapi air segera menguap. Semua pakaian Yi Yun menjadi abu. Rambutnya acak-acakan sementara dia merasa mati rasa di seluruh tubuhnya. Dia juga mengalami pendarahan. Namun, sembilan neonatus di belakangnya berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Itu adalah penyebab kesengsaraan surgawi, jadi itu tunduk pada sebagian besar petir kesusahan besar. Setiap bit daging terbakar garing, dan kulitnya mulai terkelupas, memperlihatkan saluran besar dari darah berdarah. Petir menyambar mereka selama total lima belas menit dengan total sembilan pukulan sebelum awan petir di langit perlahan menghilang. Langit berubah cerah lagi saat Yi Yun menarik nafas dalam-dalam. Petir kesusahan sangat luar biasa. Tidak mengherankan bahwa sembilan neonatus tidak bisa matang di dunia Tianyuan. Bahkan sembilan neonatus yang dipeliharanya terluka para oleh petir tribulasi terlepas dari semua harta yang telah diberikan padanya. Dan ini hanyalah kesengsaraan surgawi yang pertama. Meskipun memiliki sembilan sambaran petir tribulation, semuanya memiliki kekuatan yang hampir sama. Jika kesengsaraan surgawi di masa depan lebih kuat dengan setiap serangan, itu akan menjadi neraka. Meskipun prosesnya menyakitkan, petir tribulation membawa banyak manfaat. Selain sembilan neonatus menyelesaikan evolusi pertamanya, memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat, sebagai pemiliknya, Yi Yun telah meredam tubuhnya dengan petir tribulation. Ketika dia memeriksa bagian dalam tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa tubuh yang murni yang sudah disempurnakan, mengalami sedikit perubahan. Di hutan belantara ilahi yang tak terbatas, ada rantai besar pegunungan dan lembah yang tak berujung. Jauh di dalam Divine Wilderness berdiri sebuah altar besar. Mesbah dibangun dari banyak tulang. Tulang-tulang ini menonjol keluar, memancarkan aura kuno dan primer. Altar ini sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak jauh dari altar ini, di sebuah istana, ada seorang wanita berpakaian merah yang telah menghabiskan hari-harinya di sana. Wanita muda itu memiliki kontur tubuh yang halus, dan di antara kedua alisnya, ada tiga titik cinabar. Wajahnya terlihat seperti diukir dari batu giyok, dan kulitnya seputih salju. Kecantikannya tak tertandingi, dia duduk di depan jendela aula gelap di istana, memeluk rubah merah berbulu kecil. Rubah itu mengungkapkan tampilan kenikmatan dan kenyamanan. Pada saat itu, langkah kaki terdengar di dalam aula gelap. Seorang pria berpakaian biru mendekati wanita itu dan berlutut dengan satu lutut. Wanita muda itu melirik pria berpakaian biru dan berkata dengan lembut, apakah sudah waktunya untuk memulai? Ya, kata pria berpakaian biru itu dengan hormat. Dia adalah anak gembala, yang telah memimpin miliaran binatang buas, dan hampir menyanyiakan kerajaan-kerajaan Tayah. Sedangkan untuk wanita muda berpakaian merah, dia adalah kakak perempuan Yi Yun, Jiang Xiaorou. Tujuh tahun yang lalu, di altar tulang dewa, dia membangunkan garis keturunan kununya, menjadi ratu desolate. Namun, anak gembala itu masih terbiasa memanggil Jiang Xiaorou sebagai penerus. Ketika Jiang Xiaorou kembali keras desolate, dia tahu bahwa dia harus memikul misi hidup. Dia menolaknya pada awalnya, tapi dia harus menyelamatkan Yi Yun karena dia telah dipenjara oleh Sentu Nantian. Kondisi bagi anak gembala untuk menyelamatkan Yi Yun adalah baginya untuk memutuskan semua hubungan dengan umat manusia, dan menjadi penerus ras desolate. Jiang Xiaorou memiliki garis darah yang unik dan dia telah diakui oleh roh suci ras desolate. Dalam puluhan juta tahun sejarah, garis keturunan kuno ras desolate telah menipis. Sangat sulit bagi raja desolate era untuk mendapatkan pengakuan roh suci. Dalam tujuh tahun, temperamen Jiang Xiaorou telah berubah menjadi lebih melankolis dan sunyi. Namun, ketika Jiang Xiaorou berdiri dengan rubah kecil di tangannya, mengambil staf tulang di sampingnya, aura suci dan ilahi tampaknya berlama-lama di sekujur tubuhnya. Bahkan anak gembala tidak bisa terbiasa. Tidak merasa hormat terhadap aura ini, seperti bawahan raja. Dia tidak lagi menunjukkan perawatan yang diberikan senior kepada junior. Jika itu masalahnya, mari kita lanjutkan. Jiang Xiaorou berkata dengan lembut saat tubuhnya yang tinggi bergerak maju. Dia berjalan keluar dari aula dengan jubah merah yang melapisi punggungnya. Di luar aula, ada gunung raksasa yang telah menunggu. Seorang wanita cantik dengan pakaian sederhana berdiri di dekat raksasa dan menatap Jiang Xiaorou. Dia tampak agak mirip dengan Jiang Xiaorou, dia adalah ratu desolate sebelumnya. Ibu, Jiang Xiaorou membungkuk sedikit. Wanita berpakaian sederhana itu menatap Jiang Xiaorou dengan penuh kasih dan menghela nafas dengan lembut. Rower, dalam tiga hari, itu akan terjadi ketika atmosfer yin di makam jiwa berada pada titik terlemahnya dalam sepuluh ribu tahun. Kami, Ras Desolate, telah memilih periode waktu ini untuk memasuki Soltum, untuk membangkitkan semua hantu yin yang berhibernasi di dalamnya. Petik 2. Ras kita telah memelihara jenius selama lebih dari satu dekade, dan sekarang, saatnya untuk menggunakannya. Saat wanita berpakaian polos berbicara, raksasa terbang besar naik di langit di belakangnya. Pada raksasa ini, ada banyak elit Ras Desolate menungganginya dengan peralatan pertempuran penuh. Perlombaan Desolate lama tahu bahwa bulan darah telah membentuk Heavenly Dao Union, dan mereka sangat menyadari tujuan dari Heavenly Dao Union. Dengan demikian, Ras Desolate memelihara sejumlah Skyfox, terutama untuk melawan Heavenly Dao Union bulan darah. Perjalanan ke Soltum panjangnya puluhan juta kilometer. Ras Desolate tahu di mana Soltum dulu, dan mereka tahu bahwa Soltum adalah tempat berkembang biaknya Blood Moon. Namun, dengan susunan pelindung makam jiwa, serta energi yin yang terkumpul di dalamnya, Ras Desolate tidak dapat melakukan apapun pada jiwa-jiwa. Dan sekarang, hanya Jiang Xiaorou di seluruh Ras Desolate yang bisa memimpin Skyfox untuk bertarung dengan bulan darah. Namun, Reinkarnator yang dimiliki bulan darah terlalu kuat. Perjalanan ke makam jiwa ini menempatkan Jiang Xiaorou di tanah yang sangat berbahaya. Hanya satu kecelakaan bisa mengakibatkan Jiang Xiaorou sekarat di makam jiwa. Wanita berpakaian polos tidak tahan melakukan hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Jiang Xiaorou membuat sedikit lompatan dan berdiri di atas kepala raksasa. Saat dia dengan lembut melambaikan tongkat tulangnya, raksasa itu terbang ke langit. Seketika, banyak raksasa-raksasa terbang ke langit di belakangnya. Sayap mereka yang terentang sepenuhnya bisa menutupi langit. Raksasa Jiang Xiaorou memimpin kelompok di depan. Angin kencang bertiup ke rambut panjang Jiang Xiaorou, tapi dia tetap tenang, matanya tegas. Dia terus terbang menuju Tong Artik jauh ke utara. Menonton punggung Jiang Xiaorou menghilang di Cakrawala, wanita berpakaian polos berdiri di sana untuk waktu yang lama dalam kehaningan. Hanya ketika semua raksasa menghilang, wanita berpakaian polos bergumam pada dirinya sendiri. Rower, kamu harus kembali dengan selamat, di ujung utara, ada gunung-gunung raksasa yang luas di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mereka ditutupi batu-batu hitam, sulit bagi burung untuk menyeberang melewati puncak dan palung. Angin hitam bersiul melalui lembah, terdengar seperti hantu meratap. Angin hitam berbau harum, seperti asap beracun yang membunuh apapun tanpa meninggalkan bekas. Selama puluhan juta tahun, ini adalah negeri dengan bahaya ekstrim yang tidak pernah dilalui orang. Itu adalah tempat yang sangat dingin, penuh dengan yinki dalam jumlah besar. Jika manusia tinggal di sini, mereka akan dengan cepat kehabisan tenaga hidup mereka karena yinki, mati perlahan. Bahkan prajurit di sini akan memiliki energi mereka perlahan terkuras, menjadi lebih lemah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tanah di ujung utara ini tidak berpenghuni. Dan di utara kutub utara, titik pusat di mana yinki adalah yang terkuat disebut makam jiwa oleh bulan darah. Fiu, fiu, fiu. Sekelompok binatang terbang muncul di atas makam jiwa. Elit ras yang sunyi mengendarai binatang terbang ini. Dan binatang terbang yang memimpin kelompok itu seukuran bukit kecil. Dan seorang wanita muda berpakaian merah berdiri di atas kepalanya. Jiang Xiaorou memegang tongkat tulangnya di tangan dan melihat ke bawah dari kepala binatang buas itu. Ini adalah makam jiwa. Sosok Severed Boy muncul di belakang Jiang Xiaorou dan berkata, Ya, penerus. Asap beracun ini juga merupakan susunan. Ini memblokir pintu masuk ke makam jiwa serta penampilan aslinya. Makam jiwa sangat besar dan pintu masuknya membentang di ujung utara. Mereka banyak dan serumit terowongan bawah tanah semut. Karena ada begitu banyak pintu masuk, bulan darah tidak bisa membiarkan Reincarnators menjaga pintu masuk ini. Bulan darah tidak memiliki banyak Reincarnator sejak awal, jadi tidak ada cara untuk menjaga semua pintu masuk. Adapun hantu yin dan pelayan lainnya dari orang mati, mereka jauh lebih lemah daripada Reincarnator terbaik, sehingga menggunakan mereka untuk menjaga pintu masuk soltum tidak ada artinya, ini karena mereka tidak bisa bertahan melawan ras desolate sosok perkasa seperti Gembala Boy. Dengan berlalunya waktu, bulan darah bahkan tidak mengerahkan orang untuk menjaga makam jiwa. Tidak hanya itu, karena usianya, susunan asap beracun sudah sangat melemah. Untuk makam jiwa yang sedemikian besar untuk terus menerus memberi energi pada arai, jumlah energi yang dikonsumsi setiap tahun sangat besar. Jadi itu adalah arai, karena usianya, itu sudah melemah. Saat Jiang Xiaorou berbicara, dia dengan lembut menepuk binatang terbang di bawahnya. Binatang terbang ini melihat ke tanah dan tampak aneh. Namun, saat Jiang Xiaorou meliriknya, melengking tajam dan mengepakkan sayapnya. Sepasang sayap ini menyapu apa yang tampak seperti badai ketika debu diangkat dan gunung-gunung bergetar. Asap hitam yang menggantung di gunung menghilang, mengungkapkan penampilan yang sebenarnya dari makam jiwa. Di gunung besar, ada sebuah gua gunung yang dalam yang pintu masuknya disegel oleh layar cahaya merah darah. Untuk melindungi makam jiwa, bulan darah telah membentuk jajaran besar kuno yang membatasi usia tulang seseorang. Penerus, aku tidak bisa menemani kamu, dan aku hanya bisa membiarkan kamu memimpin kejeniusan ras kita di dalam, kata Sefort Boy. Dia dipenuhi dengan kebencian bahwa dia harus membiarkan Ratu Desolate Muda menghadapi basis Blood Moon sendirian. Baiklah, aku mengerti. Jiang Xiaorou membuang muka, suaranya lemah, seperti angin sepoi-sepoi. Biasanya, ada banyak yinqi di makam jiwa. Ada roh jahat dan raja zombie yang bersembunyi di dalam. Mereka berusia puluhan ribu tahun atau bahkan seratus ribu tahun. Mereka tidak tertarik pada hantu yin yang berhibernasi, tetapi mereka senang melahap makhluk hidup. Bagi para pemuda, raja-raja zombie ini terlalu kuat, jadi sangat berbahaya untuk masuk dengan gegabuh. Bahkan bulan darah tidak ingin bertemu raja-raja zombie ini ketika mereka membawa anggota Serikat Surga Widau. Jika itu terjadi, mayat-mayat itu mungkin telah dikeringkan-kering oleh raja-raja zombie sebelum mereka dikirim ke tujuan mereka. Oleh karena itu, mereka akan memilih hari ketika yinqi adalah yang terlemah dalam 10 ribu tahun untuk memasuki makam jiwa. Pada hari ini, raja zombie berumur 10 ribu tahun akan tidur nyenyak. Itu adalah waktu terbaik untuk memasuki Soltum. Jiang Xiaorou menatap langit. Ketika langit di atas makam jiwa dipengaruhi oleh aura kematian, itu gelap dan represif. Sudah waktunya untuk pergi, kata Jiang Xiaorou ringan. Di belakang Jiang Xiaorou, para elit skyfox semuanya sangat loyal kepada ras desolate. Mereka mencintai dan memuja Jiang Xiaorou. Mereka juga tahu bahwa masuknya mereka ke dalam makam jiwa sangat mungkin tidak dapat kembali, tetapi tidak ada yang meninggalkannya. Jiang Xiaorou membuka tangannya ketika lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin, seperti nyala api merah yang melompat. Adapun staf tulang putih di tangannya, dia mengarahkannya ke langit. Kekuatan misterius segera berkumpul di atas tongkatnya. Angin mulai berputar dari segala arah ketika binatang terbang di bawahnya mengeram. Angin dikumpulkan menjadi satu unit oleh staf tulang dan mengikuti senyum dari Jiang Xiaorou. Ledakan, kolom angin tiba-tiba melonjak ke langit di awan hitam. Seolah langit ditembus, sinar matahari yang hangat dan cerah menyinari lubang itu. Jiang Xiaorou menurunkan tongkat tulangnya dan dia hanya berjalan melewati kepala binatang buas itu. Seolah-olah dia berjalan di troto arsinar matahari, dia berjalan menuju pintu masuk besar makam jiwa. Pada saat yang sama Skyfox yang dipimpin oleh Jiang Xiaorou memasuki Soltum, di ceruk aliansi Marsial, sepasang mata terbuka di aula besar yang gelap. Seorang pria mengenakan jubah hitam tebal berdiri di depan patung iblis jahat. Penampilan pria berjubah hitam itu disembunyikan oleh bayangan. Ada bekas luka merah muda di antara alisnya, yang tampak memancar dengan nyala api. Orang ini adalah pemimpin aliansi Marsial Alliance saat ini, dan dia juga reincarnator terkuat di Blood Moon saat ini. Dan dia saat ini adalah orang yang memiliki kendali eksekutif atas bulan darah. Ras Desolate telah mulai mengambil tindakan, pria berjubah hitam tiba-tiba berkata. Aliansi Marsial tidak menyegel semua pintu masuk ke Soltum, tetapi ketika seseorang memasuki Soltum, mereka akan memicu arai di Soltum, segera memperingatkan aliansi Marsial. Di belakang pria berjubah hitam itu berdiri sesosok tubuh. Dia gagah dan memiliki alis seperti pedang dan mata yang berkilau seperti bintang. Dia adalah pemimpin empat Tuan Serikat Darah Surgawi, Zulong. Mengerti, Zulong merespons dengan ringan. Meskipun berada di hadapan kekuatan eksekutif Blood Moon, Zulong tidak perlu menunjukkan sikap hormat. Di bulan darah, posisi Zulong juga sangat tinggi. Zulong memiliki empat reinkarnasi. Dia sebelumnya berdiri di puncak dunia Tianyuan, dan dia bahkan pernah mengendalikan aliansi Marsial. Dia pernah menjadi sosok yang tiada taranya juga. Sekarang, Zulong hanya lemah karena ia bereinkarnasi baru-baru ini. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi sosok yang kuat seperti pria yang terbakar api. Berdiri di aula besar, Zulong mungkin masih muda, tetapi pendiriannya yang kuat tidak jauh lebih lemah. Mereka seperti ngengat yang terbang ke api. Zulong tidak peduli, aku pernah mendengar bahwa Ras Desolate telah melakukan banyak persiapan dalam beberapa tahun terakhir, memelihara banyak anak muda, tetapi menurut pendapat aku, mereka hanyalah makanan untuk hantuin. Hanya Ratu Desolate baru yang mampu membangkitkan sedikit minat aku. Petik 2 Ketika Zulong menyebut-nyebut Jiang Xiaorou, matanya berkedip-kedip dengan ejekan. Jika dia bisa memperbaiki Ratu Desolate yang baru menjadi pil darah, itu pasti akan membantunya menembus ke tingkat baru yang lain. Kamu benar. Dalam puluhan juta tahun, sekarang saatnya bagi kita untuk mengakhiri balas dendam ini dengan Ras Desolate. Sudah waktunya bagi surgawi darahmu untuk berangkat. Pria berkobar api itu berkata ringan. Zulong berbalik dan meninggalkan aula besar. Dia tidak peduli tentang Ras Desolate. Selama bertahun-tahun ini, Ras Desolate mengetahui lokasi makam jiwa, tapi lalu kenapa? Ras Desolate mahir mengendalikan binatang buas, tetapi arah yang membatasi usia tulang di Soltum bekerja tidak hanya pada manusia, binatang buas juga terbatas. Hanya binatang sepi muda yang bisa memasuki makam jiwa, dan kekuatan tempur dari binatang sepi muda ini benar-benar sepele. Selanjutnya, Blood Moon telah menggunakan semua kartu tersembunyi mereka. Itu adalah warisan puluhan juta tahun. Perlombaan Desolate pasti gagal, jauh di malam hari, di wilderness ilahi yang luas dan tak berujung. Ada daerah yang tak seorang pun pernah menjejakan kaki dalam sejuta tahun. Itu benar-benar sunyi, seolah-olah itu adalah surga, tanah abadi. Namun, tidak ada makhluk hidup di dekatnya. Itu seperti tanah kematian. Dan pada saat itu, di tanah kematian ini, ada genangan air sebening kristal. Seorang gadis muda berpakaian putih dengan kulit seputih salju sedang bersila di permukaan air. Gaunnya tergeletak di permukaan air, tetapi tidak menjadi lembab. Angin sepoi-sepoi bertiup di permukaan air, mengangkat rambut panjang gadis itu. Dia tampak seperti peri yang hidup dalam kesendirian. Dia adalah Lin Sintong. Setelah meninggalkan Menara Dewa Advent, Lin Sintong dan Yi Yun telah berpisah, dan dia menuju ke Divine Wilderness sendirian. Dia melatih dirinya dalam-dalam di Wilderness Ilahi, untuk mendapatkan wawasan tentang Dao Surgawi. Tanpa dia sadari, sudah sekitar setengah tahun. Dalam periode waktu yang begitu lama, Sutra Hati Agung Empress, Lin Sintong telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia bahkan telah berhasil menumbuhkan jejak energi spiritual Giyok Sum Sum yang dijelaskan dalam Sutra Hati Ratu Agung. Orang harus tahu bahwa Great Empress Heart Sutra cukup banyak dibuat khusus untuk Lin Sintong. Dengan tubuh Yin Murni dan Yin Meridian Alami, kultifasi Sutra Hati Agung Ratu Lin Sintong jauh lebih cepat daripada Yi Yun. Pada saat itu, di bawah langit tempat satu bulan tergantung, dari tempat dia duduk, cahaya perak beredar di sekelilingnya, menjalin rambut dan tubuhnya. Meneliti dengan cermat, untayan cahaya perak ini terhubung ke langit. Dengan helai-helai ini berkumpul, mereka membentuk pita cahaya redup, yang mengalir turun dari surga. Seolah-olah bintang-bintang mengalir seperti sungai. Pita cahaya terpancar jauh ke langit, seolah-olah mencapai bulan di udara dan semua bintang kecil. Wilayah ini abadi tanpa sinar matahari, dan hanya diterangi oleh bulan dan bintang-bintang. Yin Ki di sini mungkin jauh kurang kuat daripada jiwa-jiwa yang terletak di ujung utara, tapi itu sangat murni. Yin Ki dari makam jiwa berisi jejak kejahatan. Ini memelihara hantu, raja zombie dan hantu Yin. Itu akan melahap kekuatan hidup seseorang, menyebabkan mereka menjadi lemah dan mati. Adapun Yin Ki di negeri ajaib ini, lembut dan dingin seperti mata air. Itu tidak akan memelihara makhluk hantu yang jahat, tetapi hanya memelihara harta unsur Yin, menciptakan kristal energi Yin murni. Tentu saja, kecuali jika itu adalah seorang pejuang yang berkultivasi dalam hukum Yin murni, seseorang tidak akan mampu menahan Yin Ki. Bahkan binatang buas yang sangat kuat tidak akan mampu melakukannya. Lin Sintong dilahirkan dengan meridian yang diakhiri secara alami, dan dia tidak akan terluka oleh ini. Itu adalah tempat yang sempurna baginya untuk berkultivasi. Cahaya bulan dan cahaya bintang di sini adalah energi Yin yang ekstrim. Dengan menyerap energi ini di sini, perolehan wawasan dan kultivasi Lin Sintong meningkat dari hari ke hari. Wilderness ilahi terlalu besar, dan ada banyak tempat yang melampaui imajinasi seseorang. Banyak dari tempat-tempat ini tidak pernah diinjak oleh manusia, tetapi Lin Sintong telah menggunakan pemahamannya tentang hukum Yin Murni serta kesadaran akutnya akan energi Yin yang ekstrim di dunia untuk menemukan tanah suci seperti itu. Saat Lin Sintong sedang memolah dan menghidupkan surga bumi Yin Ki, burung transparan kecil yang memancarkan cahaya redup terbang menuju Lin Sintong. Bulu mata Lin Sintong bergetar saat dia membuka matanya. Mengangkat tangannya, burung itu mendarat di ujung jari putihnya yang ramping. Burung kecil itu perlahan menghilang, sementara sudut mulut Lin Sintong menunjukkan senyum tipis. Yi Yun Burung transparan adalah pesona transmisi suara Yi Yun. Meskipun Lin Sintong dan Yi Yun dipisahkan oleh puluhan juta kilometer, masih ada pesona transmisi suara khusus yang bisa melintasi jarak yang begitu jauh. Selain itu, pesona transmisi suara Yi Yun dan Lin Sintong jauh lebih baik dalam kualitas. Itu bisa menempuh jarak ratusan juta kilometer, apalagi puluhan juta kilometer. Pesona transmisi suara ini juga bisa menyampaikan pesan dalam hitungan detik. Itu adalah pesona yang disempurnakan oleh permaisuri besar kuno. Dengan tingkat kultifasinya, bahkan sesuatu yang disempurnakan dengan santai olehnya sangat tidak sepele. Tidak hanya bisa menjangkau jarak yang jauh, fluktuasi energi dari gelombang akustik juga sangat kecil, hampir tidak terlihat. Mendarat ke ujung utara, makam jiwa. Bulu mata Lin Sintong berkibar. Pesona transmisi suara The Great Empress dapat menyampaikan sejumlah besar informasi. Yi Yun memberi lokasi makam jiwa serta banyak pintu masuknya secara detail. Semua informasi ini secara alami berasal dari ingatan pria bertopeng itu. Lin Sintong memandang ke arah utara. Mendarat ke ujung utara, Lin Sintong dengan lembut melompat, saat kakinya menginjak permukaan air, dan kemudian melayang pergi. Satu-satunya yang tersisa di kolam adalah riak melingkar perlahan berkembang. 630. Di tanah jauh di utara, angin yin bertiup ke segala arah. Di tengah-tengah pegunungan yang dalam, seberkas cahaya ungu gelap tiba-tiba melintas. Dengan itu, fluktuasi Yuan Qi yang intens keluar ke berbagai arah. Setelah sinar cahaya menyebar, sekelompok pemuda muncul di lembah yang dingin dan sunyi. Para pemuda ini adalah anggota Heavenly Dao Union. Mereka telah memasuki susunan teleportasi dari Gridsworth Mountain, memulai uji coba Blackstone mereka. Di lembah terpencil, ada cahaya menakutkan, dengan yin qi melayang di udara di mana-mana. Aura yang tebal dan jahat. Ini adalah tanah kematian, di mana kita, saat anggota Blutli Heavenly keluar, mereka melihat sekeliling, mencoba menebak di mana mereka berada. Yi Yun menatap kakinya. Arai teleportasi ini membuatnya nyaman bagi anggota Blutmun untuk melakukan perjalanan ke Soltum. Wilayah pegunungan ini tampak sangat tersembunyi. Bahkan jika seseorang datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat menemukan jejak arai teleportasi di antara batu hitam. Ini adalah tanah di ujung utara. Suara Tuan Muda Feng Ming terdengar. Dengan itu, semua orang tercengang. Sebelum berangkat, mereka tidak tahu apa tujuan mereka. Aliansi Marsial telah menjaga persidangan ini benar-benar rahasia. Untuk berpikir itu adalah tanah yang jauh di utara. Kami teleport sejauh itu. Banyak anak muda yang secara tidak sadar melihat susunan teleportasi yang baru saja mereka tinggalkan karena tidak percaya. Tanah jauh di utara sudah keluar dari dunia Tianyuan, itu adalah bagian paling utara dari dunia besar ini. Mereka langsung menempuh jarak puluhan juta kilometer. Arai teleportasi ini terlalu kuat. Itu bisa berteleportasi begitu banyak orang pada saat yang bersamaan, dan itu bisa menempuh jarak yang begitu jauh. Semua elit ini adalah orang-orang dengan pengetahuan yang cukup. Mereka tahu bahwa dari vaksi-vaksi mereka berasal, bahkan susunan teleportasi paling kuat yang dimiliki vaksi-vaksi itu bahkan tidak sepersepuluh sekuat yang ini. Orang-orang yang telah bergabung dengan aliansi Marsial mulai merasakan warisan yang dalam yang aliansi Marsial miliki semakin lama mereka tinggal di dalamnya. Ini juga memenuhi mereka dengan antisipasi untuk uji coba Blackstone ini. Itu memberi mereka keyakinan mutlak dalam jalur perang masa depan mereka. Selama mereka menempel pada aliansi Marsial, mereka pasti akan bisa pergi jauh. Tanah di ujung utara telah dicap sebagai tempat pemakaman tulang dunia ini. Itu terlalu dingin dan sunyi sepi. Tanah jauh di utara jarang ada di Yuanqi. Itu adalah tanah yang sangat sedikit orang berani menapaki. Bahkan jumlah binatang buas terpencil sangat sedikit. Sebaliknya, sejumlah besar roh yin dipelihara di sini. Roh-roh yin ini senang melahap daging manusia, membuatnya sangat berbahaya. Namun, pada saat itu, para elit yang hadir tidak peduli dengan bahaya itu, mereka malah merasa senang. Mereka semua adalah orang yang sombong, dan mereka berlimpah dalam energi dan semangat. Lokasi uji coba pelatihan ini adalah sisa yang kami temukan. Tuan Muda Fengming berkata, sebuah sisa di tanah jauh di utara pasti dipenuhi dengan sejumlah besar arwah hantu. Itu sangat berbahaya, tetapi kekayaan datang dari mengambil risiko. Jadi, jika itu bukan tempat seperti itu, bagaimana mereka bisa diberi hadiah besar? Tuan Muda Fengming membuka kunci arai yang menyegel pintu masuk ke makam jiwa. Yi Yun memindai Reincarnators. Ada enam dari mereka yang hadir, tetapi hanya Tuan Muda Fengming dari empat empu muda yang hadir. Adapun Tuan Muda Zulong, Periseji dan Tuan Muda Kiongki, mereka tidak terlihat. Oh, kemana orang-orang itu pergi? Yi Yun mulai berpikir, untuk misi yang begitu penting, orang-orang itu pasti tidak akan absen. Pada saat itu, arai sudah terbuka penuh. Pintu masuk ke makam jiwa akhirnya muncul. Pintu masuk yang menakutkan dan misterius tampaknya mengarah ke dunia lain, menyebabkan kelompok pemuda dipenuhi dengan antisipasi. Orang-orang memasuki makam jiwa dengan tertib, dengan Yi Yun bercampur dengan mereka. Di belakang kelompok, Yi Yun mengendalikan pria bertopeng untuk mengikuti di belakangnya. Sebagai Inspektur Heavenly Dao Union, pria bertopeng pasti perlu untuk berpartisipasi dalam percobaan Blackstone. Dan karena pria bertopeng itu adalah hantu Yin sendiri, dia tidak dibatasi oleh batasan susunan usia tulang. Selain itu, tubuhnya adalah milik Sentu Nantian, jadi itu masih dalam batasan, dan dia tidak terpengaruh. Ketika tujuh orang ditempatkan tepat di ujung kelompok, pria bertopeng itu berjalan di belakang Cukinger dan Cukir. Kedua saudara perempuan itu gemetar ketakutan, karena mereka merasa seperti setan berjalan di belakang mereka. Mereka bahkan tidak berani menoleh. Pada saat itu, Yi Yun akhirnya menyeberang melalui pintu masuk Soltum. Seolah itu adalah lapisan darah. Yi Yun telah mengumpulkan banyak informasi mengenai makam jiwa dari ingatan lelaki bertopeng itu, karena lelaki bertopeng itu telah tertidur nyenyak di sini selama jutaan tahun. Namun, ketika dia memasuki Soltum secara pribadi, dia masih merasa sangat kewalahan. Makam jiwa itu gelap gulita. Ada obor api tepat di depan mereka, tetapi cahaya dari obor itu disembunyikan oleh lapisan kabut abu-abu. Kabut kelabu ini adalah hasil dari akumulasi ekstrim Yin Qi dan aura jahat, memadat menjadi kabut cair. Meskipun kabut tebal, ketika mereka menyebarkan persepsi mereka, semua prajurit yang hadir bisa melihat semuanya dengan jelas. Di makam jiwa, tengah arah yang paling jelas adalah bulan yang menggantung tinggi di langit. Dan bulan ini tidak berwarna kuning, itu adalah warna merah darah yang mendalam. Bulan itu besar dan bundar, dan sepertinya lebih besar dari bulan dari dunia Tianyuan. Bulan darah menggantung tinggi di langit. Yi Yun tahu bahwa Blut Moon telah mendapatkan namanya dari bulan darah Soltum. Ini simbol mereka. Di ruang independen ini, semua orang ingin tahu bagaimana ada bulan darah. Dan pada saat itu, ah, suara melengking di telinga menggema. Di depan kelompok, dua jiwa yin tiba-tiba maju ke depan. Mereka menargetkan dan menyerang beberapa anggota Blut Li-Blut Union berjalan di depan. Para anggota Serikat Darah Surgawi itu adalah krim tanaman di antara rekan-rekan mereka. Setelah kebingungan, mereka segera bereaksi. Seketika, balok pedang melintas saat pedang ki memotong udara. Empat elit bergabung untuk membunuh dua jiwa yin. Dengan ledakan Yuan Ki, sejumlah besar kabut abu-abu menghilang. Dua jiwa yin menghilang kekehampaan, meninggalkan abu terbang. Kuat, beberapa orang di belakang anggota Darah Surgawi ini memuji. Haha, itu bukan apa-apa. Beberapa orang berkata dengan rendah hati. Pada saat itu, Tuan Muda Feng Ming mengangguk ketika dia berkata dengan sangat senang. Untuk uji coba ini, jumlah jiwa yin dan roh zombie yang terbunuh akan menjelaskan hasil uji coba ini. Itu akan menentukan ganjaranmu, jadi bekerja keras. Petik 2 Ketika Tuan Muda Feng Ming mengatakan ini, segera membangkitkan gairah orang-orang. Mereka datang ke alam mistik ini secara alami untuk kesempatan. Segera, banyak elit melonjak ke depan, berharap untuk membunuh lebih banyak jiwa yin. Beberapa dari kamu, berbaris belakang. Seseorang berkata kepada Yi Yun. Kamu, Wei Chi Wei menatap, karena jumlah jiwa yin yang terbunuh adalah bagian dari kriteria penilaian. Jika mereka bersembunyi di balik kelompok besar orang, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Haha, untuk kelompokmu, berbaris di belakang adalah pilihan terbaik. Aman di sana, seseorang berkata dengan cara yang aneh, mengejek Yi Yun dan teman-temannya karena desersi mereka. Saat orang-orang ini berbicara, mereka menyerbu jauh ke dalam makam jiwa, meninggalkan Wei Chi Wei, pemuda botak dan perusahaan. Mereka semua merasa terhina. Persidangan belum dimulai, tetapi mereka telah dicap gagal. Mereka telah dikucilkan dari inti. Saudara senior jiang, apa yang harus kita lakukan? Wei Chi Wei menatap Yi Yun tanpa daya. Di dunia prajurit, yang penting adalah kekuatan seseorang. Karena mereka terlalu lemah, mereka tidak punya cara untuk menolak. Yi Yun adalah yang terkuat di antara mereka, namun, dia telah ditundukkan oleh pria bertopeng, sehingga dia menandatangani kontrak jiwa. Terlebih lagi, dengan elit di hadapan mereka, ada reincarnator yang memimpin mereka semua. Karena mereka tidak sekuat mereka, mereka hanya bisa menderita dalam kehaningan. Kalian semua bisa mengikuti mereka. Jangan terlalu khawatir, aku akan segera kembali. Saat Yi Yun mengatakan ini, dia berbalik dan menuju ke arah lain. Di makam jiwa, jalan setapak itu rumit seperti labirin. Untuk mencegah mereka tersesat, mereka tetap dekat dengan kelompok besar. Adapun Yi Yun, dia memilih untuk menuju ke arah lain. Ini membuat Wei Chi Wei dan teman-temannya tertegun. Saudara senior jiang, apa yang kamu? Beberapa dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum sosok Yi Yun melintas dan menghilang ke dalam kegelapan. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak cukup cepat. Selanjutnya, pria bertopeng itu berdiri di belakang mereka. Dia tidak melakukan apa-apa, seolah-olah dia tidak keberatan Yi Yun meninggalkan grup. Melihat topeng pria dingin dan tanpa ekspresi itu, Wei Chi Wei dan rekan-rekannya menundukkan kepala, tidak berani berbicara sepatah katapun. Ayo pergi juga, tapi mari kita berharap bahwa saudara senior jiang akan bisa menyusul kita. Kenam dari mereka tidak berdaya, sehingga mereka hanya bisa melanjutkan bersama dengan kelompok utama. Dalam kegelapan, Yi Yun menggunakan teknik gerakannya, dan melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat ekstrim. Di Soltum, ada cabang dan tempat-tempat berbahaya. Ada tempat-tempat yang penuh dengan zombie, dan bau busuk. Ada tempat-tempat yang secara alami membentuk susunan kebingungan. Begitu seseorang memasuki mereka, mereka akan bingung, tanpa jalan keluar. Dengan ingatan pria bertopeng itu, Yi Yun melintasi makam jiwa dengan mahir. Dia melintasi beberapa tempat yang dipenuhi dengan tulang, dan akhirnya, dia merasakan aura yang sudah dikenal dan lama ditunggu-tunggu. Di Soltum yang menakutkan dan gelap, kabut abu-abu tetap ada. Ada batu-batu besar bergerigi di mana-mana, serta tulang-tulang berserakan di atas dan di sekitar batu-batu besar. Dan dalam pengaturan di Soltum, sosok yang cantik berdiri di sana. Kabut kelabu menghilang secara alami di sekitarnya, tidak mencemari sedikitpun. Pakaiannya putih seperti salju, dan dia sangat kontras di dunia yang berwarna abu-abu ini. Dia berdiri di sana di makam jiwa yang gelap, menunggu kedatangan Yi Yun, dengan senyum tipis di wajahnya. Sintong Setelah bertemu Lin Sintong lagi, Yi Yun dipenuhi dengan emosi campur aduk. Dia tidak pernah berharap bahwa penyatuan kembali dengan Lin Sintong akan berada di makam jiwa yang dipenuhi Yin Qi. Mereka berdua memiliki daya tarik transmisi suara, sehingga meskipun labirin ini seperti Soltum, mereka masih bisa saling menemukan satu sama lain. Setelah dipisahkan begitu lama, penampilan Lin Sintong tidak berubah sedikitpun. Hanya auranya yang menjadi lebih lembut, penuh dan terkendali. Dia berdiri di sana seperti seorang wanita muda bangsawan yang lemah, tetapi aura debu dan jahat tidak dapat memengaruhi kemurnian dan keindahannya. Melihat Lin Sintong dalam keadaan seperti itu, Yi Yun merasakan bahwa kultifasi Lin Sintong telah sangat meningkat. Meskipun ranah kultifasinya tidak berubah, wawasannya tentang Dao Surgawi dan Sutra Hati Ratu Agung telah mencapai titik yang luar biasa. Sintong, Sutra Hati Mahaguru kamu telah meningkat sekali lagi. Kembali di God Adventower, kultifasi aku dari Sutra Hati Ratu Agung lebih rendah dari milik kamu, dan sekarang, jarak di antara kami bahkan lebih besar. Petik 2. Lin Sintong tersenyum lembut, berkata, Sutra Hati Agung Empress awalnya diciptakan oleh permaisuri agung kuno dengan Yin Meridian Alami. Dengan tubuh aku yang sama dengan miliknya, itu pasti memiliki kelebihan mengolahnya. Adapun kamu, dalam setengah tahun ini, meskipun wawasan kamu belum banyak meningkat, kekuatan kamu telah meningkat sedikit. Petik 2. Sejak dia memasuki aliansi Marsial, Yi Yun telah menaklukkan tanda binatang sembilan neonatus, dan dia telah mengalami satu kesengsaraan surgawi dengannya. Tingkat kultifasinya juga telah naik ke dunia Dao Sidd kesempurnaan. Kekuatannya memang sangat meningkat, Yi Yun memegang tangan Lin Sintong dan tertawa. Adapun seberapa besar kekuatanku telah meningkat, aku benar-benar tidak tahu. Namun, kami akan dengan cepat memiliki kesempatan untuk memverifikasinya dalam ekspedisi ke makam jiwa ini. Dengan Blut Moon memasuki Soltum kali ini, ada Reincharnators memimpin grup. Di antara Reincharnators adalah empat tuan muda. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka adalah tokoh yang berdiri di puncak dunia Tianyuan. Dari ingatan pria bertopeng itu, Yi Yun bahkan tahu nama-nama dari empat tuan muda di kehidupan masa lalu mereka. Yi Yun sangat ingin bertarung dengan keempat orang itu. Koma, ketika Lin Sintong bersatu kembali dengan Yi Yun, di Soltum hampir 500 km jauhnya, ada wanita lain yang sangat penting bagi Yi Yun, Jiang Xiaorou. Jarak sekitar 500 km tidak ada di permukaan, tetapi di makam jiwa, karena tata letak geografis seperti labirin, dan dengan berbagai yinki dan aura jahat diselingi di dalam, persepsi mereka terbatas pada rentang yang sangat kecil. Karenanya, beberapa ratus kilometer sudah cukup untuk mengisolasi semua informasi eksternal. Di bawah kepemimpinan Jiang Xiaorou, Ras Desolate telah tiba di makam jiwa dua hari sebelum Heavenly Dao Union. Meskipun makam jiwa memiliki raja zombie yang kuat, mereka sudah hibernasi, meninggalkan jiwa dan zombie yin kecil. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Ras Desolate, kontak yang kompleks dari Saltum, ada semua jenis labirin dan tingkat ilusi yang terbentuk secara alami. Dengan kekuatan elit Ras Desolate, masih sangat sederhana bagi mereka untuk melintasi Saltum. Penerus, kita sudah berjalan selama dua hari. Kita seharusnya menemukan daerah inti, tetapi kita belum menemukan di mana hantu yin berhibernasi. Seorang pemuda berambut merah membungkuk dan berkata kepada Jiang Xiaorou. Pemuda berambut merah ini bernama Chen Fei. Dia adalah pemimpin pendamping Jiang Xiaorou dan dia sangat setia kepada Jiang Xiaorou. Dalam perjalanan, Chen Fei bertanggung jawab membuat tanda untuk mencegah mereka menelusuri kembali jalur yang sebelumnya mereka lalui. Mereka menggunakan disarai untuk mengunci ke arah. Dalam dua hari, mereka seharusnya menempuh lebih dari 500 kilometer, yang cukup memadai untuk mencapai inti makam jiwa. Dan menurut informasi bahwa Ras Desolate sebelumnya telah terungkap, inti dari makam jiwa adalah tempat hantu yin berhibernasi. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Alis Jiang Xiaorou sedikit mengernyit. Dia telah mengantisipasi bulan darah pasti telah membuat persiapan yang cukup dan itu akan menjadi pertempuran pahit. Bahkan ada kemungkinan kematian yang tinggi. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa mereka tidak menemukan di mana hantu yin berhibernasi bahkan pada saat ini, apalagi memecahkan susunan yang melindungi lahan hibernasi atau membunuh para pelayan yang menjaga. Kami tampaknya telah melacak kembali langkah kami, Jiang Xiaorou tiba-tiba berkata. Chen Fei tertegun saat dia menggelengkan kepalanya. Mustahil, di jalur sebelumnya, aku membuat tanda. Kami tidak pernah melewati jalan yang telah kami tandai sebelumnya. Selain itu, disarai selalu menunjukkan satu arah. Arai kompas dis yang digunakan oleh Ras Desolate adalah item yang luar biasa. Itu adalah item magis superior yang bisa memecahkan banyak arah ilusi. Namun, sebagian besar waktu, bahkan item ajaib dan arah dis terbaik bergantung pada siapa pengguna itu. Meskipun kekuatan Chen Fei cukup bagus, dia secara alami jauh lebih lemah daripada Reincarnators dari Martial Lions. Beri aku arah dis. Jiang Xiaorou tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan mengambil arah dis dari tangan Chen Fei. Setelah Yuan Qi disuntikkan ke dalam arah dis, itu bersinar. Arah yang ditunjukkannya masih ke arah yang sama dengan balapan Desolate Skyfox selalu menuju. Tampaknya tidak ada masalah, tetapi pada saat itu, sinar dingin melintas dari mata Jiang Xiaorou. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan retakan yang tajam, cambuk hitam panjang tersapu. Pa, udara sepertinya tercabik-cabik oleh cambuk saat menghantam kehampaan, dengan api biru meledak keluar. Jari-jari Jiang Xiaorou gesit. Dengan menarik dan menarik, cambuk panjang itu, seperti ular, langsung mundur, membawa sesuatu. Itu adalah bendera arai. Ini adalah Chen Fei khawatir. Dan di belakang Jiang Xiaorou, anggota Skyfox lainnya tertegun. Dengan bendera arai dicabut, ruang di sekitarnya tampak beriak seperti air. Lapisan kabut abu-abu yang berasal dari sekitarnya menghilang, meninggalkan lembah yang luas. Di dalam lembah ini, ada tulang putih raksasa yang terbentang di tanah. Itu tampak seperti tulang ular raksasa, yang telah membungkus semua elit muda dari ras desolate di dalamnya. Dan di kepala ular tulang putih duduk seorang wanita dengan sosok menggerahkan. Kulit wanita itu seperti batu giyok, dan dia hanya mengenakan kain berkerudung pendek yang menutupi dadanya. Perutnya terungkap dan di pusarnya, ada permata biru tua yang berkilau. Wajahnya ditutupi oleh kerudung ungu, memperlihatkan sepasang mata. Mata ini tampak seperti danau, cantik itu duduk di atas kepala ular raksasa, mengeluarkan perasaan aneh dan menyeramkan. Pa, 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 petik dua. Gadis itu tiba-tiba bertepuk tangan. Impresif. Ratu desolate baru desolate queen dikatakan memiliki kurang dari sepuluh tahun kultivasi. Tetapi memiliki kesadaran akut untuk mencabut bendera arayaku, kamu benar-benar memiliki bakat luar biasa. Hur 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 hur. Petik dua. Wanita itu tiba-tiba tertawa menggoda ketika berbicara di tengah kalimat. Senyumnya tampak seperti bunga yang mekar dan memenuhi udara. Gejolak dadanya membuatnya sangat memikat. Siapa kamu? Mata Jiang Xiaorou berubah dingin ketika dia melihat kencantres. He he. Aku sudah bereinkarnasi beberapa kali, aku mengubah nama aku setiap iterasi, sehingga nama-nama itu tidak lagi memiliki arti, aku hanya memiliki judul yang tidak pernah berubah. Orang memanggilku Ferry Seji. Petik dua. Seji, jadi kamu adalah Seji. Taktik bagus yang kamu miliki, gadis penyihir. Aray kamu telah menjebak kami selama dua hari. Jiang Xiaorou mengepalkan bendera aray yang ditarik cambuknya. Dia tidak mengungkapkan kebahagiaan saat memecahkan barisan. Dalam dua hari terakhir, mereka berjalan berputar-putar atau berjalan di sepanjang jalan yang ditentukan oleh Seji. Meskipun dia akhirnya memecahkan Aray, dia telah tertipu untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan hati Jiang Xiaorou tertutup awan keputusasaan. Reincarnators Blutmoon tampaknya lebih kuat dari yang mereka harapkan. Aku gadis penyihir. ZZZ. Seji menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar minta maaf. Di mata orang-orang, aku perih. Adapun kamu, kamu adalah gadis penyihir. Perwakilan dari Ras Desolate dan Blutmoon, satu adalah Ras Desolate Queen Desolate Baru, sementara yang lainnya adalah Reincarnator yang misterius. Bagi dua wanita untuk bertemu di dalam Soltum, tidak ada gunanya berbicara, mereka hanya bisa bertarung. Penerus, biarkan aku mengujinya. Chen Fei meminta sambil berdiri di samping Jiang Xiaorou. Ras Desolate tidak memiliki gagasan tentang kekuatan Reincarnators. Ras Desolate hanya tahu bahwa Bulan Darah memiliki teknik agung reinkarnasi surga Widao, dan bahwa orang-orang yang mengolahnya mampu bereinkarnasi beberapa kali. Adapun siapa yang merupakan Reincarnator. Mereka tidak tahu. Setiap reinkarnasi dari Reincarnator Blutmoon dirahasiakan. Selama puluhan juta tahun, ada periode besar di mana Blutmoon hanya mempertahankan kekuatannya. Hanya akan ada satu atau dua Reincarnator yang menginjakan kaki di dunia pada saat itu. Di waktu lain, bahkan mungkin tidak ada. Reincarnator ini sangat lemah ketika mereka baru saja dilahirkan kembali. Mereka harus berkultivasi jauh-jauh dari awal lagi, dan di masa kecil mereka, orang dewasa di dunia darah ungu akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Jika mereka mati pada saat itu, itu akan sangat merugikan. Oleh karena itu, dalam jutaan tahun dormansi Blutmoon, setiap Reincarnator akan tetap low profile. Banyak Reincarnator bahkan tetap bertahan, bahkan ketika kultivasi mereka berhasil mencapai tahap yang kuat, menyebabkan mereka menjadi tokoh top di dunia Tianyuan. Ras Desolate tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang merupakan Reincarnator, dan kekuatan sebenarnya dari Reincarnator ini sangat misterius. Bahkan Reincarnator sendiri tidak mengenal kartu dan batas tersembunyi satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, Jiang Xiaorou yang bertarung melawan Seji tidak diragukan lagi akan sangat berisiko. Dengan Chen Fei bertarung pertama, dia bisa membantu Jiang Xiaorou menyelidiki kekuatan Seji. Pada saat yang sama, ia juga mentransmisikan suaranya untuk mendapatkan anggota Skyfox untuk mempersiapkan formasi pertempuran besar. Setiap anggota Skyfox memiliki kemampuan bertarung yang khas, tetapi ketika dalam formasi pertempuran besar, kemampuan tempur mereka akan luar biasa. Jika mungkin, Chen Fei ingin mencoba membunuh gadis penyihir Seji dalam satu serangan cepat. Namun, Jiang Xiaorou menggelengkan kepalanya dan mentransmisikan suaranya. Chen Fei, mundurlah. Dia pasti memiliki sesuatu untuk disembunyikan agar dia berani muncul di sini. Bagaimana dia bisa dengan mudah dibunuh oleh kalian semua? Adapun kalian semua, untuk sementara tidak melakukan apa-apa, hanya waspada terhadap lingkungan sekitar, aku merasa bahwa, ada seseorang yang dekat dengan Seji. Aku juga tidak berharap bisa menahan Seji, aku hanya ingin melihat kekuatan Reincharnators di masa muda mereka. Petik 2 Jiang Xiaorou mengenakan jubah merah panjang dan matanya terbakar semangat juang. Itu benar-benar berbeda dari wanita muda di Cloud Wilderness 10 tahun yang lalu. Meskipun Seji tidak bisa mendengar transmisi suara Jiang Xiaorou, dia kira-kira bisa menebak apa yang dikatakan Jiang Xiaorou kepada Chen Fei. Saat dia tersenyum menggoda, dia melepaskan kerudung yang menutupi wajahnya. Di balik tabir ada wajah yang sangat menawan dan asmara. Ada tahil alat samar di sudut mulutnya, memberinya sentuhan pesona tambahan. Biarkan aku menguji kekuatan Ratu Desolate era sekarang. Seji tertawa ringan, dan pada saat itu, tulang ular raksasa di bawahnya mulai bergetar. Dengan suara beresonansi, tulang ular yang telah terkubur di bawah tanah, mungkin selama puluhan ribu tahun, muncul dari tanah. Peng, peng, petik 2 Dengan dua ping berturut-turut, rongga mata kosong dari tulang ular tiba-tiba terbakar dengan dua api hijau redup, seolah-olah itu adalah iris. Para elit Ras Desolate secara tidak sadar mengambil beberapa langkah ke belakang ketika mereka melihat ini. Di makam jiwa, hal yang paling menakutkan adalah yin qi yang jahat, terutama raja zombie yang telah tidur di sini selama puluhan ribu tahun. Dan sekarang, Seji mampu mengendalikan salah satu tulang zombie di Soltum. Pa, Jiang Xiaorou memecahkan cambuknya saat mengirimkannya. Ekspresinya tetap tidak berubah. Di cambuk, cahaya terkondensasi bersama, membentuk finiks biru. Finiks membentangkan sayapnya dan menyerbu langsung ke tulang ular. Ular raksasa itu meraung, memuntahkan sejumlah besar api hijau yang intens. Saat finiks biru memasuki api, sayapnya merobek api seolah sayapnya adalah bilah. Oh! Mata Seji berbinar dan langsung tertawa menggoda. Saat dia menjentikan sepuluh jarinya, sekitar selusinduri tulang terbang ke depan. Paku-paku tulang ini berkilau dengan cahaya beku yang menyilaukan saat mereka bersiul di udara, menikam tubuh finiks. Si, sayap-sayap finiks bergetar, menyapu tulang paku. Setelah itu, ia melanjutkan serangannya di Seji. Terhadap adegan ini, Seji sama sekali tidak bingung. Ujung-ujung mulutnya menekuk, menampakkan senyum menawan. Meledak. Dengan dia mengatakan itu, paku tulang yang tersebar di tanah meledak, membentuk gumpalan asap hijau. Finiks itu diselimuti oleh asap dan dengan cepat berkarat. Kilau di mata Jiang Xiaorou redup, dia mengayunkan cambuknya, memancarkan kilatan cahaya sambil menghilangkan asap beracun di sekitarnya. Pada saat itu, mata Seji menjadi serius lagi. Menunjuk ular raksasa itu. Pergi, ledakan. Tubuh besar ular raksasa itu bergerak seperti kilat dan melilit Jiang Xiaorou. Seji mengungkapkan senyum menyeramkan. Dia bermaksud mengambil keuntungan dari saat ketika Jiang Xiaorou mengalihkan perhatiannya ketika finiks terluka. Dengan digulung oleh ular, dia akan terjepit sampai mati. Dia ingin tahu apakah orang-orang dari Ras Desolate masih akan melihat bahwa dia seperti dia masih seorang dewi setelah sosok cantiknya diperas menjadi bubur daging. Melihat adegan ini, Chen Fei dan anggota Skyfox lainnya menjadi khawatir. Penerus, hati-hati, tubuh lembut Jiang Xiaorou tampak terlalu lemah dibandingkan dengan ular raksasa bertulang putih berperawakan ganas. Gerakan ular raksasa itu menyebabkan gunung-gunung bergetar. Puing-puing terus berjatuhan. Potongan yang lebih kecil kira-kira sebesar kepalan tangan, sedangkan yang lebih besar sebesar penggiling. Puing-puing semua berisi aura jahat yang menakutkan, mengeluarkan perasaan menekan. Anggota Skyfox tidak punya pilihan selain untuk menghindari atau menghancurkan Puing jatuh pada mereka. Namun, di antara longsoran salju yang jatuh, Jiang Xiaorou berpakaian merah melayang tanpa bergerak di tengah udara, di tengah tubuh melingkar ular raksasa. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya perlahan, menyebabkan lengan bajunya berkibar di udara. Sepertinya dia akan tertiup angin. Nada yang terdengar seperti itu berasal dari zaman kuno, tetapi memancarkan suasana keajaiban misterius, keluar dari antara bibirnya. Pada saat yang sama, itu juga tampaknya dipancarkan dari angin di sekelilingnya. Pada saat itu, jejak aliran energi biru mulai beredar di sekitar tubuhnya. Trik yang tidak perlu, pergi, bunuh dia. Seji memperkuat kendali ular raksasa itu. Bahkan jika Jiang Xiaorou memiliki beberapa teknik lain, dengan kekuatan ular raksasa yang menindas, dia pasti akan terluka. Namun, pada saat itu, energi biru disuntikkan ke tubuh ular raksasa, menyebabkan Jiang Xiaorou dan ular raksasa terhubung. Api hijau yang telah memegang di tempat di mana matanya dulu, tiba-tiba berkedip. Ular raksasa yang telah menyerang dengan momentum yang kuat tampaknya gelisah oleh energi biru, dan segera mengikuti itu, kecepatannya secara bertahap menurun hingga berhenti. Seji tertegun sejenak. Apa yang sedang terjadi? Dia terus mencoba mengendalikan ular raksasa tetapi tidak berhasil. Kepalanya terus saja bergetar, seolah sedang berjuang. Jiang Xiaorou terbang di depan ular raksasa. Di depan kepala ular raksasa, dia terlihat sangat kecil dan lemah, namun, auranya seperti nenek moyang ular raksasa. Itu menyebabkan ular raksasa itu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya yang ganas. Apa, ini adalah, bukan sembarang nama Seji mengandung kata dia, ular. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan ular. Dengan pemahamannya tentang hukum kematian spiritual, Seji bahkan mampu mengendalikan tulang ular dengan menyuntikkan energinya sendiri ke dalamnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan tiba-tiba menjadi tidak efektif hari ini. Apakah ini aneh? Jiang Xiaorou mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala ular raksasa, sambil tersenyum pada Seji, koneksi rasku dengan binatang buas adalah melalui jiwa spiritual. Ular ini mungkin sudah mati, tetapi karena dimakamkan di jiwa-jiwa ini, jiwanya belum hilang setelah kematian. Meskipun sudah bertahun-tahun, bahkan jika jiwa spiritual mungkin telah banyak melemah sejak masih hidup, itu sudah cukup bagi aku. Petik 2 Saat Jiang Xiaorou berbicara, dia melangkah ke kepala ular itu. Tubuh ular itu segera gemetar dan nyala api hijau di rongga matanya sekarang terbakar sedikit. Itu tidak lagi menentang, sebaliknya, ia mengangkat kepalanya, mengangkat Jiang Xiaorou. Setelah itu, ular itu memandang Seji dengan niat membunuh yang melonjak. Setelah melihat adegan ini, Seji merasakan hatinya menjadi dingin. Set tulang ular ini tidak dipilih secara acak olehnya. Dalam sejuta tahun terakhir, dia pernah datang ke makam jiwa di salah satu masa muda reinkarnasinya. Dia secara khusus memilih serangkaian tulang ular ini dan memperbaikinya, tetapi hari ini, itu telah dengan mudah dirampas oleh Jiang Xiaorou. Bahkan anggota Ras Desolate tertegun dan memiliki mata melebar, apalagi Seji. Tak satupun dari mereka yang bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Memang, Ras Desolate menggunakan kemampuan mereka untuk terhubung dengan jiwa spiritual untuk mengendalikan binatang buas, tapi, hanya dengan sedikit jiwa yang masih hidup, dia mampu mengendalikan binatang buas terpencil yang telah mati selama bertahun-tahun. Ini menumbangkan apa yang telah mereka ketahui selama ini. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa mengendalikan binatang buas yang sunyi yang baru saja mati, apalagi binatang yang sunyi yang telah mati sejak lama. Kontrol Jiang Xiaorou sangat menantang. Melihat pendekatan Jiang Xiaorou saat berada di ular, Seji sejenak bingung. Bola matanya secara tidak sadar bergerak, memandang ke sudut yang kosong. Pandangan tidak jelas ini diperhatikan oleh mata akut Jiang Xiaorou. Memang, ada orang lain yang bersembunyi di sini. Samar-samar, Jiang Xiaorou merasa seolah sedang diamati secara diam-diam. Menarik? Sangat menarik, aku awalnya berpikir bahwa dia adalah seorang jenius ras desolate yang memiliki kemampuan untuk membangunkan garis keturunan kuno, tetapi tampaknya itu bukan satu-satunya hal. Garis keturunan semacam ini benar-benar menarik. Sebuah suara bergumam sendiri dalam kegelapan. Auranya benar-benar tersembunyi di dalam kegelapan, sehingga sulit bagi Jiang Xiaorou untuk menentukan dengan tepat posisi aktual orang tersebut. Meskipun mereka tidak pernah berharap Jiang Xiaorou memiliki kekuatan dan kemampuan seperti itu, ketika anggota Skyfox melihat Jiang Xiaorou menekan Seji sepenuhnya, mereka merasa sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan Ratu Desolate mereka memasuki pertempuran dengan Blood Moon, dan hasilnya membuat mereka bangga. Segera, mereka merasakan loyalitas dan rasa hormat yang lebih besar terhadap Jiang Xiaorou. Melihat reaksi anggota Skyfox, Seji tiba-tiba tertawa keras sementara Jiang Xiaorou perlahan mendekatinya. Dia tertawa seperti bunga yang meledak menjadi kelopak yang menyebar, dengan punggung tertunduk. Satu-satunya hal adalah saat dia tertawa, sepasang matanya masih menatap Jiang Xiaorou dengan menyeramkan. Kamu gadis penyihir, apa yang kamu tertawakan? Chen Fei merasa frustrasi mendengar tawanya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus tiba-tiba mengaktifkan formasi pertempuran, dan menghancurkan gadis penyihir dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, Jiang Xiaorou tiba-tiba melihat ke arah sisi tempat Seji berdiri, yang juga tempat dia sebelumnya melirik. Dia berkata, Karena kamu di sini, mengapa kamu bersembunyi? Ayo keluar, kamu akan keluar cepat atau lambat. Suara Jiang Xiaorou terdengar penuh percaya diri. Dia sudah memutuskan bahwa dia bisa mengalahkan Seji sendirian, dan orang yang bersembunyi dalam kegelapan pasti tidak akan tinggal diam. Ketika Seji mendengar kata-kata Jiang Xiaorou, dia terkejut. Dia tidak pernah berharap Jiang Xiaorou sudah membuat penemuan. Kekosongan tetap diam, dan hanya setelah beberapa waktu suara merendahkan terdengar. Semangat sekali, tapi, kamu benar-benar memiliki hak untuk mendominasi. Kekuatan kamu ini sepenuhnya tergantung pada garis keturunan kamu. Benar-benar tidak ada orang kedua dengan itu. Itu memikat. Saat orang itu berbicara, kekosongan tiba-tiba berfluktuasi, ketika pintu dimensi spasial muncul dari udara tipis. Dari dalam keluar datang seorang pria berpakaian hitam. Tidak hanya satu, tapi dua. Salah satunya kurus dan dia tidak terlihat bagus. Matanya sangat tersembunyi dan dia memiliki aura berbahaya, memberikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Adapun pria lain, dia berdiri di belakang orang pertama. Dia kuat dan memiliki aura yang tenang. Meskipun dia berdiri di kekosongan, itu memberi orang perasaan bahwa dia tidak ada sama sekali. Jiang Xiaorou terkejut mengetahui bahwa persepsinya dapat menembus orang itu sepenuhnya, namun dia tidak dapat menemukan keberadaannya. Bisa dikatakan, jika Jiang Xiaorou ingin menutup matanya, dia tidak akan merasakan orang ini di depannya. Ini membuat jantung Jiang Xiaorou berdebar. Sensasi yang dia rasakan selama ini adalah lelaki kurus. Adapun pria gemuk, dia tidak pernah merasakannya dari awal. Pada saat itu, pria kurus, yang tampak jahat berbicara. Dia memandang Seji dan berkata dengan aneh, Seji, kamu mengambil inisiatif untuk meminta penugasan, mengatakan kamu ingin memenggal ratu desolat baru yang cantik, aku pikir kamu bisa melakukannya sendiri, tetapi mengapa kamu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pria yang tampak berbahaya itu menatap mengejek ketika dia membuat komentar menggigitnya. Seji hanya mencibir pada komentar mengejek itu. Dia berkata dengan marah, kamu telah bersembunyi di sudut sejak awal, namun, kamu menganggap dirimu sangat tinggi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu jauh lebih kuat dari aku? He he, kita belum pernah bertemu satu sama lain dalam sejumlah reinkarnasi. Kamu mungkin benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya aku, Kiongki. Ketika pria jahat itu tertawa licik, dia berbicara dengan percaya diri. Jiang Xiaorou diam-diam menatap mereka berdua, tanpa terlalu memperhatikan mereka. Dia benar-benar peduli pada lelaki gagah yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Orang ini memberi kesan yang sangat menakutkan. Dia diam-diam menonton Jiang Xiaorou juga saat seringai terbentuk. Berhenti bertengkar. Yang terbaik adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat untuk mencegah masalah yang berkepanjangan. Aku merasa bahwa orang lain juga telah memasuki makam jiwa. Petik 2. Pria gagah itu adalah pemimpin dari empat tuan muda, tuan muda Zulong. Apa yang dia katakan adalah dengan otoritas absolut. Oh, ada yang lain. Periseji dan tuan muda Kiongki sedikit khawatir. Ada arai peringatan di Seoul Tombi. Meskipun tidak sulit untuk memasuki Seoul Tum, mereka masih akan menjadi orang pertama yang diberitahu jika seseorang memasukinya. Mereka tidak tahu bahwa Yi Yun akrab dengan tata letak arai peringatan di makam jiwa. Dia telah memberitahu Lin Sintong tentang cara menghindari memicu mereka sejak dini. Dan setelah memasuki Seoul Tum, dia tidak menyimpang. Ini juga menghilangkan kemungkinan bagi orang-orang ini untuk menemukan Lin Sintong. Itu hanya firasat. Namun, firasat aku jarang salah. Saat Zulong berbicara, matanya tidak pernah meninggalkan Jiang Xiaorou. Dia berkata kepada Jiang Xiaorou, bertemu dengan kamu adalah kesempatan bagi aku, aku ingin garis darah kamu. Kata-kata Zulong tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia menceritakan sesuatu yang diterima begitu saja. Ketika Elit Ras Desolate mendengar ini, mereka semua marah. Siapa yang orang ini pikir dia harus berbicara dengan begitu sombong? Menjelang Elit Ras Desolate, Jiang Xiaorou adalah Dewi di hati mereka, makhluk suci yang tidak boleh dihina. Namun orang bebal ini, yang tidak tahu arti hidup dan mati, ingin melanggar batas darah Ratu Desolate. Dan untuk menginginkan garis darah Ratu Desolate hanya memiliki beberapa metode. Entah dia melahapnya atau mencangkok esensi darah, melakukan penanaman ganda atau menggunakan darahnya untuk disuling menjadi pil. Dan dengan bulan darah dan ras manusia, teknik paling umum menuju anggota Ras Desolate, yang telah membangunkan garis darah kuno, adalah menggunakan metode yang terakhir, yang memurnikan darah mereka menjadi pil Desolate. Bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang menggunakan Ratu Desolate mereka sebagai bahan untuk memurnikan pil? Saudara, atur formasi. Suara Chen Fei dipenuhi dengan niat membunuh. Semua anggota Skyfox segera berkumpul bersama. Setiap individu Skyfox anggota mungkin lemah, tetapi ketika mereka membentuk formasi besar, kekuatan mereka sepenuhnya pada tingkat yang berbeda. Dan tidak peduli seberapa kuat zulong, dia hanya satu orang. Adapun Qiongqi dan Seji yang tersisa, Jiang Xiaorou bisa menangani mereka sendiri. Tidak mungkin dia akan dikalahkan begitu cepat dalam situasi satu lawan dua. Chen Fei menolak untuk percaya bahwa dengan begitu banyak orang di Skyfox mereka dalam formasi besar akan gagal mengalahkan satu orang. Menjelang penistaan yang diberikan kepada Jiang Xiaorou, elite Ras Desolate sangat marah. Segera, bendera formasi diambil oleh mereka, membentuk garis. Formasi besar yang mereka buat membutuhkan 49 bendera formasi. Ada 50 angka dalam Dayan, tetapi penggunaannya hanya 49, sehingga Grand One tidak digunakan. Yang disebut Dayan adalah untuk memprediksi perubahan dunia. Adapun Grand One, itu adalah Taiji. Karena selamanya tidak berubah, itu tidak digunakan. Formasi Dayan dari highlight Ras Desolate adalah transformasi yang tak terbatas, mencegahnya dilihat. Chen Fei memiliki keyakinan mutlak dalam formasi Dayan. Selanjutnya, formasi Dayan sudah cukup dengan 49 orang, tetapi untuk mencegah anggota dalam formasi sekarat di tengah jalan, sebenarnya ada 64 anggota Skyfox, 15 lainnya adalah cadangan. Formasi seperti itu tidak bisa dikatakan lemah. Namun, tepat saat formasi Dayan hendak dibentuk, Zulong tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di udara. Dia menyaksikan dengan acu-ta'acu pada semua ini, seolah-olah dia tidak terganggu oleh arai Dayan. Ini membuat hati Chen Fei tenggelam. Bagaimana Zulong ini bisa begitu percaya diri? Namun, dia masih percaya bahwa tidak mungkin bagi Zulong sendiri untuk menandingi 60 tim kuat mereka. Membunuh, sama seperti Chen Fei hendak mengaktifkan formasi dengan bendera formasi di tangan, ada fluktuasi kuat lain di ruang angkasa. Di belakang Zulong, pintu dimensi spasial selebar 100 kaki perlahan dibuka. Sekelompok pemuda, yang meskipun jelas telah mengalami banyak pertempuran sebelum ini, berjalan keluar dari pintu dimensi spasial dengan ekspresi bersemangat. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka langsung terpana. Jelas, mereka tidak berharap melihat begitu banyak orang di ujung lain dari pintu dimensi spasial. Heavenly Dao Union, mata Chen Fei menyipit saat hatinya tiba-tiba tenggelam. Di mana ini? Siapakah orang-orang ini? Anggota Heavenly Blood Union yang tiba-tiba muncul semua tertegun oleh adegan di depan mereka. Mereka memperhatikan bahwa orang-orang di sini jelas berasal dari dua kubu yang berseberangan. Mereka telah melihat Tuan Muda Zulong, Seji dan teman-teman sebelumnya, jadi mereka tahu mereka sebagai pemimpin persatuan Dao Surgawi. Dan diseberang Tuan Muda Zulong adalah orang-orang yang mengenakan pakaian yang memberikan perasaan buas. Pada ular tulang putih raksasa, ada seorang wanita cantik berpakaian merah, yang segera menarik perhatian mereka. Banyak dari mereka dengan cepat menemukan wanita cantik ini akrab. Suara Tuan Muda Feng Ming menggelegar. Semua anggota Heavenly Blood Union, Ratu Desolate dari Ras Desolate, Gadis Penyihir Jiang Xiaorou ada di sini. Bagi mereka yang membunuhnya, kamu akan diberikan 10 longevity extending pills, 10 ribu peninggalan tingkat tertinggi dan kamu akan dianugerahi gelar duta besar persatuan darah, serta teknik agung reinkarnasi surgawi Dao yang lengkap. Petik 2 Anggota Heavenly Blood Union tidak bisa memproses kata-katanya yang tiba-tiba dalam waktu, dan hanya merasakan suaranya bergema di kepala mereka. Pil memperpanjang umur panjang, peninggalan kelas tertinggi dan teknik agung reinkarnasi surgawi Dao yang lengkap. Penghargaan ini merangsang indera mereka. Dan kata-kata Jiang Xiaorou langsung menyala dalam pikiran anggota Serikat Darah Surgawi. Gadis Penyihir Ras yang sunyi itu. Mereka mengingat kembali isi pemberitahuan yang diinginkan, dan mereka semua pernah melihat potret Jiang Xiaorou sebelumnya. Semua orang, kami telah menerima berita sebelumnya bahwa elit muda Ras Desolate akan memasuki ranah mistik ini. Bagian paling kritis dari persidangan ini adalah mengalahkan elit Ras Desolate dan membunuh Jiang Xiaorou. Ini akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk membuat nama untuk diri sendiri. Suara Tuan Muda Feng Ming terdengar tenang. Meskipun dia tidak terdengar bersemangat atau bersemangat, itu dipenuhi dengan godaan yang menyihir elit Ras Manusia. Hanya hadiah dalam pemberitahuan yang dicari karena membunuh Jiang Xiaorou sangat memikat, apalagi hadiah untuk persidangan Blackstone. Ras Desolate telah menentang Ras Manusia selama bertahun-tahun. Raja Desolate, Ras Desolate selalu menjadi musuh bebuyutan umat manusia. Jika mereka bisa membunuh Raja Desolate Muda, maka mereka pasti akan membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia Tianyuan. Siapa yang tidak menginginkan hal seperti itu? He he, jangan menghancurkan mayat Jiang Xiaorou. Jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin juga mendapatkan porsi setelah mayatnya digunakan untuk disuling menjadi pil sunyi. Itu benar-benar hal yang baik. Tuan Muda Kiong Yi menambahkan sambil tertawa sinis. Matanya dipenuhi dengan keserakahan yang membinasakan ketika dia melihat Jiang Xiaorou. Zee Zee, sangat disayangkan untuk melakukan itu untuk kecantikan seperti itu. Di mata manusia, kecantikan tiada taraf ini, Jiang Xiaorou mewakili daya pikat hasrat, ketenaran dan kekuatan. Ketika Chen Fei dan anggota Skyfox lainnya melihat ini, mata mereka menjadi dingin. Niat membunuh bangkit dari hati mereka karena mereka ingin membunuh semua orang di depan mereka. Di mata manusia, anggota Ras Desolate tidak berbeda dengan binatang buas. Mereka tidak akan memperlakukan mereka secara setara, atau bahkan menganggap mereka sebagai makhluk hidup yang cerdas. Bahkan, di mata Ras Desolate, umat manusia juga musuh bebuyutan. Perpecahan antara kami dan mereka tidak bisa didamaikan. Setelah melihat adegan ini, Jiang Xiaorou sedikit menghela nafas. Dia adalah satu-satunya orang yang hadir yang pernah hidup di antara dua ras. Namun, dia tidak berdaya untuk mengubah permusuhan antara kedua spesies. Di dunia ini, spesies yang cerdas selalu serakah dan kejam. Bahkan, sifat manusia bisa dibilang jahat. Beberapa orang cenderung membunuh orang dari spesies mereka sendiri. Setelah mendapatkan kesenangan dari melakukannya, mereka kemudian akan menjarak kekayaan orang lain untuk diri mereka sendiri. Beberapa orang membunuh ribuan untuk membuat spanduk pemanggilan hantu, merampas wanita muda sebagai budak budidaya, dan bahkan melakukan tindakan tercelah terhadap gadis-gadis muda. Seringkali, ketika orang-orang ini melepaskan hambatan menyimpang mereka, mereka akan melakukan apa saja sambil bertindak fanatik. Namun, karena larangan moralitas, dan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh vaksi besar di dunia ini, banyak orang hanya dapat dengan kuat menekan kejahatan di dalam hati mereka. Tetapi penindasan ini akan dicabut tanpa kekhawatiran ketika itu adalah spesies lain yang dipertanyakan. Karena mereka bukan dari spesies yang sama, mereka dapat melampiaskan kejahatan di dalam hati mereka. Mereka tidak akan dianggap kejam dan haus darah saat terlibat dalam kekejaman tersebut. Sebaliknya, mereka bisa bangga karenanya. Sebagai contoh, mereka tidak akan dikritik jika mereka menyusup ke tanah ras desolate, mengambil sejumlah besar wanita ras desolate sebagai budak budidaya. Dari sudut pandang tertentu, konflik antara ras manusia dan desolate tidak sepenuhnya direkayasa oleh Blood Moon. Itu adalah hasil dari naluri alami antara dua bentuk kehidupan yang cerdas, yang ingin melampiaskan sifat korup di hati mereka. Para pejuang memiliki kekuatan yang kuat, dan proses untuk mendapatkannya yang penuh dengan bahaya dan kesulitan. Karena itu, ketika orang-orang ini memiliki kekuatan besar, mereka tidak akan berpikir untuk melakukan tindakan heroik, tetapi sebaliknya, mereka ingin menikmati dalam Pestapora. Mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menciptakan kerajaan mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk menggertak dan menekan orang lain secara bebas. Mereka ingin mengendalikan nasib orang lain. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini telah ditipu oleh Blood Moon, mereka tidak sepenuhnya tidak bersalah. Jiang Xiaorou merasakan keputus asaan memikirkan hal ini. Dia bahkan tidak repot-repot memberitahu para elit manusia tentang plot jahat Blood Moon karena itu tidak ada artinya. Jika kamu ingin datang, silakan. Jiang Xiaorou tanpa ekspresi, kecantikannya yang tiada taranya tampak tidak ternoda seperti peri yang suci dan murni. Bunuh dia. Setelah itu, kita akan membunuh pengkhianat manusia Yi Yun. Kami akan membiarkan saudara-saudara bersatu di neraka. Tidak perlu mudah pada balapan Desolate Keji. Tidak perlu berbicara tentang keadilan dan moralitas. Heavenly Blood Union mulai menyerang ketika berbagai warna cerah dari bayangan pedang yang kuat dan kilau pedang menyelimuti langit ketika mereka menyerang Jiang Xiaorou. Jiang Xiaorou bahkan tidak berkedip. Ekspresinya masih seperti air, tetapi pada saat itu, Chen Fei, yang telah menunggu, siap, mengangkat bendera formasinya. Elit Ras Desolate telah mengumpulkan energi yang cukup, mengaktifkan formasi Dayan. Ledakan, Elit Ras Desolate menghilang dari pandangan. Samar-samar, gunung-gunung bergetar ketika Skyfox raksasa muncul di belakang Jiang Xiaorou. Skyfox ini sangat besar ukurannya, seperti gunung kecil. Matanya tajam dan tajam, itu dipenuhi dengan amarah. Ini adalah Skyfox disulap oleh formasi Dayan. Chen Fei berdiri di inti formasi, tetapi posisinya terus berubah. Selama lebih dari setengah Elit Ras Desolate tetap hidup dan sehat, Skyfox tidak akan bisa dihancurkan. Terhadap bayang-bayang pedang dan kilatan pedang dari manusia, itu merentangkan cakarnya yang tajam dan menyerang mereka. Meskipun cakar itu hanya gambar hantu, itu tampak sangat mirip manusia hidup, bahkan tekstur bulunya dapat dilihat dengan jelas. Hati-hati, seorang jenius surgawi darah Union berseru. Mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa dalam serangan itu. Perasaan penekan yang kuat membuat rambut mereka berdiri. Sekelompok orang yang telah dikunci oleh cakar Skyfox segera mundur, tetapi bagaimana mereka bisa mengelak pada waktunya. Formasi Dayan adalah formasi terkuat yang bisa digunakan junior dari generasi yang lebih muda dari Ras Desolate. Selanjutnya, manusia dengan tergesa-gesa menyerang, sementara anggota Ras Desolate siap untuk menyerang. Cakar Skyfox bersiul di udara. Itu terlalu cepat. Itu melebihi reaksi para elit. Serangan Skyfox berisi semua kemarahan dari para elit Ras Desolate. Kekuatannya jauh melebihi harapan anggota Heavenly Blood Union. Ledakan Kekuatan Desolate meledak saat energi melonjak keluar dengan sendirinya. Ledakan Yuan Qi yang dikirim oleh manusia dihancurkan saat cakar Skyfox menyapu seluruh kelompok manusia. Cakar tajamnya yang seperti tombak langsung meraih lima orang. Yuan Qi pelindung lima orang ini berubah seperti bubur kertas di depan kekuatan cakar yang tajam. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan. Ceritan mengerikan segera terdengar ketika beberapa leher mereka patah, atau dada mereka terkoyak. Darah menyembur kemana-mana. Junior Brodersun, saudara ketiga, manusia yang terluka parah memiliki kerabat atau teman di Heavenly Dao Union. Melihat mereka ditangani dengan pukulan fatal, mata orang-orang dekat mereka segera memerah. Sejak mereka memasuki Soltum, mereka telah terlibat dalam pertempuran, membunuh banyak Jiwayin, tetapi tidak satupun dari mereka terluka atau terbunuh. Tapi di sini, mereka menderita luka-luka besar dan kematian sejak awal dalam pertarungan melawan Ras Desolate. Orang-orang ini adalah elit dari berbagai faksi besar dunia Tian Yuan, jadi setiap kematian adalah kerugian yang sangat besar. Jangan panik. Pada saat itu, suara Zulong terdengar di telinga semua orang. Suaranya tenang dan mantap, dan itu segera ditransmisikan. Formasi dayan dari Ras Desolate mungkin sangat kuat, tetapi jika kamu mengumpulkan energi dan membuat formasi, kamu akan dapat dengan mudah menolaknya. Ada pun orang-orang yang telah dikorbankan. Jangan khawatir. Mereka belum mati. Saat Zulong berbicara, dia melambaikan tangannya dan lima anggota Union Darah Surgawi yang terluka parah ditarik ke arahnya. Tubuh mereka yang hancur terkunci oleh energi amorof, sementara ekspresi mereka tampak seperti sangat kesakitan. Jiwa, datang. Zulong berteriak dengan jelas. Tubuh lima tiba-tiba mengejang ketika jiwa mereka diekstraksi oleh energi yang membingungkan dari kepala mereka, membentuk tanda jiwa. Ah, 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 aku tidak ingin mati. Beberapa jiwa berjuang. Meskipun jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka, mereka masih memiliki pikiran. Setelah melihat adegan ini, orang-orang terpana. Salah satu dari mereka bahkan dipenggal, namun Zulong mampu menjaga jiwa spiritual mereka. Dengan grand teknik agung reinkarnasi Dao Surgawi, ini mungkin bukan akhir darimu, aku akan menjaga jiwa spiritual kamu. Jika ada kontribusi berjasa, kamu dapat memupuk teknik agung reinkarnasi Surgawi Dao, menjaga jiwa spiritual kamu untuk reinkarnasi. Mulai saat itu, kamu akan menjadi reinkarnator. Saat Zulong berbicara, ia melambaikan tangan lagi, menjaga tubuh mereka. Reinkarnasi jiwa-jiwa spiritual, jiwa-jiwa yang menyedihkan yang tetap utuh di bawah energi merasa sangat senang mendengar ini. Mereka masih punya kesempatan untuk menjadi reinkarnators. Meskipun sayang meninggalkan tubuh asli mereka, itu mungkin merupakan berkah tersembunyi jika mereka menjadi reinkarnators. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang kehilangan tubuh mereka tidak pernah bisa mengolah teknik agung reinkarnasi Dao Surgawi. Zulong mencegah jiwanya dari menghilang bukan dengan menggunakan hukum jiwa spiritual, tetapi hukum kematian spiritual. Menyelamatkan seseorang di ambang kematian itu terlalu sulit, tetapi itu jauh lebih mudah dengan menggunakan hukum kematian spiritual. Namun, satu-satunya nasib yang menunggu orang-orang ini bukanlah reinkarnasi, mereka menjadi hantuyin. Adapun tubuh mereka, mereka akan disimpan untuk menjadi kapal momokyin. Efeknya hanya akan sedikit lebih buruk daripada memiliki orang hidup. Mencari balas dendam untuk teman kita. Hancurkan Ras Desolate, bunuh Jiang Xiaorou. Saudara, atur formasi, elit manusia dengan cepat pulih dari kebingungan mereka. Setelah formasi Dayan, Ras Desolate melakukan serangan pertamanya. Ia masih merekondisi sendiri, bersiap untuk serangan keduanya. Tuan Muda Kiongki tiba-tiba melompat. Saraf yang kau dapatkan dengan sihir sepele. Dia memegang kait rantai di tangan, dan dia berencana menyerang sementara formasi Dayan merekondisi itu sendiri, membunuh beberapa jenius Ras Desolate. Dan pada saat dia menyerang Skyfox, campuk panjang menghalangi jalannya. Tuan Muda Kiongki menoleh untuk melihat Jiang Xiaorou menatapnya dengan dingin. Lawanmu adalah aku. Kamu ingin memblokir beberapa Reincarnator sendiri. Seji mencibir. Kekuatan formasi Dayan sudah cukup untuk menangani anggota Blut-Li-Blut Union, tapi tidak mungkin bagi Jiang Xiaorou untuk bertarung melawan beberapa Reincarnator sendirian. Mengapa kamu ingin mati begitu cepat? Seji tertawa. Jiang Xiaorou menghela nafas ringan dan berkata dengan sangat tenang. Hidup ini singkat, jadi apa yang harus ditakuti dari kematian? Bagimu menjalani hidup seperti itu adalah sebuah tragedi tersendiri. Petik 2. 635. Semua anggota Ras Desolate sudah memperkirakan perang akan pecah di Soltum. Setiap orang yang memasuki Soltum bertekad untuk bertarung sampai mati, termasuk Jiang Xiaorou. Jiang Xiaorou hanya tahu bahwa Yi Yun tidak keluar dari ranah mistik permaisuri besar sejak dia memasukinya tujuh tahun yang lalu. Sekarang, Yi Yun mungkin masih dalam pelatihan tertutup di alam mistik permaisuri besar, dan darah bulan telah menempatkan karunia astronomi di kepalanya. Setelah Yi Yun mewarisi warisan Great Empress Kuno, ia berada di puncak daftar pembunuhan Blood Moon. Yang diinginkan oleh Jiang Xiaorou adalah agar Yi Yun tetap di alam mistik permaisuri besar selama seabad. Dia berharap bahwa dia hanya akan keluar ketika dia memiliki kekuatan absolut. Dan semoga ketika itu terjadi, Yi Yun akan memiliki kemampuan untuk melawan apa yang dia lawan. Dan selama abad ini, Jiang Xiaorou bertekad untuk bertarung bersama Ras Desolate sampai mati. Namun, Jiang Xiaorou hanyalah seorang wanita biasa. Dia melakukan semua ini bukan karena dia ingin membawa keselamatan bagi semua kehidupan di bawah langit. Dia tidak memiliki pengejaran agung seperti itu. Dia hanya berjuang untuk orang yang dicintainya. Dalam hidupnya, dia hanya memiliki dua saudara. Salah satunya adalah Yi Yun, sementara yang lain adalah ibunya. Untuk melawan dua Reincharnators, Seji dan Kiongki, sendirian, itu pasti akan menjadi pertarungan yang pahit. Selain itu, ada Zulong yang tak terduga di antara Reincharnators. Saat dia menyaksikan pertempuran berlangsung, Zulong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sementara lima gumpalan api melayang di sekitarnya, seolah dia tidak sedikit pun khawatir. Gumpalan api ini adalah jiwa spiritual dari anggota Serikat Darah Surgawi yang telah terbunuh oleh Formasi Dayan. Jiwa mereka dikondensasi di bawah hukum kematian spiritual. Tidak hanya mereka tidak menghilang, mereka juga bisa menyaksikan pertempuran. Ini sangat meningkatkan kepercayaan diri anggota Heavenly Blood Union. Orang-orang pasti takut mati, dan sekarang, dengan sesuatu untuk jatuh kembali, mereka jauh lebih berani dalam perjuangan mereka. Mereka sekarang dapat mengabaikan hidup mereka, dan bahkan jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri, dengan berkontribusi secara pantas, mereka bahkan dapat menjadi Reincarnator. Jiang Xiaorou bahkan merasa ejekan datang dari lima jiwa yang terbakar. Lima orang ini sedang menunggu anggota Reincarnator dan Serikat Darah Surgawi untuk membalas dendam kepada mereka. Mereka ingin melihat elit Ras Desolate benar-benar hancur, dan untuk menyaksikan Jiang Xiaorou digunakan untuk memperbaiki pil. Jiang Xiaorou mengambil nafas dalam-dalam saat dia mengepalkan cambuk panjang di tangannya. Auranya terus-menerus naik sampai dia tampak seperti gunung yang tinggi yang tidak bisa dipandang lurus. Pola ketuhanan mulai muncul di wajah Jiang Xiaorou. Mereka adalah pola ilahi roh kudus. Kembali ketika Jiang Xiaorou memanjat altar tulang ilahi, dia telah mendapatkan pengakuan dari roh suci Ras Desolate ketika dia membangunkan garis darah kuno. Dan sebagian dari kekuatan roh suci telah ditinggalkan di garis darah Jiang Xiaorou. Penerus, saat Chen Fei melihat wajah Jiang Xiaorou tergores dengan pola-pola ilahi, Chen Fei mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia merasakan jantungnya sakit. Meskipun kekuatan roh suci Ras Desolate sangat besar, itu tidak bisa digunakan dengan mudah. Terutama dengan Jiang Xiaorou yang telah berkultivasi untuk waktu yang singkat, tingkat kultivasinya masih tidak cukup untuk menggunakan kekuatan roh suci tanpa perawatan, meskipun memiliki surga yang menentang garis darah. Setiap penggunaan kekuatan roh suci akan sangat menguras Jiang Xiaorou dari qi dan darahnya. Itu setara dengan membakar esensi hidupnya. Chen Fei tidak merasa senang melihat Jiang Xiaorou membakar esensi hidupnya untuk berperang. Chen Fei mengepalkan giginya dan memandang anggota Serikat Darah Surgawi dengan penuh kebencian. Dia mengepalkan pedang tulang di tangannya. Membunuh. Membunuh mereka semua. Koma. Ketika Elitras Desolate terlibat dalam pertempuran sengit dengan anggota Serikat Darah Surgawi, masih ada banyak jenius manusia yang berbaris di belakang, setelah tidak melewati pintu dimensi spasial. Ada lebih banyak anggota Heavenly Blood Union daripada anggota Skyfox. Selanjutnya, ketika mereka memasuki Sol Tum untuk pengalaman pelatihan, mereka telah dibagi menjadi beberapa tim kecil. Burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama, jadi di Heavenly Blood Union, orang-orang dengan kelebihan secara alami dikelompokkan menjadi satu tim kecil bersama. Tim-tim kecil ini berjalan tepat di depan prosesi. Garis depan memberi mereka peluang lebih besar untuk membunuh Jiwayin, memungkinkan mereka menerima hasil yang lebih baik untuk persidangan, dan pada gilirannya, hadiah yang lebih baik. Adapun anggota Union Darah Surgawi yang terpinggirkan, mereka hanya bisa mengambil sisa di belakang. Adapun tim terburuk, tidak diragukan lagi tim kecil yang dibentuk oleh Wei Chiwei, saudara perempuan Cu dan perusahaan. Tim kecil mereka hanya memiliki tujuh orang, tetapi pemimpin utama mereka, Jiang Yidao tidak ada. Sedangkan untuk enam orang yang tersisa, kekuatan mereka relatif lebih lemah. Mereka dikucilkan sampai tidak ada sisa yang tersisa. Mereka hampir lima kilometer di belakang kelompok pertama. Dan yang terburuk adalah bintang jahat itu mengikuti mereka. Pria bertopeng yang memukul teror di hati mereka hanya mengikuti di belakang mereka, dan dia telah melakukannya selama ini. Di hati ke enam, pria bertopeng ini bahkan lebih menakutkan daripada hantu ganas. Itu adalah ujian dari kekuatan mental enam orang untuk melintasi makam jiwa yang menakutkan dan gelap sambil dibuntuti oleh iblis ganas. Terutama dengan temperamen cuking dan cuke yang lebih pemalu, setiap kali pria bertopeng berjalan terlalu dekat dengan mereka, mereka akan merasakan punggung mereka menjadi dingin, ketika rambut mereka berdiri. Mereka merasakan perut mereka bergejolak hanya dari berjalan. Kenapa bintang ganas ini terus-menerus mengikuti kita? Kami telah menandatangani kontrak jiwa, dan kami tidak bisa mengkhianati aliansi marsial. Apa gunanya mengikuti kita terus-menerus? Jika dia ingin mengikuti seseorang, dia harus melakukannya kepada mereka yang memiliki hubungan nepotik dengan aliansi marsial. Gongsun Hong dan teman-temannya praktis adalah putra dari aliansi marsial. Petik 2. Wei Chi Wei dan teman-temannya mengerutu di hati mereka. Mereka menemukan niat pria bertopeng itu benar-benar tidak dapat dipahami, tetapi mereka tidak berani bertanya. Hanya memikirkan hantu yang menghantui mengikuti mereka membuat mereka merasa dibatasi dalam segala hal yang ingin mereka lakukan. Pada saat itu, mereka tiba di pintu dimensi spasial. Anggota Blutli Surgawi dari sebelumnya semua telah melewati pintu dimensi spasial ini. Kenam orang berlama-lama karena mereka tidak punya niat masuk. Mereka sudah mengharapkan hasil dari persidangan. Mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki sisa memo untuk mereka. Dan pada saat itu, gelombang kejut energi melewati pintu dimensi spasial, menyebabkan wajah mereka sedikit sakit. Oh, ada pertempuran di depan kita. Wei Chi Wei tertegun sejenak, agar gelombang kejut energi melewati pintu dimensi spasial, pertempuran harus intens. Anggota persatuan darah surgawi lainnya dipenuhi dengan kegembiraan setiap kali ada pertempuran, tetapi Wei Chi Wei dan rekan-rekannya hanya ingin menjaga jarak dari pertempuran. Melihat lelaki bertopeng itu mengikuti di belakang mereka, mereka tidak punya pilihan selain tidak mau berjalan melalui pintu dimensi spasial. Saat mereka memasuki pintu dimensi spasial, mereka merasakan hembusan angin kencang yang mengerikan pada mereka. Meskipun enam dari mereka sudah dipersiapkan sebelumnya, mereka dikejutkan oleh angin kencang, mendorong mereka kembali. Adapun yang lebih lemah Cukinger dan Cukir, mereka dikirim terbang oleh angin. Apa yang terjadi? Kenam dari mereka khawatir. Hanya ada Ji Wei Yin di sepanjang jalan dan perkelahian itu cukup sepele, tapi mengapa kali ini begitu intens? Ketika mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali pijakan mereka, mereka berenam bahkan lebih terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Pertempuran di depan mata mereka bahkan lebih intens dari yang mereka perkirakan. Anggota Heavenly Blood Union sudah berkerumun dengan kekuatan penuh. Mereka telah membentuk beberapa formasi pertempuran, terlibat dalam pertarungan brutal dengan pihak lain. Besar-besaran dan korban tewas meningkat di kedua sisi, dan pemandangan itu tampak sangat mengerikan. Yang paling menarik perhatian mereka adalah tempat di tengah konflik yang intens. Seorang wanita muda berpakaian merah berdiri di atas ular putih berperawakan raksasa. Dia memegang cambuk di tangannya, sambil menghadap Reincarnators dari Martial Alliance dan lebih dari seratus anggota Bloodly Blood Union. Rambutnya tergerai dan darah mengalir di sudut mulutnya. Dia tampak seperti prem merah yang telah direndam dalam darah. Dia memancarkan aura sedih tapi indah. Siapa dia? Wei Chi Wei dan teman-temannya tidak segera memberi nama pada wanita berpakaian merah itu. Namun, berdiri di belakang mereka, pria bertopeng yang telah tanpa ekspresi dan diam selama ini, berdiri terpana ketika dia melihat wanita berpakaian merah. Melalui topeng dingin, dia menggunakan mata tanpa ekspresi untuk melihat wanita berpakaian merah. Waktu sepertinya berhenti pada saat itu juga. Kakak Sis, Jiang Xiaorou, saat Yi Yun melihat Jiang Xiaorou, dia merasakan jantungnya berdebar. Sudah sekitar satu dekade sejak dia terpisah dari Jiang Xiaorou di kota Prefektur Chu dalam situasi hidup dan mati. Memikirkan sepuluh tahun saja membuat Yi Yun dipenuhi emosi yang campur aduk. Dia tidak pernah berharap untuk bersatu kembali dengan kakak perempuannya di Seoul Tum hari ini. Karena Jiang Xiaorou telah kembali ke Ras Desolate, orang-orang yang dipimpinnya pasti adalah anggota elit dari Ras Desolate. Mudah untuk menebak tujuannya untuk tampil di Seoul Tum dengan begitu banyak anggota elit dari Ras Desolate. Mereka di sini untuk bertarung dengan Blood Moon. Adapun lawan Jiang Xiaorou, keempat Reincarnator, terutama Zulong, memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Yi Yun tidak berharap Jiang Xiaorou bisa bertarung melawan empat sendirian. Yi Yun, ada apa denganmu? Setelah melihat perubahan ekspresi Yi Yun, Lin Sintong bertanya. Meskipun mereka telah bersatu kembali di Seoul Tum, mereka tidak berencana segera bergegas untuk bertarung dengan Blood Moon. Mereka berencana menunggu bulan darah tiba di daerah di mana hantu yin berhibernasi sebelum bergerak, menghancurkan semua hantu yin yang berhibernasi. Kita akan bicara di sepanjang jalan. Yi Yun langsung meraih tangan lembut Lin Sintong, dan mulai terbang melalui Seoul Tum. Makam jiwa dipenuhi dengan fitur geografis yang kompleks yang membuatnya seperti labirin. Ada juga susunan ilusi yang terbentuk secara alami yang diliputi oleh Yin Aura. Bepergian di permukaan. Koma, koma, kalian enam desertir telah benar-benar datang. Ketika Wei Chi Wei dan rekannya muncul di medan perang, tim persatuan darah surgawi di samping mereka berkata dengan nada mencela. Naik, anggota tim Heavenly Blood Union ini menempatkan penghalang Yuan Qi di sekitar Wei Chi Wei dan perusahaan. Pada saat itu, ada badai energi yang kuat melintas di sekitar lembah. Dengan penghalang Yuan Qi dari tim Heavenly Blood saling menekan satu sama lain, itu membuat mereka sulit untuk mempertahankan pijakan mereka. Untuk pemuda botak, dia masih bisa berjuang sendiri dalam kekacauan karena memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Adapun saudara cu, mereka terlalu muda. Jumlah waktu yang mereka kembangkan belum lama, jadi meskipun kekuatan mereka melebihi usia mereka, mereka jauh lebih lemah daripada anggota senior dari Heavenly Blood Union. Kedua saudara perempuan itu berteriak dengan ketakutan ketika mereka hampir tersapu oleh badai energi. Dan pada saat itu, para anggota Ras Desolate akhirnya menyiapkan babak baru serangan utama mereka. Kedua belah pihak sudah benar-benar tenggelam dalam aksi pembunuhan, sehingga mereka tidak lagi peduli siapa yang merupakan bagian dari Heavenly Blood Union. Mereka mengecam gelombang energi tanpa pandang bulu. Semua elit Ras Desolate bertekad untuk bertarung sampai mati, jadi semangat juang mereka sangat keras. Bersama dengan formasi Dayan, meskipun Heavenly Blood Union memiliki lebih banyak anggota daripada anggota Skyfox, mereka masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Ang, sebuah gambar raksasa Skyfox hantu meraung di bawah bulan darah. Badai meledak ketika Skyfox membuka mulutnya yang ganas dan menggigit anggota Heavenly Blood Union. Angin nakal menyampu lembah sebagai kekuatan menarik yang sangat besar merobek kekosongan. Saudari-saudari cu, yang nyaris tidak bisa menolak, benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan kekuatan peledak yang sunyi. Mereka berseru dalam badai, saat tubuh mereka yang lemah dicambuk oleh badai. Itu buruk. Berdiri di samping saudara-saudara perempuan cu, Wei Chi Wei mengulurkan tangannya dengan alarm berusaha meraih mereka, tetapi dia hanya berhasil meraih lengan cukir. Cila, lengan baju robek, memperlihatkan lengan cu keyang indah. Bahkan pakaian yang terbuat dari si leksurgawi tidak bisa menahan kekuatan luar biasa. Oh tidak, Wei Chi Wei tidak dapat mengurus dirinya sendiri, jadi dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelamatkan saudara perempuan cu. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika saudara-saudara perempuan itu tersapu ke mulut Sky Fox yang besar. Kedua gadis yang hidup bahkan tidak membunuh satu jiwa yin pun sejak mereka memasuki soltum. Wei Chi Wei berduka atas kecantikan yang akan mati pada usia yang begitu muda, mengingat mereka berada di kapal yang sama. Dalam badai, wajah saudara perempuan cu pucat. Mereka benar-benar dipenuhi dengan keraguan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggenggam tangan satu sama lain dengan erat sambil menunggu kematian yang menghampiri mereka. Kedua tangan kecil mereka berdua dingin, saling menggenggam dengan putus asa. Namun, sama seperti mereka yakin bahwa nasib mereka telah disegel, energi yang sangat dingin melilit mereka. Energi ini menakutkan dan diresapi dengan niat membunuh. Itu membuat mereka bergidik karena kedinginan. Tetapi ketika energi ini turun seperti semburan, kekuatan desolates yang begelombang menjadi seperti seember air yang dituangkan ke laut, dengan cepat menghilang. Badai melemah, ketika kedua saudari itu terpesona. Mereka tidak yakin apa yang telah terjadi, tetapi, mereka tidak bisa menyianyiakan kesempatan. Mereka mengertakan gigi dan mengedarkan seluruh energi mereka. Ledakan, badai itu terpecah belah dengan paksa, ketika saudara-saudara perempuan cuh jatuh dari langit, membanting tanah dengan keras. Mereka masih saling berpegangan tangan. Kelapak tangan mereka semua berkeringat dingin. Mereka selamat. Mereka benar-benar selamat. Kedua saudara perempuan itu hampir tidak pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak tahu dari mana datangnya energi dingin yang menyelamatkan hidup mereka. Hebat! Wei Chi Wei menghela nafas lega. Apapun yang menyapu mulut Sky Fox yang menakutkan pasti akan menjadi debu. Dia tidak ingin melihat dua gadis cantik dan muda ini berubah menjadi darah dan daging. Sebuah keajaiban telah menyelamatkan mereka. Siapa yang menyelamatkan kita? Kedua saudari itu menoleh ke belakang untuk menemukan orang yang menyelamatkan mereka. Energi, yang cukup dingin untuk hampir membekukan jiwa mereka, masih segar di pikiran mereka. Namun, ketika mereka melirik ke belakang, yang mereka lihat adalah anggota Heavenly Dao Union berjuang untuk diri mereka sendiri. Orang-orang ini pasti tidak dapat mengampuni upaya untuk menyelamatkan mereka. Satu-satunya orang yang tampak tanpa perasaan adalah Inspektur Heavenly Dao Union, pria bertopeng. Mengingat energi dingin, itu benar-benar agak mirip dengan pria bertopeng, mungkinkah? Sebuah pemikiran seperti ini menghantam saudara perempuan Chu tetapi mereka dengan cepat menolaknya. Kaki mereka menjadi lemah hanya dengan tatapan bintang ganas ini dan mereka akan berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka jika dia tidak membunuh mereka, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka? Jika bukan karena bintang ganas ini, mereka tidak perlu menandatangani kontrak jiwa dan memasuki makam jiwa. Pertempuran mencapai puncaknya ketika mulut Skyfox menggigit garis depan Heavenly Dao Union. Sejumlah besar Power of Desolates datang melonjak menyebabkan semua prajurit manusia ini berdarah dari semua lubang mereka. Perisai pelindung yang mereka ciptakan secara kolektif akan hancur. Meskipun seluruh kekuatan ras desolate lebih rendah daripada Heavenly Blood Union, mereka jauh lebih bersatu. Selain itu, karena kepercayaan dan kehormatan mereka, mereka bertekad untuk bertarung sampai mati. Ini memungkinkan sekitar 60 dari mereka untuk menekan lebih dari 100 anggota Bloodly Blood Union. Sedangkan untuk pengambil uji coba manusia, perhatian utama mereka adalah penghargaan di akhir persidangan. Mereka hanya ingin melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan manual dari berbagai teknik. adalah yang pertama di antara keprihatinan mereka. Selama mereka melestarikan kekuatan tempur mereka sendiri, itu lebih mungkin bagi mereka untuk melakukan perbuatan berjasa yang lebih besar. Adapun teman mereka, selain teman, yang lain hanya kenalan. Terus terang, mereka adalah pesaing, jadi itu tidak selalu buruk bagi pesaing mereka untuk mati. Adapun hasil pertempuran, mereka tidak khawatir sama sekali. Ada tujuh reincarnator yang hadir. Selanjutnya, dengan empat tuan muda di sekitar, bagaimana mereka bisa kalah? Tuan muda Feng Ming dan Zulong bahkan belum bergerak. Melestarikan kekuatan mereka untuk mendapat kesempatan memancung Jiang Xiaorou adalah hal yang paling penting. Skyfox meraung. Persatuan darah surgawi yang terdiri dari sedikit lebih dari sepuluh orang nyaris tidak bisa menolak lebih jauh. Sama seperti perlindungan Yuan Qi akan hancur, yang pasti akan menyebabkan mereka dimangsa oleh Skyfox, sinar hitam melintas melalui kekosongan. Orang-orang hanya melihat tuan muda Zulong melambaikan tangannya tiba-tiba sebelum perlahan-lahan meletakkannya. Sinar hitam melesat keluar saat tuan muda Zulong melambaikan tangannya. Wah, sinar cahaya merobek kekosongan. Tidak ada yang bisa melihat apa itu balok hitam itu. Itu terlalu cepat. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk bereaksi. Sinar ini tidak menembak ke Skyfox, tetapi sebaliknya, ia menembak ke arah proyeksi energi yang luas di bagian belakang Skyfox. Cha, dengan peluit melengking, kekosongan mulai berfluktuasi, membentuk gelombang riak yang keluar. Riak-riak ini langsung hancur, dan menyebar terbuka di web seperti, menyebabkan seluruh masa proyeksi energi meledak. Mendengkur dalam terdengar di antara kekacauan, ketika seseorang langsung jatuh dari ketinggian. Peng, sosok itu mendarat di tanah. Dia menggunakan tangan dan lututnya untuk menopang tubuhnya, agar tidak sepenuhnya jatuh. Namun, wajahnya pucat dan dia berkeringat. Sepertinya dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tinjunya mengepal erat, sampai-sampai sendi jarinya memutih. Dia mengertakkan giginya dengan erat. Chen Fei, kakak senior Chen Fei, setelah melihat orang yang telah dipukul, semua anggota Ras Desolate dalam formasi besar merasa hati mereka tenggelam. Orang yang telah terkena sinar hitam adalah pemimpinnya, Chen Fei. Ada lebih dari 60 anggota Skyfox. Formasi Dayan membutuhkan 49 orang, dan tambahannya adalah cadangan. Namun, posisi Chen Fei sangat sulit untuk diisi. Chen Fei mengarahkan inti formasi Dayan, dan dia adalah orang yang paling penting di antara 49 orang. Yang lain mungkin hampir tidak bisa mengisi posisinya, tetapi kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Chen Fei. Jika itu mereka, kekuatan formasi Dayan akan setidaknya berkurang setengahnya. Jika itu yang terjadi, itu tidak mungkin lagi bagi mereka untuk menekan anggota darah surgawi. Dan fakta paling mengerikan adalah bahwa, orang yang menyerang adalah Zulong. Dari awal pertempuran, dia memiliki tangan di belakang punggungnya. Dia hanya melambaikan tangannya, mengirimkan satu-satunya serangan. Dan hanya satu serangan ini langsung melanda kelemahan formasi Dayan. Dia jelas melihat melalui kekurangan formasi Dayan, membongkar dalam satu serangan. Sejak awal, formasi Dayan dari Ras Desolate hanya meluncurkan empat serangan utama, yang cukup bagi Zulong untuk melihatnya. Ini adalah formasi terkuat yang bisa digunakan generasi muda dari Ras Desolate. Kekuatan dan persepsi akut Zulong membuatnya sulit untuk mengumpulkan keberanian untuk melawannya. Berbeda dengan Ras Desolate, ketika para pejuang manusia melihat ini, moral mereka sangat meningkat. Impresif. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zulong. Petik 2 Saudaraku, saatnya menyerang. Formasi Ras Desolate telah terkoyak. Setumpuk sampah itu tidak perlu ditakuti. Jangan ada yang tersisa. Petik 2 Setelah ditekan oleh Ras Desolate sejak awal pertempuran, para prajurit manusia merasa kemarahan mereka tertahan, tapi sekarang, mereka bisa melampiaskan semuanya. Membunuh. 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 Mata mereka memerah karena niat membunuh ketika segala macam pedang ki, sinar tombak dan sinar pedang mengalir dari langit, menyelimuti segalanya. Adapun elit Ras Desolate, mereka sangat dilemahkan dengan Chen Fei turun. Meskipun seseorang telah bergegas untuk menggantikan posisi Chen Fei, kekuatan formasi Dayan telah menurun secara drastis. Itu nyaris tidak disatukan oleh Ras Desolate. Wah, Chen Fei berlutut di tanah, muntah setegup darah perak. Matanya sayu, dan pupil matanya melebar. Dia merasa bahwa sinar hitam yang menimpannya seperti lubang hitam yang melahap segalanya. Itu melahap semua kekuatan hidup, daging, darah, dan energinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Jika dia mati, runtuhnya formasi Dayan hanya masalah waktu. Dan begitu semua skyfox musnah, ratu mereka. Chen Fei mendonga dan memfokuskan matanya sekuat yang dia bisa untuk melihat keluar Jiang Xiaorou. Pada saat itu, Jiang Xiaorou dipancarkan aura kuno. Pola-pola ilahi kuno yang terukir di wajahnya sudah memiliki warna darah. Seolah-olah setiap pembuluh darah bergetar dengan lembut. Semakin lama dia menggunakan energi dari garis keturunan kuno, semakin dekat dia ke batasnya. Dan mengelilingi Jiang Xiaorou adalah total lima reincarnators. Ini termasuk dua dari empat tuan muda, Seji dan Kiongki. Heavenly Blood Union memiliki banyak reincarnator, dan ada sembilan yang terkuat, termasuk empat tuan muda. Lima reincarnator lainnya tidak diremehkan. Terutama dengan Seji dan Kiongki yang menggabungkan pasukan dengan tiga lainnya, mereka bisa bergiliran menyerang dan bertahan. Keduanya berputar-putar, bekerja dengan kerja tim yang hebat. Sedikit demi sedikit, mereka menghabiskan stamina Jiang Xiaorou. Dan setiap serangan mereka akan ditujukan pada titik lemah Jiang Xiaorou. Jika mereka gagal mendapatkan hit, mereka akan segera mundur. Dalam serangkaian pertempuran sengit berturut-turut, Jiang Xiaorou sudah dipenuhi dengan luka. Bahkan mengaktifkan energi dari garis keturunannya yang kuno tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan dari lima lawannya. Bade ini benar-benar sebuah tantangan. Dia benar-benar tangguh dalam melawan. Akan sangat sia-sia untuk menyaringnya menjadi pil. Sebaiknya aku memanfaatkannya dengan baik di tempat tidur untuk melengkapi diriku. Hahaha! Kiongki tertawa cabul. Di sampingnya, jenggot berkumis reincarnator bergabung dengannya dalam tawa. Mereka telah menangkis semua serangan Jiang Xiaorou, jadi itu hanya masalah waktu sebelum kemenangan mereka. Jiang Xiaorou tidak memperhatikan kata-kata cabul Kiongki. Ekspresinya dingin dan tenang. Meskipun Chen Fei telah terluka parah, mengakibatkan elitras desolate dan dirinya memasuki situasi kematian dan kematian, itu tidak menyebabkan Jiang Xiaorou menunjukkan gejolak emosional. Dia mengacungkan cambuknya, saat energi biru berubah menjadi empat binatang buah spurba yang besar. Vermilion Bert yang panjangnya seratus kaki mengepakkan sayapnya, menari di lembah, membakar jejak api. Burung Vermilion beralih arah di tengah penerbangan, sementara macan putih meraung, naga banjir azure berputar-putar di udara, ketika kura-kura hitam menekan tanah. Binatang sepi primordial yang disulap dari serangan tunggal Jiang Xiaorou adalah perwujudan dari binatang ilahi empat simbol. Binatang ilahi empat simbol adalah naga azure dari timur, burung Vermilion dari selatan, macan putih dari barat, dan penyu hitam di utara. Meskipun apa yang disulap oleh Jiang Xiaorou bukanlah binatang ilahi yang benar, mereka masih sangat kuat. Burung Vermilion membentangkan sayapnya saat azure float dragon membuat raungan panjang, sementara macan putih menerkam. Tiga dari empat binatang sunyi yang dituntut di Kiongki dan Seji. Kura-kura hitam terakhir pergi ke samping untuk menekan tiga reinkarnator yang tersisa. Seranganmu mungkin kuat, tapi seberapa sulit untuk menahannya dengan kita berlima bekerja sama. Kiongki mencibir. Dia dan Seji menggunakan teknik mereka sendiri, ingin menahan serangan ini. Pada saat yang sama, tiga reinkarnator lainnya memasukkan semua yang mereka miliki. Namun, tepat ketika mereka akan menyerang empat binatang buas terpencil yang mendekati mereka, binatang buas kuno empat simbol digabungkan bersama-sama dari arah masing-masing. Apa? Ekspresi lima reinkarnator berubah. Itu terjadi dalam sekejap, sehingga mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Gabungan empat simbol binatang sunyi berubah menjadi bolan raka-raksasa saat meluncur turun. Targetnya adalah Kiongki. Dengan menyerang orang yang berbeda, memisahkan energi itu lebih rendah daripada bergabung sebagai satu untuk menyerang satu orang. Pada saat yang sama, pergelangan tangan Jiang Xiaorou menjentikan saat dia mengumpulkan Yuanqi untuk memecahkan cambuknya. Bayangan cambuk membentuk dinding, menjebak Kiongki di dalam, membuatnya terisolasi dari yang lain. Meneliti kematian, Kiongki berteriak aneh ketika dia melemparkan rantai di tangannya yang melesat seperti meteor menuju binatang buas empat simbol. Dia buru-buru mundur bersamaan. Kiongki berteriak ketika dia terlempar ke belakang oleh gelombang kejut energi, memerciki darah di seluruh tubuh. Dan di sampingnya, Seji, yang tidak berhasil terburu-buru, berada dalam kondisi yang agak menyedihkan juga. Jiang Xiaorou berhasil dengan paksa melukai Kiongki dalam situasi satu lawan lima. Setelah melihat adegan ini, Zulong mengerutkan kening. Sampah total! Hasil pertempuran seperti itu tidak menyenangkan. Apa gunanya kalian semua jika seseorang bisa terluka saat bertarung lima melawan satu? Kata Zulong dingin. Di antara Reincarnators, dia jelas memiliki otoritas tertinggi. Ketika ditegur olehnya, Kiongki dan Seji menerimanya diam-diam. Tiga Reincarnator lainnya dipenuhi dengan rasa takut yang lebih besar. Seolah-olah mereka takut Zulong akan menyalahkan mereka. Mereka semua adalah Reincarnator, tetapi perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Setelah semua, siapapun yang menguasai teknik agung Reinkarnasi Surgawi Dao adalah Reincarnator, tetapi semua bakat mereka berbeda satu sama lain. Jumlah Reinkarnasi juga memengaruhi kekuatan mereka yang sebenarnya. Zulong menatap Jiang Xiaorou, yang rambutnya acak-acakan dan darahnya merembes dari sudut mulutnya. Pola-pola kuno di wajahnya berkilauan seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Pa, 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 petik dua. Zulong mulai bertepuk tangan saat melihat Jiang Xiaorou. Jenius yang luar biasa. Dibandingkan dengan kamu, sebagian besar anggota Heavenly Dao Union aku bahkan tidak layak disebut. Sayangnya, aku masih harus menghancurkanmu. Ketika Zulong mengatakan ini, ruang di belakangnya mulai berfluktuasi, saat celah muncul dari kekosongan. Mengaum, mengaum, dari celah spasial terdengar auman binatang buas. Seolah-olah ruang telah menyegel binatang buas purba di dalamnya. Ketika celah spasial bertambah besar, orang bisa melihat beberapa mata haus darah melalui celah itu. Bam, 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 ada suara ledakan berturut-turut. Binatang buas purba primordial yang terperangkap di celah menggunakan cakar dan taring tajam untuk merobek batas pintu spasial. Segera, itu lolos dari celah spasial. Orang-orang akhirnya melihatnya dengan jelas. Itu adalah Helhaun berkepala tiga yang seukuran rumah. Helhaun itu ditutupi bulu merah kehitaman. Itu seperti batu yang dipanggang merah panas di lava. Semua enam mata pada tiga kepala Helhaun sedang menatap Jiang Xiaorou. Tampaknya kau bisa mengendalikan tulang ular yang telah mati selama ada sedikit sisa jiwa spiritual. Lalu, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengendalikan anjing neraka ini. Zulong berkata sambil tersenyum menggoda pada Jiang Xiaorou. Jiang Xiaorou berdiri di puncak gunung hitam. Dia mengepalkan cambuknya saat matanya yang indah berkedip dengan dingin. Zulong secara alami percaya diri dengan memanggil anjing neraka ini dan mengatakan kata-kata itu. Namun meski begitu, Jiang Xiaorou masih ingin mencobanya. Zulong mungkin percaya diri, tetapi Jiang Xiaorou juga percaya diri. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan binatang buas jauh melebihi kemampuan anggota Ras Desolate. Dengan pikiran, energi jiwa rohaninya terkondensasi di tengah alisnya. Dia menembakkan niatnya seperti panah, langsung ke kepala neraka anjing. Namun, Jiang Xiaorou merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia memasuki lautan jiwa Helhaun. Lautan jiwa binatang buas ini seperti neraka yang meleleh. Mengirimkan serangan balasan padanya, menyebabkan tubuhnya membeku sesaat. Kemerahan yang tidak wajar muncul di wajahnya. Ketika Ras Desolate berusaha untuk mengendalikan binatang buas, jika mereka tidak memiliki kekuatan atau anggota biasa yang lemah dari Ras Desolate, mereka akan menerima serangan balik dari jiwa binatang buas terpencil ketika mencoba untuk mengendalikan hal-hal di luar level mereka seperti Strand Primordial. Namun, ini tidak pernah terjadi pada Jiang Xiaorou. Dia bahkan telah mendapatkan pengakuan dari roh suci Ras Desolate. Dengan energi roh suci yang tersimpan di tubuhnya, Jiang Xiaorou adalah Ratu Ilahi Wilderness. Semua binatang sepi di Fine Wilderness harus membungkuk di depannya. Sayang sekali, Zulong menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar keras kepala. Sayangnya, Helhaun berkepala tiga ini adalah bentuk kehidupan kuno yang berasal dari Gad Burial Abis. Ini bukan binatang sepi biasa dari dunia Tianyuan, jadi bagaimana itu bisa dikendalikan oleh kamu? Ketika Zulong mengatakan ini, tidak hanya Jiang Xiaorou, bahkan anggota Ras Desolate dan pencoba uji coba Ras Manusia benar-benar terpana. Suatu bentuk kehidupan kuno yang berasal dari Gad Burial Abis. Ada bentuk kehidupan kuno di abis pemakaman dewa. Gad Burial Abis identik dengan tanah yang tak terduga di hati para penghuni dunia Tianyuan. Tidak peduli siapa yang memasuki abis pemakaman dewa, mereka pasti tidak akan pernah kembali. Sekarang, mereka semua sangat terkejut ketika mereka mendengar dari Zulong bahwa Gad Burial Abis memiliki bentuk kehidupan purba di dalamnya. Seberapa kuatka eksistensi yang bertahan dalam Gad Burial Abis? Bunuh dia, Zulong dengan dingin memberi perintah. Helhaun itu meraum dan menuduh Jiang Xiaorou. Kamu juga menyerang, kata Zulong pada Feng Ming. Semua krim Heavenly Blood Union dari tanaman adalah untuk menyerang dengan semua yang mereka miliki. Zulong ingin menyelesaikan Jiang Xiaorou dalam waktu singkat. Baiklah, Feng Ming tertawa terkekeh. Dia memegang kipas lipat logam dan menyerbu di samping Helhaun di Jiang Xiaorou. Pada saat yang sama, Seji membuatnya bergerak juga. Dua manusia dan binatang menyerang dalam formasi Triforce. Setelah banyak pertempuran intens berturut-turut, stamina Jiang Xiaorou sangat terkuras. Terlebih lagi, dengan luka-lukanya, dia masih harus bertarung melawan banyak. Dia berada di ambang kehidupan dan kematian. Bunga lotus. Feng Ming berteriak jelas ketika dia tiba-tiba membuka kipas lipatnya. Banyak kelopak bunga terbang keluar dari dalam. Setiap satu dari kelopak bunga ini seukuran telapak tangan bayi. Ribuan kelopak bunga berkumpul di langit, membentuk bunga lotus raksasa. Dibandingkan dengan Seji, yang telah terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dengan Jiang Xiaorou, Feng Ming telah menonton dari sela-sela selama ini. Dia dalam kondisi puncak, dan dia menggunakan semua kekuatannya saat dia menyerang. Bunga teratai merah muda menutupi Jiang Xiaorou dari bawah ke atas. KKK, pedang bunga lotus ki sampai di depannya sebelum bunga lotus. Gunung hitam itu dipotong-potong dengan berbagai ukuran dengan mudah oleh pedang bunga teratai yang diselingiki, menghasilkan puing-puing untuk turun. Dan pada saat yang sama, anjing neraka itu menerkam. Itu tidak tahu hukum apapun, tetapi dengan tubuh yang sangat kuat dan cakar yang tajam, itu menyapu kepala Jiang Xiaorou. Dengan dua serangan menjepit yang datang dari atas dan bawah, sementara Seji menambah mereka, Jiang Xiaorou berada dalam bahaya besar. Pada saat itu juga, Jiang Xiaorou menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah. Sambil membakar esensi darahnya, dia juga mengaktifkan kekuatan roh suci. Empat formasi simbol, Jiang Xiaorou berteriak, saat empat binatang buas kuno menyihir di sekitarnya. Vermilion Bird, White Tiger, Azure Float Dragon, Black Tortoise. Keempat binatang sepi meraum dan menuduh Helhaun berkepala tiga dan Feng Ming. Ledakan, 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 ledakan energi menghasilkan pelangi warna cemerlang muncul, menerangi lembah gelap. Itu bahkan mengalahkan bulan darah di langit. Cahaya benar-benar menelan Jiang Xiaorou, Xie Ji, Feng Ming dan Helhaun berkepala tiga. Penerus, setelah melihat cahaya ini, beberapa ledara muncul di mata Chen Fei seolah-olah mereka retak. Semua organnya hancur oleh energi hitam Zulong. Meskipun dia menderita rasa sakit yang luar biasa, dia tidak lagi bisa merawat lukanya. Yang dia lakukan adalah mengkhawatirkan Jiang Xiaorou. Setiap kali formasi empat simbol diaktifkan, itu akan sangat menguras Yuan Qi Jiang Xiaorou. Dia pada dasarnya hanya bisa menggunakannya sekali dalam pertempuran. Namun, Jiang Xiaorou telah menggunakan kerasi darahnya dan menarik kekuatan roh suci, Jiang Xiaorou tidak lagi mempertimbangkan hasilnya. Peng, ledakan energi terakhir dalam cahaya pelangi meledak, melesat ke segala arah. Wu Wu, Helhaun merintih saat dikeluarkan oleh ledakan energi. Feng Ming juga dikirim ke retret. Pakaiannya sobek dan ki dan darahnya dalam kekacauan, mencegahnya mengumpulkan Yuan Qi sementara waktu. Dia khawatir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Xiaorou masih memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di bawah situasi seperti itu. Dia telah berhasil menghentikan serangan gabungannya dengan Jiang Xiaorou, tak terbayangkan seberapa kuat dia nantinya. Jiang Xiaorou berdiri di gunung hitam yang sebagian besar telah dicukur abis. Pakaiannya berlumuran darah dan wajahnya pucat. Setelah membakar esensi darahnya, dia kehabisan qi dan darahnya. Ini adalah hasil dari wajah Jiang Xiaorou yang pucat. Dan pada saat yang sama, Yuan Qi Jiang Xiaorou hampir sepenuhnya dikeluarkan. Situasi tidak bisa lebih buruk. Dia memegang tongkat tulang di satu tangan. Ujung tajam dari tulang staf tertanam jauh ke dalam batu, sementara permata di ujung lainnya berkilau dengan cahaya optimis menyihir. Seolah-olah dia menggunakan tongkat tulang untuk menopang tubuhnya agar tidak roboh. Penerus, Chen Fei menggigit bibirnya terbuka. Dia merasa benci. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu lemah. Dia gagal pada tugas sederhana menjadi inti dari formasi Dayan. Dia terluka parah hanya dalam satu serangan dari Zulong. Ini mengakibatkan Jiang Xiaorou harus melawan semua rencarnator sendirian. Koma. Gadis penyihir ini tampaknya berada di ujung jalan. Seseorang berbisik dari sisi manusia. Kekuatan Jiang Xiaorou membuat mereka khawatir. Saat itu, Gongsun Hong di antara kerumunan berbalik dan diam-diam mengirimkan suaranya ke tim delapan yang dipimpinnya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk menyerang bersama dalam formasi pertempuran untuk membunuh Jiang Xiaorou. Ah, menyerang. Kami, para anggota tertegun sejenak. Gadis penyihir itu seperti lilin di tiup angin. Jangan lupa hadiah yang akan kami terima karena membunuhnya. Hanya menyebutkan hadiah yang bisa mereka terima dari membunuh Jiang Xiaorou membuat mereka iri. Benar, hadiahnya. Tidak hanya ada hadiah, ada kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Setelah Helhaun berkepala tiga dan serangan Feng Ning, dia sangat lelah, jadi itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka. Serang, teriak Gongsun Hong. Teriakannya juga membawa banyak anggota darah surgawi keluar dari kebingungan mereka. Ya, apa yang mereka tunggu? Itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk membunuh Jiang Xiaorou sekarang. Anggota ras desolate lainnya hanya kentang goreng kecil. Jadi bagaimana jika mereka membunuh begitu banyak dari mereka? Hadiahnya tidak akan lebih tinggi. Kita juga harus menyerang. Bunuh gadis penyihir ras terpencil itu. Petik 2 Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukannya dulu. Dalam sekejap mata, ada 20 anggota Heavenly Blood Union menyerang pada saat yang sama. Ini adalah krim tanaman di antara Serikat Darah Surgawi. Beberapa dari mereka membentuk formasi pertempuran, sementara yang lain menyerang sendiri. Segera, ada kilatan pedang, bayangan pedang, dan balok tombak semua menyerang pada satu sasaran. Ketika mereka melihat adegan ini, para elit ras desolate menjadi sangat marah. Manusia-manusia ini tercela dengan mengambil keuntungan dari kondisi berbahaya Jiang Xiaorou. Kami bersumpah untuk melindungi penerus dari kematian kita. Kita akan bertarung dengan mereka. Dengan Chen Fei turun, formasi Dayan ras desolate telah sangat lemah, tetapi dengan tekad mati untuk alasan yang lebih besar, kekuatan tempur mereka sangat diperkuat. Formasi Dayan diaktifkan sekali lagi ketika Skyfox raksasa muncul, melolong ke langit. Dan saat Skyfox hendak menerkam ke depan, Zulong melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Wah, sinar hitam kedua melintas. Itu merobek langit dan tepat di inti formasi Dayan. Adegan Chen Fei yang terluka diulangi sekali lagi. Seorang wanita berpakaian putih berusia dua puluhan, yang terletak di inti, mendengus ketika dia jatuh, seperti kupu-kupu putih yang memiliki sayap patah. Darah berceceran di mana-mana ketika wajah gadis itu memutih, sementara dia dalam keadaan terengah-engah. Kakak senior, Chen Fei, aku. Perempuan berpakaian putih menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya sementara dia batuk seteguk darah. Dia menatap Chen Fei dengan nada meminta maaf. Dia malu pada dirinya sendiri. Dia tidak berhasil melakukan serangan setelah mengambil alih posisi Chen Fei dan dia juga gagal melindungi ratu mereka. Mengirimkan dirimu pada kematian dengan formasi yang sama persis. Apakah kamu pikir kamu dapat menggunakan formasi ini untuk menyebabkan kehancuran yang tidak diinginkan? Kebodohan, suara dingin Zulong berdering. Dia telah melihat melalui formasi Dayan, jadi sangat mudah baginya untuk memecahkannya. Baik itu Chen Fei yang terluka parah atau wanita berpakaian putih yang menggantikannya, Zulong tidak lagi memandangi mereka. Baginya, mereka tidak berbeda dengan mayat. Hahaha, tuan muda Zulong sangat mengesankan. Dia tak terkalahkan. Mari kita selesaikan dia, etsa nama kita dalam sejarah. Dua puluh prajurit manusia didakwa di Jiang Xiaorou, dengan Gongsun Hong memimpin kelompok itu. Dengan raungan panjang, dia menikam leher putih salju Jiang Xiaorou. Melihat kemenangan di tangan, Gongsun Hong mengungkapkan senyum menyeramkan. Tetapi pada saat itu, sinar ilahi menerangi langit. Sinar ilahi merobek langit seperti bintang jatuh. Bahkan bulan darah di langit disembunyikan oleh sinar ilahi. Oh, orang-orang terkejut. Dan selanjutnya, mereka mendengar gemuruh-gemuruh ketika sinar ilahi menembak tepat ke dua puluh orang. Itu, panah. Panah ilahi tak tergoyahkan. Dua puluh orang yang menyerang maju ingin membunuh Jiang Xiaorou, tetapi karena bahaya yang sangat besar yang ditimbulkan panah, mereka merasakan rambut mereka berdiri dan punggung mereka menjadi dingin. Jika mereka melakukan serangan dengan punggung menghadap panah, mereka akan menerima akhir yang tragis. Blokir itu, sekitar selusin orang di belakang berbalik. Balok pedang dan bayangan pedang yang dimaksudkan untuk Jiang Xiaorou juga ditembakkan pada panah-panah. Para elit ini sangat menghargai hidup mereka. Mereka masih berharap untuk menjadi reinkarnator dan kaisar besar dunia Tianyuan. Jadi bagaimana mereka rela mati di sini? Tetapi ketika orang-orang berbalik, masih ada orang-orang yang bergerak maju. Itu adalah tim yang dipimpin oleh Gongsun Hong. Hahaha, biarkan mereka memblokirnya. Mereka bisa memblokirnya di belakang kita sementara kita mengambil kepala gadis penyihir Ras Desolate. Gongsun Hong berada di garis depan, jadi posisinya paling aman. Lebih jauh lagi, dengan perisai daging di belakangnya, dan selusin dari mereka menggabungkan kekuatan untuk bertahan, bahkan jika Ras Desolate telah mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan menyelinap, mereka pasti akan bisa menolaknya. Sementara yang lain bertahan melawan serangan itu, ia akan mendapatkan semua pujian. Dia tidak diragukan lagi akan menjadi pemenang terbesar. Gongsun Hong sangat senang. Tepat saat pedangnya hendak mendarat di tubuh Jiang Xiaorou, dia mendengar ledakan di belakangnya. Ledakan, 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 anggota Serikat Darah Surgawi berteriak secara tragis. Apa yang tampak seperti serangan lezat bagi mereka bukanlah apa-apa yang mereka harapkan. Ketika mereka berselisih dengan balok panah, itu seperti sepotong salju yang bertemu matahari yang cemerlang, langsung meleleh. Pedang balok dan pedang menyalah hancur ketika sinar ilahi panah diteruskan ke depan tanpa perlawanan. Mereka yang berada di pinggiran jalur sinar ilahi segera terluka parah, menutupi mereka dengan darah. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga mereka gagal bereaksi dalam waktu. Mereka hanya merasakan cahaya menyilaukan di depan mata mereka, dan pada saat berikutnya, sinar panah telah melewati mereka. Dalam sekejap, selusin orang di belakang ditinggalkan berserakan. Orang-orang ini tersebar seperti kelereng ke segala arah. Dan di titik tengah dispersi, sinar panah bersiul di udara, menembak lurus ke Gongsun Hong. Apa, ada niat membunuh yang tak terbatas dijiwai di balok panah di belakangnya? Hanya pada saat itu Gongsun Hong menerima kebangkitan kasar. Blokir itu, Gongsun Hong meraung. Timnya yang terdiri dari delapan orang segera memasuki formasi pertempuran. Namun, sudah terlambat. Perisai pelindung formasi pertempuran mereka hancur dalam sekejap. Itu seperti gelas yang dihancurkan oleh palu. Prajurit manusia pertama yang merasakan bebannya menangis secara tragis ketika sinar panah menembus perutnya. Dia segera dibagi menjadi dua karena tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan yang begitu besar. Yang lain sedikit lebih beruntung, tetapi mereka masih terluka oleh sinar. Mereka dikirim mundur ke udara. Sinar panah melesat lurus ke arah Gongsun Hong. Dengan hidupnya di telepon, Gongsun Hong meratap dan dia menggunakan lebih banyak energi daripada yang biasanya bisa dikerahkannya. Dia mengedarkan Yuan Qi-nya, membentuk perisai pelindung miring. Gongsun Hong tahu bahwa jika sinar panah menghantamnya secara tegak lurus, perisainya pasti akan hancur, mengakibatkan dia mengalami pukulan penuh dari serangan panah. Dia akan dipotong-potong, sekarat tanpa seluruh tubuh. Dan perisai miring bisa sangat mengurangi kekuatan serangan, memungkinkannya untuk bertahan hidup. Peng, ketika sinar panah menghantam perisai pelindung yang miring, perisai itu segera hancur saat Gongsun Hong merasakan gelombang energi menghantamnya. Sinar panah tidak kehilangan momentum apapun, karena terus mendorong Gongsun Hong mundur. Lengan kanannya telah diiris oleh nakal kiki ketika perisai pelindungnya hancur. Lengannya benar-benar tercabik-cabik. Ah! Gongsun Hong mengeluarkan tangisan memilukan. Lengannya telah diiris berkeping-keping, jadi tidak mungkin untuk bergabung kembali. Dan dia tahu betul apa artinya bagi seorang pejuang yang kehilangan satu tangan. Putus asa, rasa sakit, luar biasa, hanya serangan mendadak yang menyebabkan dia kehilangan lengan dalam persidangan ini. Bagaimana mungkin? Ledakan, sinar ilahi menembus gunung hitam, sekitar 100 kaki di bawah kaki Jiang Xiaorou. Meskipun menembus gunung, itu tidak melukai Jiang Xiaorou dengan cara apapun. Setelah menembus gunung hitam, itu tidak kehilangan momentumnya. Itu dibawa jauh ke kegelapan, dan menabrak gunung lima kilometer jauhnya, menghasilkan ledakan yang penuh gejolak. Gelombang kejut berdesir keluar, menyebabkan tanah bergemuruh. Asap dan debu berserakan di mana-mana saat batu-batu berjatuhan. Memikirkan kekuatan panah bisa mencapai tahap seperti itu. Setelah melihat serangan yang menakutkan ini, semua orang, baik itu pejuang manusia atau pejuang ras desolate tertegun. Kesan mereka tentang serangan yang mengerikan adalah bahwa itu hanya bisa menjadi hasil dari susunan pertempuran yang terbentuk dari sekelompok besar orang. Mungkinkah ada vaksi ketiga yang memasuki Soltum? Ketika orang-orang merasa khawatir, seseorang melihat seorang lelaki muda berdiri di puncak gunung sekitar lima kilometer jauhnya. Dia memegang busur emas di tangannya, dan dia berdiri tegak seperti tiang di gunung. Dan di sampingnya ada seorang gadis muda cantik berpakaian putih. Keduanya tampak berdiri di alam semesta ruang waktu alternatif, meskipun jaraknya hanya lima kilometer. Itu cukup mengejutkan Indra. Apakah panah itu ditembak oleh pemuda yang memegang busur? Apakah dia berhasil melancarkan serangan semacam itu sendirian? Bagaimana itu mungkin? Jadi mereka yang menyebabkanku kehilangan lengan? Wajah Gongsun Hong pucat saat dia mengatakan melalui gigi yang terkatuk. Dia hanya bisa memegang lengan kanan yang telah robek. Dia sangat marah dan dia merasa sangat benci. Bagaimana mungkin dia tidak merasa benci terhadap panah yang telah memutuskan jalur bela dirinya? Dia menghancurkan hidupku. Aku harus membalas dendam, tunggu, tidak, aku masih bisa bereinkarnasi. Petik 2 Ketika dia tiba-tiba memikirkan hal ini, Gongsun Hong menghela nafas lega. Reinkarnasi? Selama dia mendapatkan teknik agung reinkarnasi surga Widau, tidak akan masalah lagi jika tubuhnya berantakan. Perbuatan baik? Aku perlu melakukan perbuatan baik. Aku perlu mendapatkan pengakuan Tuan Muda Zulong. Tepat ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benak Gongsun Hong, dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, bukankah itu pengguna busur panah Jiang Yidao? Para prajurit memiliki penglihatan yang sangat bagus. Meskipun jauh dan kondisi pencahayaannya buruk, mereka masih bisa melihat penampilan keduanya. Salah satunya adalah Jiang Yidao, dan orang lain adalah wanita tak tertandingi yang tidak mereka kenal. Apa? Jiang Yidao? Gongsun Hong benar-benar terpana. Jiang Yidao telah mengalahkannya dengan satu serangan pedang kembali ketika Jiang Yidao telah memasuki Heavenly Dao Union, menyebabkan dia kehilangan semua wajah. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dan aku pikir dia hanya menggunakan pedang. Petik 2. Semua orang tahu Jiang Yidao memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak pernah berharap dia begitu kuat. Sebuah panah yang dia tembak bahkan tidak bisa dilawan oleh 20 anggota Heavenly Blood Union. Jiang Yidao Zulong menatap Jiang Yidao dan mengerutkan kening. Sejak Zulong muncul di makam jiwa, ini adalah pertama kalinya dia mengerutkan kening. Sebelumnya, dia tampak tenang dan acuh-ta'acuh, seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Kamu telah banyak menyembunyikan, aku harus mengakui, penampilanmu telah membuatku cukup terkejut. Zulong juga tahu tentang Jiang Yidao sejak awal. Zulong bahkan tahu bahwa sebelum bergabung dengan Heavenly Dao Union, Jiang Yidao telah berhasil mundur tanpa cedera dari serangan gabungan Sekte Apili dan Sekte Pembukaan Klan Keluarga Sentu, Yuan Pembuka. Menantang surga untuk melakukan ini di dunia Dao Sid. Termasuk saat ini, dengan penampilan Jiang Yidao, sungguh mengejutkan bagaimana satu panah dari dirinya berhasil menembus serangan gabungan dari 20 anggota Serikat Darah Surgawi. Namun, Zulong tidak terlalu keberatan dengan dua poin ini. Dia telah melihat lebih banyak jenius yang menentang surga dalam sejarah panjang dunia Tian Yuan. Yang disebut Zulong memberi aku kejutan adalah karena kontrak jiwa. Tidak hanya Zulong, bahkan Wei Chi Wei, dan perusahaan, yang telah dipaksa untuk menandatangani kontrak jiwa, semua tercengang. Bagaimana mungkin saudara senior Jiang masih menyerang Gongsun Hong? Bukankah ini pengkhianatan terhadap Martial Alliance? Menurut aturan kontrak jiwa, kemungkinan besar mereka akan menjadi debu setelah mereka menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Dan pada saat itu, Jiang Yidao berdiri dengan baik-baik saja 5 km jauhnya. Mungkinkah kontrak jiwa kehilangan efeknya? Haruskah aku merasa terhormat diberi evaluasi kejutan darimu? Yuan memegang busur emas di tangan dan berjalan maju di udara. Ada energi tak terbatas yang beredar di seluruh tubuhnya sementara api yang murni membakar sekitar Yi Yun, menerangi kegelapan apapun yang disentuhnya. Adegan ini menyebabkan banyak prajurit manusia bergidik ketakutan. Ada banyak hal untuk direnungkan. Pertama, kontrak jiwa telah kehilangan pengaruhnya terhadap Jiang Yidao. Kedua, Jiang Yidao, yang selalu menggunakan pedang, tiba-tiba menggunakan busur. Selain itu, teknik menembak panahnya sangat bagus. Orang macam apa Jiang Yidao ini? Zulong terkekeh dan berkata dengan ringan. Memang ada sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat mengejutkanku. Saat dia berkata, dia menoleh dan melihat ke sudut di lembah. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, matanya tampak dingin. Apa yang kamu pikirkan? Inspektur ketiga, haruskah kamu memberi aku penjelasan? Inspektur ketiga Zulong yang disebutkan adalah pria bertopeng. Pada saat itu, pria bertopeng itu menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir. Seratus pasang mata memandang ke atas ketika pria bertopeng berdiri di sana dengan bingung. Topengnya yang dingin dan tanpa ekspresi membuat bulu kuduk mereka merinding. Wei Chi Wei, saudara perempuan Chu, dan teman-temannya berdiri paling dekat dengan pria bertopeng. Kata-kata Zulong membuat mereka ketakutan. Mungkinkah jiwa kontrak yang diberikan pria bertopeng kepada Jiang Yi Dao bermasalah? Mungkinkah dia juga mengkhianati aliansi marsial? Mengapa? Apakah kamu tidak akan berbicara? Keheningan pria bertopeng itu membuat tatapan Zulong semakin dingin. Inspektur ketiga, kamu bertanggung jawab untuk penandatanganan kontrak jiwa dengan semua anggota Heavenly Dao Union. Jiang Yi Dao adalah salah satu dari mereka yang melarikan diri. Meskipun diinterogasi oleh Zulong, pria bertopeng itu hanya berkata dengan tenang, tidak ada cara untuk menghilangkan kontrak jiwa, tetapi mungkin saja raturas desolate memiliki cara seperti itu, aku tidak bisa menjawab pertanyaan kamu. Menghapus. Alis Zulong terangkat. Memang, kontrak jiwa sangat kuat atau lemah. Kontrak jiwa yang kuat dapat mengikat bahkan kaisar besar yang tak tertandingi, sedangkan untuk kontrak jiwa yang lemah yang biasanya mengikat junior, mereka dapat dengan mudah dihapus oleh senior mereka. Namun, kontrak jiwa Marsial Alliance luar biasa. Untuk menghapusnya, sulit. Zulong tidak yakin bahwa orang seperti itu mengintai di dunia Tian Yuan saat ini. Namun, jika itu adalah mantan raturas desolate, Ibu Jiang Xiaorou, Zulong tidak yakin apakah dia memiliki kemampuan untuk menghapus kontrak jiwa. Zulong menatap pria bertopeng itu, seolah tatapannya menembusnya. Namun, pria bertopeng tetap tenang, dan dia tidak sedikit pun bingung. Yi Yun tahu bahwa bahkan jika dia membuat pria bertopeng memberikan penjelasan yang masuk akal, masih tidak mungkin baginya untuk dibebaskan dari semua kecurigaan oleh Zulong. Namun, itu tidak penting lagi. Di makam jiwa, ia terikat untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Zulong. Jiang Yidao, kau pengkhianat. Gongsun Hong tiba-tiba berteriak. Dia memiliki dendam lama dengan Jiang Yidao, dan sekarang dengan dendam baru setelah lengannya dihancurkan oleh Jiang Yidao, kebenciannya terhadap Jiang Yidao telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memikirkan seorang bajingan tak tahu malu seperti kamu telah tunduk pada ras desolate, kamu menyerang Marsial Alliance untuk menyelamatkan gadis penyihir ras desolate. Mengapa? Sudahkah kamu menjadi menantu ras desolate? Apakah kamu terpesona oleh gadis penyihir ini? Untuk membungku begitu saja, waspadalah terhadap semua vitalitas pria kamu yang dihisap kering oleh gadis penyihir ras desolate, akhirnya menjadi mayat kering. Hahaha! Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi mayat kering. Untuk tidak tahu arti kematian, dan bertindak begitu tidak masuk akal di hadapan Tuan Zulong, hari ini akan menjadi hari kematian kamu. Aku menunggu untuk melihat kultivasi kamu lumpuh, dan menderita kematian dengan memotong-motong hati. Maka jiwa kamu akan diekstraksi untuk disiksa selama satu milenium. Gongsun Hong mengutuk. Hanya dalam situasi ini, dengan begitu banyak reinkarnator hadir dan perlindungan Zulong, Gongsun Hong berani mengutuk Yi Yun dengan sangat terang-terangan. Dia telah direduksi menjadi negara celaka oleh Jiang Yidao sampai-sampai paru-parunya meledak karena marah. Kemarahan yang sangat penting ini telah membentuk iblis mental dalam dirinya. Baik itu kultivasi masa depannya atau menerobos alam, mereka semua akan terpengaruh. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jiang Yidao, jadi dia hanya bisa menaruh harapan pada Zulong menyiksa Jiang Yidao melalui berbagai metode. Kamu, Yi Yun memandang Gongsun Hong, ketika matanya tiba-tiba melintas dengan niat membunuh, mati. Ketika Yi Yun mengatakan satu kata itu, dia tiba-tiba menggantung busur dan menembakkan panah. Peng, tali busur bergetar dengan ledakan gempar. Yi Yun terlalu cepat, hampir tidak ada yang melihat bagaimana dia membuka busurnya. Yang mereka lihat hanyalah sinar ilahi yang menyilaukan. Semua surga bumi Yuan Qi dari sekitarnya tersapu oleh panah ini. Anak panah itu memancarkan sinar kemasan yang menyilaukan yang tampak seperti sinar matahari. Gongsun Hong sangat khawatir. Dia tidak pernah berharap Yi Yun mengabaikan banyak reinkarnator yang hadir, menembakkan panah melewati mereka semua untuk menghancurkannya. Sinar panah terlalu cepat dan Gongsun Hong tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat itu, teriakan bergema di lembah. Berani, saat panah itu meluncur ke Gongsun Hong, sesosok hitam muncul entah dari mana, meraih panah. Pada saat yang sama bayangan hitam muncul, seekor naga hitam meraum di belakangnya. Naga hitam membuka rahangnya dan mengusap cakarnya. Sisik di tubuhnya seperti batu permata hitam yang terlihat sangat mirip manusia. Zulong, semua orang terkejut. Zulong yang harus bergerak. Ha, Zulong meraih panah emas seperti burung ostre yang menangkap ikan emas yang berenang. Tidak peduli bagaimana panah emas mencoba bergerak maju, itu tidak bisa lepas dari telapak tangan Zulong. Ledakan, energi di panah emas meledak saat panah dihancurkan. Kemudian naga hitam di belakang Zulong membuka rahangnya, melahap semua energi emas. Dan pada saat itu, desir, balok pedang melintas, lebih cepat dari balok panah sebelumnya. Waktu antara balok panah dan balok pedang dipisahkan kurang dari seper seribu detik. Zulong heran karena sudah terlambat baginya untuk menghentikan sinar pedang. Sinar pedang bersiul saat menebas Gongsun Hong. Ah! 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 Melihat pedang terbang ke arahnya, murid-murid Gongsun Hong mengerut. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menahan serangan pedang. Dia menggigit lidahnya, membakar esensi darahnya saat Yuan Qi meledak sehingga menghindar ke samping. Namun, sudah terlambat, atau harus dikatakan bahwa balok pedang terlalu cepat. Itu jauh melebihi kecepatan menghindar Gongsun Hong. Meskipun dia telah membuat pilihan terbaik dengan segera, itu tetap tidak berarti. Cha, tubuh Gongsun Hong menggumpal. Ekspresinya membeku sepenuhnya ketika sinar pedang menembus dadanya. Gongsun Hong benar-benar terpana. Dia memandang dadanya dengan tak percaya. Gangguan darah yang memilukan hati mengalir di dadanya ke ketiaknya, ketika arteri yang berdenyut memompa darah keluar dari luka tersebut. Peng! Setengah bagian bawah tubuh Gongsun Hong meluncur, jatuh dengan cara yang aneh dan terputus-putus. Dia telah dipecah menjadi dua oleh serangan pedang Yi Yun. Ah! Ah! Gongsun Hong berteriak kesakitan. Saat dia membuka mulutnya, darah keluar. Dua bagian tubuhnya jatuh ketika Gongsun Hong memandang Zulong dengan putus asa. Zulong adalah satu-satunya nyawa. Yang dia lihat hanyalah wajah Zulong yang cemberut saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Wah! Jiwa Gongsun Hong diekstraksi dengan paksa oleh Zulong, karena direduksi menjadi bola cahaya yang melayang di tangannya. Tuhan! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Gongsun Hong mengucapkan dengan suara yang terdengar menyedihkan. Tubuh yang dia temperet selama lebih dari dua dekade hancur total. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengolah teknik agung reinkarnasi surga Widau atau ini akan menjadi akhir baginya. Zulong mengabaikan Gongsun Hong saat dia menatap Yi Yun. Dia memegang jiwa Gongsun Hong di satu tangan, sementara tangan lainnya masih memegang anak panah yang baru saja ditembak Yi Yun. Sekarang, panah itu sebagian besar meledak, meninggalkan sebagian kecil di tangannya. Semua orang memandang Yi Yun juga. Meskipun Zulong berhasil dengan mudah menghentikan tembakan fatal Yi Yun tertentu, ia tidak dapat menghentikan serangan kedua Yi Yun. Sinar sabar mencapai tujuannya pada waktu yang hampir bersamaan dengan panah, mengakibatkan Yi Yun membunuh Gongsun Hong di depan mata Zulong. Dalam semua pertempuran sebelumnya, Zulong bisa dikatakan terlalu kuat dengan kekuatan yang tak terduga. Ini bisa dilihat dari dia memecahkan teknik pamungkas ras desolate, formasi Dayan atau dia memanggil bentuk kehidupan kuno dari Gad Burial Abis. Tapi sekarang, melawan Jiang Yidao, Zulong telah jatuh cinta pada rencananya yang kecil. Serangan sabar yang bagus, Zulong menatap Yi Yun dan membuang panah yang patah di tangannya. Dia mengambil sarung tangan hitam dari cincin interspatialnya, dan perlahan mengenakannya. Enam ratus.